Masih mau dibiarin? Pada ribut bahas moderator, eh, ujung-ujungnya orang juga dateng Berarti, berarti jangan 4 menit Jangan 4 menit kalau terlalu lama Ya udah gak apa-apa lah, terserah budarnya Kalau udah main potong-potong, asal ku perhatikan, rusuh, rusuh Tanya-jawab, tanya-tanya, tak jawab Kok gak bisa rusuh orang yang motong moderator? Kan moderator yang bicara Oh, pemain gak boleh motong ya, pemain gak bisa motong Enggak, iya moderator yang motong, yang intrupsi Eh, sorry bro, nah, jalan berhenti dulu Udah lari jalur gitu ya Contoh begini budarnya, ya Timer ada jalan Terus keluar tema, moderator dong Eh bro, lu kayaknya Tadinya kita mau ke Solo kok, kamu balik arah ke Jakarta Balik lagi, gitu loh Gitu doang budarnya, paham gak maksudnya nih bahasa Oh iya, 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 tau Nah gitu Kembali ke laptop gitu ya Nah, pinter Terlalu Lama kaliman Betlek, nah gitu budarnya Lama kaliman di si bang CP nih Sisa waktu 25 menit lagi Dia minta restu dulu dong Ke salib-salib yang dirumahnya Ke foto-foto Yesus yang di HP-nya Apa namanya? Bukan, kores dia berdoa dulu sama roh kudus Biar dipenuhi roh kudus Dia, dia yang berdoa empat arah Misalnya ada salib di ruang tamu Di ruang tamu dulu dia berdoa Dia berdoa dulu Coba stop dulu ya Bang Jumat Bang Jumat Bang Jumat Masih menitir, Bang Jumat Kalau kira-kira Kalau proses kenabian Silisila Nabi Adam sampai ke Yesua Masihnya nyambung gak, Bang Jumat? Sampai ke Yesua Sambung lah Sambung sampai Yesua Masih nyambung Sampai Yesus Ntar dulu Ntar dulu Bang Jumat Dulu baru Baru anda Ya, serah dulu nih Serah kabudar nih Silahkan Bang Jumat Kalau kita lihat Sisila Yesus ya Iya Oh itu Tuhan Yang saya ajukan Ini Rasul Maksudnya Paulus sama Muhammad Gitu Tahu aku Bang Jumat ini Gara-gara gak ada Sisila Paulus Itu yang diambilnya Diimbangnya Ini gak bisa Gak laku lah Apa gitu gak adil Bukan begitu Nanti kita lihat Bagaimana narasi beliau Menerima sebuah pengajaran Dari orang yang tidak jelas Kalau Kalau masalah Paulus Aku juga serupa jawabannya Siapapun serupa jawabannya Tentang Dari mana datangnya Paulus Tetap nanti diceritakan Ditentang kisah Paranasi 1 Ayat 9 itu Dan sampai seterusnya Ijit-ijit Katanya Bang CP sudah ada Tapi gak ada permintaan ini Naik Gak ada Banyak Kristian Bang CP Ayo sini saya Naik-naik sini Udah nunggu loh Sama prop Apa tadi Nama akunnya Ia ya Dari Tentang Gak ada 2 versus 2 Ayy Gak ada yang permintaan Atas nama Kristian Bridge Sama prop ini ya Oke Ini prop ini kita Coba Coba aja Tarik Gak bisa Nah ini dia Ini prop yang 1 Oke Ini Bang prop Ini ya Bu Darni Iya Bu Darni Assalamin dulu Bu Darni Silahkan Selamat malam Bang Prof Malam Bu Mana Bang Mana Bang CP Jaguan kita Ini lagi nunggu Belum live Kok live disini bre Kenapa live Kesini dianya Bukan kita yang Kesana Win Dianya kesini Iya memang Bang Bang CP Memang kesini Tadi udah dibilang Dibubarnya Dibubarkannya Roomnya Demi untuk kemari Oke Sisa 20 menit lagi Sabarlah Karena Karena Pak Profesor kan Dari sini Berarti Dili Sudah jadi Kosor Kan 1 Iya nanti Teman-teman yang lain Bakal turun Bukan Ini 2 lawan 2 Masa Lawan 1 Tapi kemarin Bang Bang Jumah Dengan Bang Kores Terus Bang CP Dengan temannya Inilah prop Gitu dia Bu Darni Jurinya Aku mendengarkan Dan semua kawan-kawan Di bawah Gitu Aku yang kasih Wartunya Wartunya Iya Betul Oke Oke Kalau begitu Coba kasih tau Saratnya Bu Darni Udah paham Silahkan Bu Darni Saratnya Yang dihilang Kalian Yang punya room Gak apa Apakah Bu Darni Udah paham Biar lebih Terhormat dikit Gitu Bu Darni Tunggu CCP belum datang Jadi harus Dua-duanya Disitulah Oke Yang paling pertama Tidak ada hujatan Untuk pribadi Kedua Siapa yang Berstatement Harus Membuktikan Datanya Kan gitu ya Gak boleh Asumsi Harus Berdata Nah Kalau ada Berasumsi Tidak berdata Moderator Wajib Menegurnya Kemudian Kembali Ke Jalan yang Benar Gitu Kira-kira Kalau sudah Ada Yang Menghujat Langsung Diturunkan Berarti Kalah Setuju Disini Kan Topiknya Harus Dua Arah Topik Dua Arah Baik Nanti Silisila Silisila Nabi Atau Konsep Ketuhanan Atau Proses Pawaiwan Kitab suci Masing-masing Terserah Yang Ternyata Topiknya Dua Arah Pertama Dibuka Beri timer Opening statement Kedua Pembicara Silahkan Waktunya Dibagi Dua Berdua Opening statement Setelah Opening statement Masing-masing Terus Kemudian Saling Menyanggah Statement Diberi Luasa Setelah Saling Menyanggah Begitu Sesinya Disini Saling Menyanggah Bisa Empat Session Baru Kemudian Tanya Jawab Kalau Masih ada Waktu Tanya Jawab Selesai Masih Ada Waktu Para Pembicara Mempersilahkan Audien Satu-satu Naik Untuk Bertanya Islam Dan Kristen Boleh Bertanya Bertanya Kepada Semua Pembicara Jangan Pertanyaannya Satu arah Kalau Bisa Bikin Pertanyaan Yang Bisa Merespon Kedua Pembicara Ya Buatlah Pertanyaan Yang Sedikit Intelektual Jangan Ece-ece Gitu Ya Itu Kira-kira Intelektual Teologis Pertanyaan Pertanyaan Ibarat Kata Ini Kajian Kampus Kajian Kampus Mohon Intelektualismenya Yang Dimajukan Kesopanannya Berhadapnya Begitu Tidak ada Rasa Kebencian Begitu Tidak ada Unsur Ingin Mengkau Begitu Nanti Emosinya Menguncak Ilmunya Aku turun Kalau Emosinya Menguncak Ilmunya Jadi Turun Santai Aja Santai Nah Seksi Konsumsi Juga Siap Siapkan Kopi Kopi Nanti Abis Ini Tolong Dibersihin Tempatnya Soalnya Nanti Ada Sampah Yang Berjatuhan Kira-kira Santai Aja Nanti Wah Ngajak Perang Koin Kawan-kawan Karistin Kita Mantap Gimana Budarni Belum Ada Eh Anu Apa Host Buda Belum Ada Atas Nama Siapa Si Bro Christian Preach Ada Yang Bila Minta Kosongin Satu Surat Oke Kosongin Bunda Isti Ijin Saya Turunkan Ya Bunda Ya Hesti Ya Buru Sekali Ini Aku Dulu Di Atas Ya Buru Selama Ini Kan Buru Udah Terusan Ya Kan Kalau Satu Lawan Satu Ya Kore Saja Moderator Kalau Dua Lawan Dua Ya Saya Kalau Mereka Ini Kalau Mereka Ini Masih Percaya Aku Kalau Mereka Tidak Aset Jangan Nanti Selebes Ganti Yang Laya Diganti Gitu Kita Ikuti Kemauan Dia Yang Penting Kondusif Gitu Loh Saya Enggak Terlalu Ambisi Kok Jadi Moderator Capek Loh Jadi Moderator Itu Barat Kata Anda Penumpang Saya Sopirin Salah Dikit Moderator Yang Disalahin Gitu Ya Yang Penonton Masalahnya Penonton Sambil Nunggu Bank CP Bank Kores Mungkin Boleh lah Yair Laskar Api Dulu Tunggu Tunggu Aku Thumbnail Dikit Saya Dari Tadi Udah Udah Live Terlalu 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 Curi Start Ini Seperti Seperti Oh Kok Dikudang Luka Kita Tunggu Lima Menit Lagi Ya Kalau Beliau Tidak Ada Berarti Mungkin Lain Kesempatan Lain Kesempatan Biar Menyikah Waktu Ini Kita Juga Ada Besok Besok Kalau Buat Janji Siapa Yang Gak Datang Bayar Denda Bu Darni Bayar Denda Jangan Juga Kali Si Dokter Ini Kalau Sampai Ini Kita Kalau Enggak Ini Kita Mau Kajian Pak Dessugi Bang Juma Adek Kores Saya Sebagai Penyambung Lidah Para Jemaah Untuk Kita Tunggu 15 Menit Kalau Enggak Ada Baru Apa Ini Selesai Ada Itu Yang Dibawa Mana Ini Pujanga Kalian Yang Kalian Apa Yang Kalian Sembah Sembah Kristian Princess Itu Kok Gak Datang Sudah Disembah Sekarang Enggak Lagi Ini Salah Ada Pula Disembah Manusia Loh Yesus Nah Jangan Ini Ini Enggak Rana Kita Diskusi Disini Nanti Ini Steril Kan Nanti Baru Disini Baru Mulai Kita Nanti Besok Baru Mainkan Oke Sambil Menunggu Bodarni Selama Anda Disini Bodarni Ya Pengalaman Anda Masuk Di Komal Sahabat Bank Jumah Ini Apa Menurut Pesan Anda Apa Silahkan Menurut Saya Sungguh Sangat Menyenangkan Karena Kalian Juga Semua Kepada Aku Semuanya Baik Dan Aku Dan Aku Pun Datang Dan Aku Pun Datang Ke Ruangan Ini Dengan Sopan Jadi Kalian Juga Kalian Layani Aku Dengan Sopan Makanya Kita Sampai Berjam Jam Tahan Nah Kalau Sudah Sistem Serang Menyerang Ya Nggak Sampai Setengah Jam Selesai Jadi Apa Artinya Diskusi Namanya Kan Jadi Kita Sebagai Orang Berpendidikan Aku Berpendidikan Hanya Sekolah Kutama SMA Doang Tetapi Harus Kita Tahu Bagaimana Caranya Ruangan Itu Biar Tenang Damai Dan Orang Orang Penonton Yang Ribuan Ini 4.000 Belum Nanti Yang Ribuan Ini Supaya Mereka Mendapat Ilmu Dari Para Pakar Yang Di Atas Sini Gitu Mudah Mudahan Nanti Kalian Pakar Pakar Itu Membuat Suatu Pelajaran Yang Dasyat Kepada Kehidupan Mendatang Ini Pelajaran Untuk Kehidupan Mendatang Agar Manusia Manusia Itu Dan Para Orang Tua Yang Mendengar Ini Ari Memberitahukan Kepada Anak-anaknya Juga Bu Darni Pernah Nggak Selama Disini Pernah Nggak Enggak Sih Nggak Nggak Pernah Pernah Nggak Ada Mendengarkan Selama Darni Ini Menghujat Kalau Menghujat Si Ada Cuman Karena Aku Orang Kuat Aku Memang Wonder Woman Yang Kek 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 Aku Tugasku Hanya Mau Mengabarkan Injil Itu Aja Makanya Aku Masih Bertahan Sampai Hari Ini Seperti Apa Kira-kira Hujatannya Menetek 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 Katanya Baru Apa Lagi Itu Tuhan Mentan Mayat Katanya Lagi Sebentar Awak Berdoa Kepada Tuhan Yesus Supaya Diberkati Diberikan Kebahagiaan Kepada Keluarga Ku Datang Kalian Menetek Menetek Lail Bilang Itu Ada Tapi Aku Kuma Apkan Bukankah Itu Berdata Walaupun Berdata Sedangkan Di dalam Al-Quran Juga Dikatakan Jangan Menghujat Sesembahan Orang Lain Katanya Ada Kuingat Itu Cuman Ayatnya Lupaku Ada Kucatat Bang Cuma Bisa Diberi Edukasi Dikit Seperti Data Diberkau Ujat Gitu Tapi Ingat Gara Menetek Itu Ada Yang Mu'alaf Duh Jadi Kalau Di Islam Itu Kan Kaidah Sudah Sangat Jelas Ini Kalau Islam Menyampaikan Dengan Cara Yang Baik Dan Berdebat Dengan Mereka Dengan Cara Yang Baik Pula Ini Al-Quran Dan Wajah Ini Al-Quran Yang Kemudian Menjelaskan Kenapa Ada Kemudian Data-data Seperti Yang Disampaikan Buddarni Nabi Udah request Dari Tadi Nggak Dinaikin Katanya Ini Nah Nama Akun Nama Akunnya Apa Christian Press Ini Aku Bacakan Dulu Permintaan Ada Oni Jawara Unilpol Akbar Haji Horeb Malistin Rahman Asyibwan Abdi Zahra Musfiqar Sahuri Randy Saputra Yus Ini Aku Rekam Dih Nanti Takutnya Dipraming Ya Ditunjukin Dulu Bisa Nggak Bang Soalnya Di Youtube Terus Sebut Ada Mahdi Request Dari Tadi Dinaik Rekam Dula Rekam Dia Mananya Betul Ini Gak Mungkin Jangan Dikeluarin Dulu Drog Gak Mungkin Gak Mungkin Dari Tadi Baru Sudara Ngomong Sekarang Gak Mungkin Alah Dede Itu Kurang Kalian Aku Lati Jam Nya Juga Terus Aku Tampil Kalian Loh Langsung Capture Langsung Tunjukin Pak Hp Satu Nggak Disitu Yang Menurut Menurut Mengatakan Bahwa Dari Tadi Diam Sekarang Apa Si Tujuannya Bohong Ake Baru Gitu Bohong Kau Sekarang Tujuannya Framing Gimana Kamu Yang Yang Nantri Nih Ini Jam Nih Jam Bisa Dilihat Barusan Video Iyakan Kamu Close Dulu Di Kanan Kayak Gak Tahu Moderator Waduh Negatif Tingking Dasar Pengikut Paulus Saya Ikut Paulus Tapi Batu Sabar Ini Mulai Lagi Siapa Bagaimana 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 Terungkan Perjanjian Terungkan Dia Terungkan Perjanjian Terungkan 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 Eh Jangan Diterungkan Kan Belum Mulai Baru Awal Sudah Nipu Sudah Hampir Satu Jam Kita Menunggu Tiba Tiba Dia Mengatakan Dari Tadi Apa Enggak Cara Paulus Itu Cara Cara Licik Dan Paulus Memerintahkan Cerdiklah Seperti Ular Ini Cara Mereka Ini Kayak Gitu Dari Tadi Kita Menunggu Berasap Asap Kita Disini Menunggu Jadi Ada Bicara Dulu Dari 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 Hose Yang Melaporkan Keadaan Yang Ada Hose Yang Bertanggung Jawab Mana Mana CP Request Dari Tadi Dari Aku Rekam Dih Itu Ada Ada Takut Dia Dia Punya Apa Kalau Di Komal Ya Suka Kick Orang Mute Orang Habis Itu Bahas Terjemahan Jago Bagi Yang Awam Ada 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 Mana Request Mana Tadi Gini Budari Dia Mengatakan Dari Tadi Si CP Ada Di Bawa Malah Ternyata Dilihat Dari Dari Pengecuk Yang Stembe Di Bawa Minta Permintaan Nggak Ada Budari Siapa Yang Boong Ya Sisi Apalah Si Cp 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 Kalau Memang Disitu Nggak Ada Dia Dia Bilang Dari Tadi Ida Dusta Namanya Itu Katanya Dihap Katanya Dihap Katanya Katanya Tidak Dihap 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 Kenapa Dikik Ya Karena Anda Udah Menguja Iya Tadi Kan Anda Menibu Anda Licik Anda Licik Seperti Paulus Anda Orangnya Request Dari Tadi Kenapa Dinaik Dari Tadi Yang Mesti Menarik Disitu Sambil Baru Dari Lenggu Berapa Lama Saya Tunjukkan Itu yang Request Disitu Aku Standby Endpone Ada Tiga Disini Standby Menjadi Moderator Siapa Masih Belum Ada Nah Kalau Gini Aja Kalau Dia Ada Coba Suruh Dibawa Typing Dulu Dia Terus Nongol Jadi Itu Kenapa Kenapa Bikin Rusur Belum Bapak Rusuh Aku Parah Nanti Omelin 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 Orang Janjit Pula Dia Datang Kita Naikin Ada Kita Kan Janji Jam Sembilan Kami Nunggu Berapa Jam Satu Jam Masuk Adakah Dinaikin Apa Kita Emang Beda Dari Pemakan Babi Sama Yang Makan Babi Bukan Hand Bang Handi Bang Jumah Bang Prof Aku Nggak Suka Berdusta Nggak Suka Aku Akurannya Jujur Kompresor Dengar Itu Nggak Apai Loh Gimana Budaya Ngejala Satu Kompresor 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 Gelar Kompresor 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 tidak seperti itu bawa profesi lagi saya mau ketemu sama kamu deh udah-udah banjumah jangan terpanjang orangnya bagus udah labang cuma nggak usah-usah jangan-jangan jangan-jangan dari pekerjaan nah mari kita aduh pekerjaan kita lah kalau gitu udahlah nggak usah gini-gini gurudah gini gurudah gedein banjumah gedein banjumah mana yang driver online gitu emangnya kenapa kalau driver rupanya kan itu emang kenapa dengan security itulah emangnya kenapa security yang penting nggak merampok yang penting nggak merampok membunuh yang penting tidak menyembah manusia gimana kalau-kalau banjumah dianggap sebagai begitu bolehlah kalau ini nggak mau pamer harta ya kan cuma punya usaha perumahan bang Jumah berjubal mobilnya banjumah punya gunung di sana itulah kalian nggak usah dengarkan oke taunya orang kayak mana bang Jumah gitu ya nggak sekarang dia apa coba kalau mau ingin kalau dia tahu kok kalau dia aku tahu bahan di tiap dia dialog pasti ada suara mobil itu seperti di terminal Udah aja jagoan Budarni penipu gimana ini apa jangan-jangan di persekusi Budarni jangan bikin mahal lu aja ya artinya Budarni harus tetap selalu di sini sama kita iya kita diskusi sama-sama kan janjikan kalau bisa kalau bisa kalau bisa kalau Bukarni Budarni pemakan babi sama nggak makan babi itu beda Budarni pemakan babi itu pengaruh terhadap sifatnya Budarni Budarni kenapa bisa baik walaupun Kristen karena Budarni nggak makan babi Oke ada juga yang makan babi baik loh gimana sih kalian ini banyak-banyak makan babi baik ini Budarni izin dulu saya berikan kesempatan ke Budarni membuat statement resmi atas insiden tadi mulai dari janji ingin datang kemudian insiden tadi silahkan komentar Ibu Darni ya lain jam dulu silahkan baiklah selamat malam kepada semuanya teman-teman ada yang dibawa karena dengan perjanjian naik ke ruangan ini berdebat dengan Bang Juma janji jam 9 nah ini Bang Cipri dari tunggu-tunggu sampai eh satu jam ya hampir kurang 9 menit ternyata Bang Cipri tidak naik-naik juga berarti eh di jam 9 ini kurang 9 menit ini saya putuskan bahwasannya Bang Cipri berapa jam 10 jam 10 jam 10 Bang Cipri penakut nggak berani naik dengan sesuai dengan janji Oh dia akan naik ke sini jam 9 mencari Bang Cipri mengingkari perjanjian berarti dirimu gagal sayang gagal Oke satu lagi Bu Dhani pertanyaan tadi ada statement dia ada statement dia temennya yang naik katanya si CP udah lama menunggu dibawa tidak dinaikkan sedangkan hostnya sudah periksa semuanya ternyata enggak ada pendapat Bu Dhani ya itu sama dengan tumbuh berdusta hukum ke-9 jangan bersaksi dusta Allah terhadap sesamamu manusia gitu ah betul salah dia baik cukup Udarni ke Banjumat silahkan tanggapannya Banjumat Monggo ya jadi sebenarnya gini eh kita maklum ke sini karena yang kita akan minta ini adalah pertanggungjawaban terkait data-data ayat suci Al-Quran yang terjemahannya selalu dibawa lalu kita ingin menguji beliau saya juga siap di uji untuk baca Ibrani ya dia juga saya mau uji dia baca Al-Quran karena di sosmed ini kan dipantau dan dilihat oleh pakar-pakar atau tokoh-tokoh agama saudara CP dilihat ulama-ulama kami dan juga saya dipantau oleh pendeta-pendeta kita harus mempertanggungjawabkan keberadaan kita di dalam menyampaikan apa yang menjadi materi yang kita sampaikan gitu manakah diantara saudara apakah kemudian punya-punya legalitas dalam arti kata keilmuan membahas Al-Quran begitu juga dengan saya apakah kemudian saya bisa ya memiliki kepengetahuan tentang Bible atau anda hanya atau saya dan anda hanya mengada-ngada saja misalnya saya nih dipanggil seorang pendeta dan itu sudah saya sering lakukan berbicara dengan pendeta membahas tentang sebuah kitab rupa-rupanya pemahaman saya terhadap satu data di Bible itu masih membuat seorang pendeta itu keteteran nah anda tidak pernah diuji oleh seorang ustad atau seorang ulama terkait pemahaman anda tentang Al-Quran tidak sama sekali maka malam ini kita ingin membuktikan sejatinya anda itu bisa diajak sebagai saudara yang baik untuk tampil disini memperlihatkan dan mempertontonkan kemampuan anda membahas Al-Quran sebenarnya kalau dia datang saya hanya ingin bahas Al-Quran aja saya tidak mau bahas Bible saya hanya mau dia membahas Al-Quran dan saya jadi siswanya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran karena orang yang membahas Al-Quran orang yang menyampaikan pemahaman terkait dengan ayat Al-Quran berarti orang yang sudah paham tentang ilmu Al-Quran maka saya ingin bertanya aja tentang Al-Quran itu kepada beliau apakah beliau punya kapasitas untuk mengajarkan Al-Quran untuk membahas Al-Quran di tempatnya atau memang hanya murni menghujat menista merendahkan dan wujud keputus asaan karena semakin hari semakin banyak yang muallaf itu aja sih pada saya terus kemudian saya tidak habis pikir gitu ya pada saat Bu Narni ingin melakukan penginjilan tanpa ada niat apapun Bu Narni ini orang baik beliau pernah mengeluarkan air mata saya karena saya merasa bersalah dengan beliau saya minta maaf kepada beliau itu dia pikir ada sesuatu dengan Bu Narni dengan saya gitu dipikirnya saya japrian dipikirnya saya janjian dipikirnya saya atur segala sesuatunya termasuk tentang koin padahal lillahi ta'ala wallah saya dengan Bu Narni semata-mata karena sebangsa dan setanah air bersaudara bukan karena ada unsur yang lain tapi itu ternyata dianggap ada hubungan japri diatur segala macam dan seterusnya nah yang sangat saya sayangkan kalau misi penginjilan Bu Narni itu berhenti dan dipenjara di komal yang tiap hari hanya menghujat jadi bisa Bu Narni ini yang begitu hebat mempertahankan agamanya keyakinannya akan menjadi penghujat juga nanti kalau sama-sama dengan mereka adalah lebih baik kalau Benarni di komal-komal Islam memberikan pemahaman tentang Bible daripada bersatu dengan orang-orang yang seakidah satu keyakinan tetapi mulutnya hanya bisa menghujat dan menistakan agama menistakan agama saudaranya menghujat dan seterusnya kami di Islam kami di Islam tidak seperti di komalnya dia membuat sebuah lagu musik untuk hanya menghujat dan seterusnya padahal kami juga mampu untuk melakukan itu tapi karena kami menghargai seperti saya saya punya staff staff saya itu ratusan orang diantara mereka ada yang Nasrani ada yang non muslim ya makanya saya menghargai mereka saya tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati mereka tapi kalau saya tegas berbicara saya berbicara pasti ada datanya itu supaya mereka baca kalau misalnya kok kenapa bisa Bapak ini kok ternyata kalau di luar kantor beliau kayak gini ya sudah apa yang saya sampaikan silahkan baca di dalam Bible kalau ada yang salah atau saya menafsirkan salah silahkan luruskan seperti apa yang benar itu itu sih saya sangat sayangkan kalau misalnya Bu Terny sampai ikut sama mereka karena yang muncul di sana itu kiamat sopiatul apalagi si siapa tadi yang progresor itu itu kelompoknya semua tuh kelompok yang tidak mau terjadi diskusi baik antara Islam dan Kristen ibu kalau saya sih sarankan ya tetap aja mau kemana aja bebas ke rumah Kristen bebas ke rumah Islam bebas tetaplah menjadi Ibu Terny yang kami kenal yang humoris orang yang keras kuat memegang argumen tetapi rasa persaudaraan kepada anak bangsa itu sangat luar biasa itu patut diapresiasi gitu Bu Terny Makasih Bang Handi Bu Terny berarti CP kalah ya Bu Terny aku harus adil mana mungkin aku bela-bela sahabatku yang dia berdusta berikan tubuh tangan untuk Bu Terny harus begitu tapi apakah memang dia apakah memang dia nggak bisa atau karena sakit kak atau ada kendala aku nggak tahu ya ya temannya bilang deh dia bilang tadi 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 di bawah katanya ya Oh ya berarti berusaha lah sorry terus dia juga live tadi Budari bilang terus dia bilang Oh ya kita akan datang ke rumahnya ya sudah berarti nggak sakit oh iya dia dibubarkannya aku kan nonton di bawah aku kenapa live cip-cip ini tapi kami mau kesana pikirku gitu tuman aku nggak tahunya aku dibawa nonton udahlah ya ini kita bubarkan aja live ini aku mau pergi ke ruangan Bang Juma gitu ya udah kalau gitu besok-besok Budarni nggak ada pendeta pendetanya Budarni kesini berarti dia meninggal pas naik motor kegeleng malanya meninggalkan komal meninggalkan komal hehehe loh kan harusnya kan langsung kesini kenapa nggak kesini meninggal itu pasti Budarni eh iya meninggalkan komal itu Bang apa Bang host pendetaku kenapa enggak mau naik kesini mereka enggak mau berdebat alasannya kenapa enggak mau alasannya gitu kadang ditonton mereka semenjak aku udah bilang gitu mereka lihat ah enggak lah kalau kayak gitu Oh nanti naik tensi kita nanti silap-silap berdosa tambah dosa katanya enggak mau mereka banyak pakar-pakar orang at-penku pakar semua itu kalau pendeta-pendetanya cuman mereka mau sering enggak perlu kayak gitu itu katanya gitu Oh biarlah mereka disana kita kita lebih bagus KPA gitu kalau kami gini KPA langsung gitu langsung ke orangnya gitu eceknya di suatu desa ditaruh KKR KPA itu apa bentar nih KPA kumpulan kumpulan apa kumpulan KKR penginjilan kumpulan penginjilan rumah-kerumah gitu loh eceknya nanti ada di desa sana ada eceknya jamburnya disitu kami sewa sama kepala desa disitulah kami datang bikin acara sama anak-anak dulu baru ada pengkotbah ada ini gitu tapi harus diizinkan oleh desa setempat gitu ada atau ada itu enggak urusan kami tapi pekabaran itu sudah tersebarkan karena kan dibilang Yesus pergilah kabarkanlah kan katanya jadi enggak mesti harus ada dapat jiwa enggak tapi itu pokoknya sudah tersebarkan jadi masalah diterima atau enggak itu kembali ke masing-masing pribadi gitu loh Bu Nani ada satu pertanyaan ibu enggak berminat masuk api eh masuk api kan aku kan Advent enggak mungkin ibu mau bersyarah abis itu masuk api enggak lah saya aku Yesus enggak bisa kutinggalkan kalian kalau aku tetap kalau aku tetap di dalam Yesus kalian jangan benci aku ya di Islam itu enggak boleh bu benci iya ya itu benci enggak bisa enggak boleh seandainya pun udah capek kalian enggak mak enggak jadi-jadi aku eceknya menjadi gabung bersama kalian dan jangan membenci aku tetaplah kalian teman sama aku ya di Islam itu enggak boleh membenci yang dibenci itu yang memerangi ibu kan enggak memerangi kami enggak boleh kampir apa namanya banyak iya jimmy 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 bukan harbi ya iya apa itu apa itu jimmy orang yang ini kampir yang orang non muslim yang hidup berdampingan bersaudara aman dengan umat islam iya itu harus dilindungi iya itu harus dilindungi biar kitab pun ku tengok ku baca semalam adanya dipenggal kepalanya iya raja raja apa itu iya dipenggal iya karena dihabisi dibersihkan gitu dibersihkan siapa yang menyembah mamun itu harus dibersihkan gitu karena itu ibarat tumor dalam tubuh kan iya karena itu perintah elohim eh makanya dibuat nanti neraka untuk membakar orang-orang yang tidak menyembah elohim kan gitu kan kalau yang tadi ibu Darni tanggapan anda yang pakai nama profi itu gimana tanggapan anda ah gak mau ah janganlah aku tanggung dosa masing-masing masalah itu urusan dia yang jelas dia hari ini salah mereka itu nah itu masihkah ibu Darni mendengarkan melarang ibu Darni untuk kesini bagaimana itu mana bisa mana buktinya kan perjanjian kau kalahkan dulu bang Jumah kalau kau kalahkan bang Jumah baru aku gak datang aku ke ruangan semua islam ku bilang udah janji aku bayangkan itu kurang kurang baik apa aku sama dia sampai kuya ya kan padahal aku belum mengenal dia loh aku belum gak pernah aku kenal sama si Christian Press itu coba-coba lihat live gak live gak ibu Darni jadi dibilang sama CP nanti ya lebih gampang ya lebih gampang unta masuk dalam jarum daripada ngelain bang Jumah jadi mau gimana berat itu enggak aku gak mau melaga laga enggak mau coba coba lihat bu Darni live gak dia anaknya sekarang jangan bu Darni disuruh netizen aja salah satunya di bawah ini cek apakah si JP live atau tidak saya beri waktu ya lima menit untuk melaporkan kembali di typing laporannya ya di typing monggo lanjut kagak kurasa belum itu ketahuan kali nanti ini tadi temennya naik seulang ya katanya si JP dari tadi menunggu di bawah ya perintanya dicuekim oleh host iya enggak dinaik-naikkan katanya kan ternyata setelah dilihat ya daftar-daftar yang meminta permintaan namanya enggak ada itu itu bohong apa jujur benar nih bohong lah masalah tepuk tangan tepuk tangan oh iya ini enggak enggak live Bang Handi bener ini CP kecelakaan ini eh jangan di-premi juga lu eh eh kores kores kamu tambah dosamu kayak gitu nak tambah jangan kenapa dia enggak live lagi coba kan tadi pamit mau enggak live iya terus dia enggak kesini sekarang juga dia enggak live biarkan dia lah itu mendingan dia lakalantas lakalantas bukan 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 biasanya kalau orang begitu budar nih kalau dia enggak live abis dari sini enggak jadi naik itu biasanya mundur duduk di pojok jongkok merantungin nasi iya termenung dulu dia menyesali di pojok tadi bener nih di pojok rumah kalau ada kebunnya di pojok kebun gitu ya itulah ya kita kira katanya enggak live ya fix ya fix ya cuma di cek rumah sakit-rumah sakit dulu suruh banyak aku pun nanti enggak enggak mau aku mendatangi dia kenapa kau enggak berani enggak mau aku sudah sebatas itulah kau gitu aku kalau sudah pendusta enggak suka aku ah itu dia enggak ada live katanya iya curiga meninggal nih bukan itu duduk di pojok bener nih merenungin nasib gitu iya dia udah dia udah di rumahnya itu di rumahnya udah merenungkan tapi gini udah nih tapi sudah lah saya sarankan ya kepada siapapun sebentar sebentar kalau kakak punya ilmu yang memadai janganlah nekat diskusi dengan panjumah saya sarankan apalagi kalau diskusi terbuka diskusi beradab pakai waktu mereka itu mau diskusi tawuran aja ya boderni tawuran gitu tapi pintar-pintar lah mereka dibandingkan aku aku kok berani melawan panjumah coba pintar apanya dia ih dibandingkan meninggalnya kepleset masuk got kayaknya dibandingkan aku ilmu ku kecil kali lah kok aku berani tulus budar nih anda kan noting tulus babak belurkanya udah gak ada ruginya kalau kalau sempat siapa yang transfer kasih dia gak ada yang transfer bahaya budar nih kalau budar nih masih ada juapan bedalah oh ini akhirnya ini tuh kasih tau dia kalau tapi bodernya gak usah lah bang pembohong pertama pertama bedanya satu ya pertama dia pembohong kedua pemakan babi ngapain lagi bergaul sama pemakan babi sampai membohong bukan lho bayangkan aku gak pernah ketemu sama si bang JP masuk ruangan pun aku gak pernah sama bang JP kemarin begininya itu ceritanya cuman kan mereka teman mereka kan temanku satu iman tentulah aku lebih percaya mereka karena mereka Tuhan kami satu Yesus Kristus nah pada waktu dia live aku kan di bawah nih kupencet live nya kan terus terdaptar nama kita kan dibacaannya eh ada budar nih nih ada mau ku bilang sama dia ini ayo budar nih naik 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 katanya naik lah ibu naik apa ada apa CP iya udah 6 bulan ku keker keker ibu ada mau ku bilang katanya yaudah apa itu kan gitu ditaruh lah di komal itulah kami bicara teman teman temannya ada 6 atau 7 itu nah ada apa CP sebenarnya ibu gak pantas berhadapan dengan bang Jumah harus saya aku lawannya katanya oh gitu aku baik baik aja sama mereka gak ada apa-apa lama-lama aku di ruangan orang teman teman muslim itu aku bilang gitu gak pernah aku di apa-apain aku bilang gitu sopan-sopannya kami semua sampai lama baru nanti selesai aku bilang gitu enggak aku kadang sedih aku melihat ibu sabar mau apapun dibilang orang itu alkitab kita udah di di oper abri masih juga ibu gak menantang katanya gitu nah kalau melawan mereka harus diserang kan gitu ya aku kan gak ngerti-ngerti masalah keke gitu tahu ku kan menjawab apa yang kalian tanya kan gitu sesuai dengan yang aku tahu itunya awalnya hanya itu aja kami sekali bicara loh yang dia sudah 6 bulan mengkeker-keker aku maksudnya mengkeker bukan mencintai maksudnya supaya bergabunglah sama orang-orang Kristen gitu loh nah itu pun sudah aku bilang iya baiklah kalau gitu ya CP kau buat dulu berdebat dulu kau sama bang Juma kau kalahkan dulu dia kalau bisa kau kalahkan dia aku gak akan kupijak lagi rungunya bang Juma dan teman-teman muslim yang lain aku bersama kalian disini nonton atau duduk saja aku bilang itunya itu gak ada apa-apa gak ada kong kali kong gak ada gak ada belum pernah aku sekalipun belum pernah DM-nya pun baru-baru tadilah bu Darni dikatakan orang gila di ruang sebelah eh terserah itu tanggapannya bu yang yang penting gak Yesus bilang aku gila itu aja aku 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 udah pengalaman aku gak mau aku lagi oh eceknya menyerang-nyerang gak mau rugi capek deh coba ikhwan ini ke rumrumnya terhitung tanyain CP kemana kata korek sebenarnya meninggal tabrakan sama patung coba gak live live ini gue gelisah ya enggak lah kan gak mungkin dia live ini dia sebaru-barusan dia gak naik kemari ketahuan kali nanti dia apa mundur iya sebenarnya gitu kalau ditanyain kabarnya kalau ini dia gak live bisa jadi ada masalahnya kita kan gak tahu mana tahu dia tiba-tiba mana tahu ada apa-apa dulu ada satu namanya domba suci tiba-tiba tiba-tiba gak muncul ya rupanya besoknya kami dengar kabar sakit jantung meninggal meninggal lagi live itu loh lagi live itu meninggal ya itu tiba-tiba gak ada suaranya dia lagi ikut live tiba-tiba diam ya kita pikir lagi ngapain gitu kan tiba-tiba besok dengar kabar sudah meninggal rupanya malamnya sakit jantung dia namanya domba suci tahu Budi Arni pas beres live ya eh pas dia lagi live kan itu live jadi panjang banget itu 12 jam gak berhenti-berhenti itu ada suara adhan Allahu akbar Allah Allahu akbar di channelnya orang karisteng orang karistengnya meninggal ada suara adhan Budi Arni nama-nama yang meninggalnya ini orang karisteng ini namanya domba suci bayangin tapi di channel lain gak ada suara itu di channelnya doang yang ada iya eh domba suci domba kecil iya bener akhir polif afwan namanya domba kecil domba kecil satu 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 zoom ya zoom zoom wafm zoom fic semua langsung pada ganti ganti foto akun jadi foto akunnya domba kecil gara-gara meninggal dialog sama islam beuh keren ya besoknya sovietul bikin pernyataan kalau aku yang meninggal tolong jangan bikin foto berduka tapi bikin foto bahagia langsung bikin wasiat ya takut hehehe takut ya iya aku gak takut takulah iya malah aku malah aku semakin semangat hanya ilmu ku yang kurang banyak itu aja tau Budi Arni itu domba kecil meninggalnya lagi pas apa tau gak pas lagi pas lagi pas lagi benerin mesin cuci meninggal dia coba mana tau memang memang udah ajalnya udah udah ajalnya itu dia lagi debat dia lagi debat dipanggil sama istrinya suruh cek mesin cuci di lantai tiga naik dia ke atas Bu istrinya dibawa masak eh jadi gak ada yang tolong dia Bu coba dia gak naik ke atas lebih memilih berdebat gak mati dia Bu enggak mati hehehe coba bayang dia capek-capek tiap hari hidupnya debat ya Budi Arni ini nih dikit-dikit dia capek-capek tiap hari hidupnya debat membela membela Yesus meninggalnya malah di mesin cuci bayangin coba bukan kita gak boleh berpikiran negatif nah yang aneh disini adalah kembali ke topik yang aneh adalah kok ada suara ajian di channel dia sedangkan di channel lain gak ada setelah diteliti di rumahnya gak ada dekat masjid di HPnya gak ada ringtung ajian gitu di channelnya doang yang ada gitu satu karena bisa jadi gini kalau sering kita menghujat-hujat sesembahan orang nah jadi datanglah itu sama sebaliknya Kristen pun eh Islam pun kalau sering menghujat sama seperti siapa itu siapa si Tantan itu siapa namanya dia pun kan gitu dipantatinya ini Bible ku kentuti sebulan ini ini perhatikan aku kalau mati saya harus luruskan lagi ini mati kalau kok Agus gini ya itu kok Agus udah mah itu fitnah meninggalnya di rumah sakit di kasur ini domba kecil di mesin cuci bayangin enggak itu aku gue luruskan iya cukup lah itu yang jelas kita ini harus saling menghargai sesembahan orang lain itu aja kalau depan-depan karena anak menyebut itu saya sendiri datang ke rumahnya sama Julius dua kali saya ke rumahnya saya ada anaknya yang masih Kristen itu anaknya Kristen kok anaknya sendiri yang bicara papa itu waktu itu tidak ada Bible di dalam sampul itu anaknya yang Kristen loh anaknya masih hidup saya telepon datang ke sini kalau saya beri kesaksian berapa kali gue kasih apa namanya membawa dia menjadi narasumber iya jadi isinya itu enggak ada saya dua kali kok saya bukan wawancara sama dia loh saya wawancara anaknya masih Kristen anaknya itu belum papi atau papanya itu waktu live itu Bang Handi itu tidak ada isinya gitu itu sih Bu Darni tapi enggak apa-apa itu oke orang boleh berpendapat lain kembali ke topik Bu Darni ya nah ini ini Bang Handi kembali ke topik jadi Bu Darni tadi domba kecil itu enggak cuma satu ya udah ada sekitar 4-6 Apologet Karisteng yang meninggal karena dialog dengan Islam ada dokter mengapus Agala ada Kevin Kevin CIA terus ada aduh siapa lagi ya lupa nama-namanya eh itu meninggal semua Bu Darni ada yang meninggal setengah badannya di ruang tamu setengah badannya di kamar mandi ada yang meninggal di dapur bayangin ya itu itu urusan mereka kalau aku semenjak aku berdebat dengan kalian semakin aku bersemangat karena setiap hari aku berdoa sebelum aku berhadapan dengan kalian aku berdoa dulu udah supaya aku tetap diberikan keterangan kalau kita sih semoga Bu Darni meninggalnya dalam keadaan tidak makan babi bayangkan Bu Darni bayangkan Bu Darni sambil ngunya babi terus anda meninggal bagaimana nasibnya gitu ya semoga Bu Darni meninggalnya yang baik-baik pas lagi menguap enggak pada waktu tidur enak kali meninggal ya waktu tidur pagi-pagi dibangunin nggak nggak bangun-bangun lagi ke topik Bu Darni kembali ke topik jadi diputuskan bahwa ya kedua andalan Bu Darni ini itu kalah secara tidak hormat dia sudah mengiakan datang hanya framing dia datang ternyata dia nggak ada diputuskan oleh moderator bahwa mereka kalah sebelum bertanding deal 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 teputangan semuanya jadi diskusinya ini oh itu dibilangnya live ccp ccp malah live ya mana dia ccp laibu Darni oh nggak jadi meninggal nabrak udah lah berarti dia berarti dia selama ini bicara kayak gitu nol kalau bagikulah kalau orang Medan belum 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 berperang udah nyerang masalah kalah kan soal belakangan betul kenapa ya dia takut ya nggak tahu aku aku pun nggak tahu oke kalau begitu Bang Jumah Bang Jumah masih monitor Bang Jumah masih masih atau ketempat si cp bang Jumah bang Jumah bang Jumah kira-kira Bang Jumah kalau jadi diskusi tadi kira-kira ada celah nggak sih untuk bisa berbicara bang Jumah ada nggak celah kira-kira apapun topiknya sorry saya baru dari Zoom kira-kira kalau topik apa debatnya jadi tadi apapun topiknya gitu apapun topiknya kira-kira ada celah dia bisa diskusi akademik dan jujur gitu saya rasa susah saya rasa susah karena alasannya karena yang beliau pakai hanya ini terjemahan baik di kitabnya maupun di kitab Islam Al-Quran jadi bagaimana mau ilmiah sedangkan data primer dia tidak kuasai dan kalau se sebenarnya si cp ini sadar diri sih sebenarnya tidaklah mungkin kemudian bisa diskusi ilmiah dengan umat Islam apalagi dia mau membahas Al-Quran sedangkan kalau kita berbicara mengenai data ilmiah yang akan harus data primer harus bersumber daripada data yang mana data ini bisa dipertanggungjawabkan secara secara akidah dalam arti kata dia mampu mempertanggungjawabkan data yang dibawa itu kepada umat Islam berdasarkan dengan disiplin ilmu yang ada sedangkan kalau kita berbicara mengenai data ilmiah Al-Quran berarti yang menjadi narasumber itu harus memahami ilmu lulgat filologi Al-Quran ilmu nahu ilmu saraf apalagi istiqaq dan seterusnya ma'ni bayan badi dan seterusnya banyak balaga nahu saraf dan seterusnya asbawul nuzul banyak data ilmu jadi orang yang ilmiah dalam membahas Al-Quran itu se-level siapa ustaz uas itu sudah sampai level itu ya kemudian hadih hadih hidayat itu sudah sampai pada level itu ustaz wafi sudah sampai pada level itu sedangkan CP apa dia bisa apa baca Quran tidak bisa tidak bisa jadi sampai pada level ilmiah kajian Al-Quran oleh beli oleh dia itu tidak mungkin bisa bahasa Ujung-ujungnya pasti hanya ingin memamerkan kedengkian kesakit hatian dan juga memamerkan betapa hitamnya darah dia ketika membahas tentang terjemahan Al-Quran suaranya sudah berdua suara suara si CP kalau ngaji bagus sekali bang Juma iya bagus karena dia pakai tulisan latinnya dia baca baca enak kali suaranya dia ada aplikasi tinggi suaranya merdu aplikasi aplikasi yang dia baca aplikasi yang dia terpotong potong dia berhenti nanti nanti lanjut ya kedua menurut seorang muslim ini daerah terbuka ya daerah publik membahas Alkitab atau Bible menjelaskan ke muslim jadi muslim membahas Bible ke muslim di arah publik dan pantas enggak Kristen kayak si CP ini membahas Alquran menjelaskan sesama Kristen Bu Darni dulu pantas atau tidak sama sama kayak kalian juga semenjak aku masuk ke ruangan kalian ini kan hanya Alkitab yang kalian bahas mereka pun gitu karena mereka yang tahu aku aja bahasnya orang Kristen meninggal tunggu dulu tunggu dulu yang ku yang ku teliti dengan kacamata aku kalau aku masuk sini kalian kan hanya membalas Alkitab ini kurang lengkap ini bukan area diskusi ini monolog monolog itu artinya semua di dalamnya orang Kristen membahas Al-Quran semua di dalamnya orang muslim membahas Bible bukan diskusi Bu Darni monolog silahkan iya karena kan yang mau dibahas mereka menunggu menunggu teman-teman Islam nih di bawah nah jadi makanya mereka di sana juga inilah ya inilah ayatnya inilah ayatnya itu dulu begitu nanti naik itu lagi dibahas gitu sama kalian juga kan gitu sebelum datang orang Kristen kan kalian juga membicarakan Alkitab itu juga kan nanti udah naik mulai lagi perdiskusian sama apa bedanya samanya aku cip penilai Saru Pak cukup tangkapan Bang Juma silahkan jadi gini kalau kita melihat dari apa kedatangan atau keberadaan sebuah kitab yang pertama yang harus dipahami di sini adalah umat Islam itu beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelumnya lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah dan Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu dikatakan itu dari Allah kan gitu nah kemudian umat Islam mengkaji Al-Quran membahas tentang dimana Al-Quran membahas tentang kitab terdahulu jadi itu wajar wajar kemudian kalau umat Islam membahas itu ibarat kata reformasi membahas tentang orde lama dan orde baru itu wajar tapi kalau orde lama membahas tentang orde baru apalagi membahas reformasi itu gak nyambung nah yang terjadi sekarang ini adalah kitabnya teman-teman Kristen itu tidak berbicara tentang Al-Quran tidak sama sekali tetapi Al-Quran berbicara tentang kitab teman-teman Kristen jadi kalau umat Islam membahas tentang kitabnya teman Kristen wajar dalilnya dimana ada di dalam surah Al-Baqarah ya ayat 78 dan 79 itu salah satu ya itu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas itu jadi dikatakan begini dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga ayat selanjutnya mengatakan maka celakalah orang-orang tersebut yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka berkata ini dari Allah nah ini jelas ini artinya Al-Quran membahas tentang kitab kitabnya ibu kitabnya orang Kristen jadi Al-Quran kemudian menguji mana kitab yang ditulis dengan tangan itu sendiri merembetlah kepada Lukas, Markus, Matius, Yohannes nah untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini benar maka kita akan cari dimana benang merahnya antara Yesus dengan buku-buku yang dibajarkan oleh Paulus 14 buku pernah tidak Yesus bercerita tentang buku Filipi buku Roma Hepesus dan seterusnya ternyata tidak sementara di dalam ajaran agama Islam ada manusia bernama Isa yang datang kepada Bani Israel yang menerima hikmat Injil yang mengajarkan kebenaran jalan kebenaran dan kehidupan kepada Bani Israel begitu kita uji Al-Quran ini ternyata betul Nabi Isa bahkan jangan Nabi Isa bahkan Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Paulus memberitakan Injil kepada Paulus sehingga Paulus merangkum 14 buku dan ini yang dibahas jadi kalau Islam membahas kitab tersebut wajar ada di kitab suci nah tapi kalau orang-orang Kristen membahas Al-Quran ada nggak Al-Quran di dalam di dalam Bible perjanjian lama atau perjanjian baru kan tidak ada nah ini jadi kita harus jujur mengakui itu Islam datang untuk kemudian menjelaskan semua apa yang Tuhan pernah lihat Tuhan pernah saksikan pada umatnya pada hamba-hambanya terdahulu yang diberitakan kemudian di dalam Al-Quran jadi kalau kita beranalogi ibaratkan Islam ini adalah reformasi Kristen ini adalah orde baru Yahudi adalah orde lama seperti itu jadi biasa aja biasa aja selama umat Islam itu tidak menghujan membahas Bible tidak menghujan itu biasa aja kalau ada teman Kristen yang mengatakan salah tafsir salah pemahaman nah ya barulah terjadi dialog gitu Bu Darni gini ya sebenarnya Al-Quran orang Bang Jumah itu milik kalian iman kalian kami Alkitab kami inilah iman kami seharusnya ini kita nggak boleh ganggu-ganggu gugat tetapi karena semua mengatakan bahwasannya Allahnya yang benar Elohimnya yang benar nah jadi disitulah maka terjadi perdebatan nah tetapi kalau memang disahkannya ada perdebatan menguatkan siapa Tuhan yang paling benar itu sah-sah saja cuman kalau sudah keterlaluan dia menghujat Al-Quran keterlaluan dia menghujat Al-Kitab itu sebenarnya tidak diperbolehkan bayangkan kami seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini berapa triliun berapa miliar kami Kristen di dunia ini kan lebih banyak Kristen kan semua Al-Kitabnya ini Al-Kitabnya datang teman-teman mengobrak isi Al-Kitab ini mengatakan palsu si Paulus mengatakan palsu semua yang menulis ini apalah nggak tersayat-sayat hati kami umurku sudah 49 tahun sudah inilah jalan kebenaran dan hidup bagi aku Al-Kitab ini karena Al-Kitab inilah menuntun aku melarang aku supaya aku jangan melakukan segala kejahatan Al-Kitab inilah semua isinya nah sementara kalian kan kalian mau mengobrak-abrak ini semua Al-Kitab ini kalau boleh ini dihilangkan pun kalau boleh dibakar dibuang tidak mungkin kan nah itunya makanya terjadi perselisihan tetapi kalau memang diizinkannya berdebat mana Tuhan yang paling benar diresmikan oleh dunia dan pemerintah ya itu sah-sah saja nah itu menurutku ya kalau boleh sebenarnya nggak bisa dihujat Al-Kitab masing-masing oh hargai semua apa agamamu kan katanya gitu loh ini beneran nih Bude Arna nih Kristen Prinses meninggal ini nggak ada nggak live-live ini semua bilang live dia katanya dia di warung kitab aku udah cek ke sana nggak ada nggak ada iya biarkan nggak usah jangan ditakut-takut merenungkan merenungkan dirinya dia di rumah itu udah jantungan gitu iya saya barusan lihat dia menghina pribadinya Bang Suma kayak gitu CCB iya mereka lah pokoknya bukan bukan CP yang ngatain itu Metatron oh Edwin Muta Barat oh Edwin Muta Barat tadi itu ya saya harus membela abah saya dong ya iyalah dia bilang masalahnya katanya tentang yang jelek-jelek lah intinya kayak gitu terus masalah usahanya Bang Suma dia apa-apa ya itu menurut saya semua fitnah iyalah fitnah itu nggak usah dengarkan Bang Suma nggak usah terkait terkait usaha saya harus bilang ya dia bilang masalah usahanya Bang Suma palsu nggak ini saya admin dari usaha Bang Suma itu adalah rumah aduh mau palsu mau apa nggak urusan orang itu urusan Bang Suma itu ah baik kali gaya yang ceburunya manusia-manusia itu Bang Suma lebih hebat ini saya adminnya ini saya yang pegang akun rumah hobbit juga terus masalah perumahan katanya itu palsu nggak siapa tau kan ada masalahnya di sini juga ada customer kita yang memesan room gitu jangan sampai mereka tidak percaya kira-kira omongannya mereka gitu itu kan itu semua itu lah fitnah kayak gitu sampai segitu kali diselidiki pribadi orang masa yang kayak apa itu kalah kalah berdebat dijelek-jelek pribadi nah itu nggak jelek-jelek namanya itu gini lho Budani kita juga harus mengerti background dari mereka itu kan mereka coba kebanyakan dari apologi apologi Kristen itu driver online jadi kemana ke aku driver online korese kemana ke aku ini nempel belum kau tengok aku buka ban disitu ya jadi nggak bisa lagi aku menginjiri tukang ban bisa iya men ejek-ecek laku mana mau aku mundur sekarang aku tempel ban eceknya contoh enggak setelah mereka itu nanti kalau aku udah masuk surga emas pun ku pijak berlian ku pijak itu betul bukan maksudnya di dunia ini lho kawan-kawan Kristen yang aku logit contoh misalnya kiamat kiamat kan dia konter HP terus Edwin driver online iya bililin driver online iya driver online semua driver online itulah makanya dia emosi ketika lihat muslim ada seorang pengusaha yang menyisikan waktu tenaga dan hartanya untuk umat emosi mereka itu kan rejeki masing-masing hehehe mengapa kita siri rezeki orang besar menurut Budarni menurut Budarni menurut Budarni menurut Budarni Budarni setuju enggak kalau masih ada diskusi lintas agama apa dihentikan apa diteruskan Budarni iya kalau lintas agama kek-kek kita ini ya enggak apa diteruskan nih engkau sudah penghujat-hujat itunya ribut-ribut akhirnya dimana kau dimana kita jumpa oh ketanya itu enggak bener lagi kalau jadi preman aja sekalian kalau kayak gitu kan oh harus kayak kita ya kayak biasa kita edukasi dulu Pak Jemak silahkan iya jadi gini Budarni terkait dengan eh apa yang ibu argumentasikan tadi kalau di islam itu eh kami membahas tentang kitabnya Budarni itu karena memang di kitab kami ada membahas tentang itu terus kalau dikatakan meskipun kitab itu dibakar dan setelah itu enggak mungkin karena islam melarang kemudian melakukan hal seperti itu malah kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini eh jelas sekali kemudian Allah memberikan ultimatum yang sangat jelas di dalam peperangan jika di antara ada orang musrik yang kemudian meminta perlindungan ini kita lagi perang nih lagi perang kemudian di antara orang yang menjadi lawan perang itu ada yang meminta maaf atau ada yang minta perlindungan kata Allah lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya demikianlah itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui jadi di islam itu kalau misalnya kenapa kami itu harus membahas tentang kekristenan tentang agama di luar di luar islam terkait dengan kitab yang dibahas karena memang perintah di dalam kitab ibu juga mengatakan bahwa beritakanlah injil kepada seluruh makhluk jadi ada perintah untuk memberitakan injil itu kepada umat islam karena kami juga makhluk sedangkan di islam itu tidak boleh memberitakan Al-Quran dengan sengaja untuk mengislamkan orang itu karena orang itu sudah punya agama nah yang kami lakukan di sini adalah memberikan edukasi terhadap teman-teman kristen yang bertanya kenapa harus memilih islam kan gitu karena islam membahas tentang kitab-kitab terdahulu sedangkan kitab terdahulu diantaranya kitabnya teman kristen itu mengajarkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia maka wajar kemudian kami eh hadir menjamu teman-teman yang ingin berdiskusi gitu jadi kalau misalnya buddhati mengatakan ya bahaslah Al-Quran biar kami bahas kitab kami ya itu berarti menyalahi perintah karena perintah di dalam kitab ibu beritakanlah injil kepada seluruh makhluk itu kalau tidak dilaksanakan kan berdosa maka penginjilan itu harus harus diatakan kepada seluruh bangsa nah itulah makanya terjadi diskusi seperti itu iya itu perintah langsung perintah langsung Yesus itu sebelum dia terangkat ke surga tergilah ke seluruh bangsa kabarkanlah tentang injil dan kebenaran aku menyertai engkau sampai akhir zaman katanya mana bisa aku hanya cari uang aja mana bisa itu ditanya harus makanya adalah perdebatan kayak gini nah itu dia cuman kalau kita berdebat jangan menghujat jangan dusta-dusta kayak tadi itu iya buatlah buatlah ilmumu yang bagus dan buat ilmuku yang bagus nah kalau eceknya yang sana tidak mau dengar itu urusan dia roh kudus itu belum sampai ya terserah masing-masing kan gitu iya pindah lagi yang lain kita ngabar lagi kalau dia terima syukur berarti sebenarnya yang selamat dia sendiri bukan kita kita kan hanya meneruskan pekerjaan itunya kita karena sudah diperintahkan yang kita pergilah kan katanya sebenarnya yang menerima itu yang selamat selamat dia daripada apa neraka itu kan gitu nah tetapi kita sekarang ini kulihat jadi penginjilannya jadi kayak gini ha ribut saling mengandalkan otot masing-masing mana bisa karena udah imannya udah udah masing-masing tetapi kalau kalau ku pelajari seperti debater-debater yang di tipi-tipi itu yang udah profesor-profesor itu mereka santurnya berdiskusi kayak cakirnai sama pendeta Kristen itu mantapnya mereka iya kan bergandingkan tangannya orang itu kayak bang Jumai kan oh iya kayak gitulah yaudah ya sekali lagi ya siapa tau disini kan mereka betul-betul luar biasa fitnahkan memfitnah bang Jumai saya sebagai ponakan harus mengklarifikasi jadi untuk usaha itu betul jangan sampai ada yang sudah pesan rumah di kita terus mereka jadinya tidak mau percaya nah disini juga saya untungnya saya ada video di video ini ini sertifikatnya sudah jadi semua ya itu ada sertifikat buat teman-teman yang sudah memesan rumah di kita itu perumahan yang ada di Maros namanya perumahan pakalu residen itu untuk sertifikatnya ini untuk brosurnya nah disitu kan sudah tertulis tuh nama saya saya sadli saya juga sebagai marketing disini nah kemudian untuk yang di rumah hobbit juga itu semua milik bang Zuma ini saya adminnya tuh saya yang pegang untuk instagram dari rumah hobbit pulangi gitu dia bilang itu bukan usahanya bang Zuma siapa bilang itu aja sih klarifikasi dari saya terima kasih namanya sirik itu namanya sirik tanda tak mampu iya capek kita menghadapi kayak gitu gak usah ya satu lagi bang Zuma katanya direktur BUMN bang Zuma bukan direktur BUMN itu ya pasti yang di Jakarta maksudnya itu adalah bang Zuma direktur dari beberapa perusahaan yang dikelola oleh bang Zuma seperti perusahaan perumahan perusahaan atau M atau M itu adalah perumahan produksi film jangan lurus kemudian direktur dari beberapa yayasan seperti itu bukan direktur BUMN nya bang Zuma bekerja di tempat perusahaan BUMN tersebut sama seperti saya saya sebelumnya adalah pegawai dari BUMN saya kerja di bank BTN sebagai customer service tapi saya kemudian resign bekerja bersama bang Zuma seperti itu bayangkan pegawai BUMN berhenti tapi bekerja bersama bang Zuma CS lagi bukannya mau sombong ya silahkan dilanjut apa kita lanjut diskusinya ya itulah sirik tanpa tak itu artinya sih tapi biasanya biasanya orang yang lebih di atas disiri orang maklumnya kita aku kalau yang kek-kek gitu aduh udah dibawah kakiku itu yang sistem-sistem sirik-sirik mensirik ini aduh udah tamat aku udah capek deh yang jelas bang Zuma punya banyak rezeki bersyukur kepada Tuhan dan bagikan rezekimu kepada yang membutuhkan nah itu aja kerjamu bang Zuma gak usah dengarkan nih itu semua-semua itu semakin bang Zuma menderma semakin banyak berkat datang itu aja itu aja pikirkan Bu Darni menceramahi bang Zuma hahaha iya kan bang Zuma bener gak bener gak bener gak itu bener yaudah bang Zuma kita naikin oten aja ya kita langsung iya 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 lah naikkan lah oten informasi jadi direktur bang BTN itu adalah Nixon LP Napi 20 bukan bang Zuma ya masa bang Zuma jadi direktur bang BTN hahaha nah ini pak Nixon pernah bilang nama saya saya pernah di juara 2 tuh di bang BTN Makassar pak Nixon ini yang nyebutin nama saya kalau gak pernah cek aja di google eh di youtube Muhammad Sadu Muhammad Sadu juara 2 bang BTN nah itu benar pik hos hos ya aku aku mengagumi bang Zuma bukan karena keuang-uangnya loh enggak enggak loh aku mengagumi bang Zuma karena hebatnya dia berbicara mengenai firman Tuhan itu aja nya gak ada menilai tentang keuangannya aku aduh apalah harta rupanya haa makan-makan nasi pun sepiring gak habis minum jus 2 botol gak habis haa tapi tapi kalau bang Juma kalau bang Juma penderma itu bagus lah itu itu aja seperti yang kata yes itu guru udah aku lakukan semua apa yang yang kau kau suruh apalagi yang kulakukan supaya aku menjadi muridmu juallah hartamu bagikanlah kepada orang miskin kan itu kata Yesus kalau begitu Bu Darni nomor rekening Bu Darni berapa? hehehe gak ingat aku kenapa? udah kasih aja aku singa lah singa kek paus kek berani hahaha ngapain minta nomor rekening ku okelah kalau gitu kita lanjut diskusi aja Bu Darni ya jadi kita bisa simpulkan bahwa tadi CPKO ya udah pasti iya oke selamat malam 07 ijin bang 07 ijin bang malam bang saya islam bang oh islam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang iya ada yang ingin disampaikan ee saya mau menanyakan bang saya bekerja di salah satu perbank jadi bagaimana itu bang tapi oke lah nantilah di luar itu cuman dan satu lagi ketika tadi ribut ribut tentang CP saya coba masuk ke warung kitab warung kitab kalau gak salah namanya itu ya ee beritanya dan ceritanya menjelek-jelekan dan Bu Darni lagi ditunggu bang buat dibantai dia bang itu aja sih bang semoga kita sehat-sehat semuanya bang yang mau bantai ini siapa dia kristen bantai Budarni iya 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 saya bikin chat bang bang CP lagi ditunggu bang Zuma di sahabat bang Zuma langsung saya gak bisa bikin chat disitu bang jadi saya gak bisa ngechat langsung di blog saya chat punya chat saya pakai akun saya satu lagi bang izin bang ditunggu bang Zuma di sahabat bang Zuma eh di blog lagi nah udahlah berarti memang dia gak mampu berarti bang gak sampai ilmu nya bang hahaha Allahu akbar Masya Allah itu sih bang informasi sih bang sebenernya yang saya sampaikan cuman terkait dengan perbankan itu saya udah kerja 13 tahun sih saya sekarang lebih senior saya berarti saya 2005 oh 2005 ya bang saya masuknya dari marketing sekarang di SBM bang small manager bisnis bang mas di seru itu banyak tantangan iya bang sekarang apalagi tantangannya ketika kita tagih alasannya dengan hijrah bang itu itu bang itu dia tapi itu gak bisa dibahas disini bang iya itu terkait dengan internal iya iya saya izin bang turun bang iya sedikit meluapkan cerita aja bang kebetulan saya juga ini pegang unit ini collection oh iya bang collection ya bang iya 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 bagian collection saya pegang seluruh selbarat Allahu akbar iya bang oke oke lanjut lanjut iya siap bang makasih ya bang udah dinaikin iya bang iya bang makasih bang iya sama-sama oke Oten yang mau naik silahkan teman-teman Kristen teman ibu Darni disini silahkan request iya bang lucu ya lucu ya bang Jumah kok jadi aku pula mau dibantai kok jadi aku lain dibantai coba aneh aneh bin ajaib orang itu dari mana dasarnya dia mau membantai aku apa rupanya kesalahan yang bersalah siapa ini sekarang ini banyak lucu ya kan Allah itulah pada Al-Quran memang sudah mengatakan itu bu ya Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah itu jelas sekali mengatakan bahwa orang yang mengatas namakan dirinya itu Nasrani ya itu Allah katakan pada dalam dalam hati mereka itu akan dimunculkan rasa kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat malah ilah yaumil kiamat itu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 14 dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat dan kelah Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan pada saat mereka hidup di dunia ini yang Al-Quran jadi kalau misalnya ada saudara kita yang kok balik membenci ingin membantai Bu Dhani ya mungkin mungkin ya mungkin karena mereka termasuk dari ayat yang diceritakan Al-Quran ini seperti itu Bu saya juga heran kenapa jadi Bu Dhani yang jadi korban gitu loh padahal kan padahal aku hanya menginginkan agar dia mengalahkan Bang Jumah supaya aku menuruti kehendaknya supaya jangan aku masuk ke berdebat sama Bang Jumah karena aku katanya nggak selepel sama Bang Jumah kan aku udah ngalah apalagi coba iya benci kali dia sama aku akhirnya berhubung ke Bu Dhani kalaulah tadi dia menang kan nggak aku datangi lagi komal-komal teman-teman muslim aku ke dia lah gitu dengan Bu Dhani gimana curi-curi iya curi-curi kan bisa atau aku rindu lihat kalian curi-curi izin ini ada Desi Bahtiar dari satu bulan yang lalu ingin naik akhirnya baru saya naikin selamat malam Desi Bahtiar selamat malam Assalamualaikum Bang Jumah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Desi setelah sekian lama iya bagi Mbak ini hanya sekedar mau apa ya sedikit curhat aja saya punya kekonakan kebetulan beragama Kristen siap ada dua yang kuliah dengan yang SMA Mbak rencananya mereka bisa masuk Islam itu karena saya hanya meng-share aja share Bang Jumah ke mereka iya 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 orang tua mereka dari Tauraja jadi cukup berat lah gitu akhirnya saya share apa video-video Bang Jumah live-live nya dan akhirnya mereka minta ke saya untuk di ee mu'alafkan gitu loh Masya Allah dengan Bang Jumah nih saya bingung makanya anak saya mintanya dengan Bang Jumah gitu jadi gimana ceritanya supaya saya bisa ketemu Bang Jumah gitu kan sementara saya berada posisinya di Bandung Bang Jumah di Makassar ya iya benar benar Mbak harus dimana itu Bang Jumah ee anaknya dimana di Bandung juga di Bandung bisa lah bisa tim kita kesana boleh ee kalau di Laskar Api itu di Bandungnya dimana ya Bang Jumah kalau di Jakarta kami bisa kesana iya dari Jakarta bisa kesana ibu nanti sebagai perwakilan kita nanti di kita udah mau ke Bandung gak minggu ini Bang Jumah nah itu dia ee selanjutnya kita dapat bimbing anak-anak ini dapat bimbingan dan sertifikat kan Bang Jumah iya kita ada sertifikat untuk membuktikan bahwa ee anak-anak kita sudah muslim gitu sebagai legalitas untuk ganti ganti apa ganti identitas saja kat TP atau waktu kelahiran untuk sementara memang mungkin mereka agak masih bertentangan kali ya dengan orang tuanya tapi karena mereka sudah dewasa dan cukup mereka memakai logika mereka jadi menurut mereka ee Kristen tuh tidak pakai logika tapi pakai iman katanya karena memani katanya jadi tidak pakai logika makanya akhirnya seperti ini tapi Alhamdulillah kedua anak ini setelah denger Bang Jumah terus menerus debat mereka kemudian minta dengan saya pengen dong katanya ee Umi ketemu sama Bang Jumah katanya pengen dimualafkan disyahadatkan itu aja bisa juga nanti tim kita ke Bandung nanti kita ini ee lewat sini buka kamera kita syahadat lewat lewat tipe Tadi kau bawa dinaikan si CP itu woi hos banyak kalisan diwaramu tadi udah berapa kali aku tadi minta pertapa naikkan bawa CP udah datang gak kau naikkan gimana sih kamu kan sudah ada di videonya tidak ada permintaan aduh bahwa kamu itu videonya masih ada gimana sih kamu mana namanya kan sudah ada videonya sih pak satu aja yang ada bisa yang ngomong cerita sebentar sebentar jangan-jangan bang Jumah sebentar dulu bu sebentar dulu bu naikin aja orang-orang yang gak pakai logika saya mundur langsung ya bang Jumah ya iya nanti deh aja bu dengan tim kita apa tuh di apa invite balik ya sama hostnya ya atau nanti kita nomor nanti komunikasi dengan host kita terkait dengan rencana untuk malaf ini iya nanti saya minta nomor WA bang Jumah aja atau hostnya ya iya 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 makasih bang Jumah selamat malam semuanya makasih Mbak Desi Mbak Desi kan udah ada nomorku sama Mbak Desi kalau gak salah oh udah oh iya sudah nanti saya ini kan oke makasih ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam inilah orang ciri-ciri tidak beradab kebanyakan babi di dalam kepalanya ya begini nih nasibnya nih gitu satu bang Petra ini juga menguatkan supaya dia datang kemari loh kami kami bersama dengan dia disana di room di roomnya si CP dia aku naik dia naik lagi gitu dia juga menguatkan ibu Darni kan udah dijelaskan sama hostnya bahkan dia open game tidak ada namanya dalam daftar untuk minta naik enggak ada nah kalau enggak ada sekarang Bu Darni saya tanya lebih percaya mana orang yang mengaku dia ada tapi setelah dicek dia administrasi enggak ada ibu percaya yang mana Bu Darni kira-kira Bu silahkan kalau udah kayak gini biarlah hanya Tuhan yang tahu itu itu aja lah aku nggak mau ada video saya video kan langsung loh video dengan jam yang sama enggak aku gak mau enggak mau rusuh-rusuh mau kalau begitu berlalu lah itu udahlah gak mau aku tuh capek deh sakit nanti kepala contohlah mikirnya contoh Bu Darni guru lagi sedang mengajar berapa bulan muridnya nggak datang ke sekolah nggak naik kelas datang orang tuanya ngamuk-ngamuk kan tiap hari anak saya masuk sekolah kenapa yang dianggap setelah itu dicek absen enggak ada enggak percaya absennya yang jelas anak aku tiap pagi dia pamit ke rumah mau sekolah ternyata setelah dicek anaknya memang pakai sekolah dia ke warnet main game gitu Bu Darni kayak tadi nih dia mengaku ada tidak pernah ternyata apa dia lagi di pojok merenungi nasib gitu Bu Darni udah lah gak ada orangnya gak usah lah kita kita layani lagi ya kan gak ada gak ada tambah dosa nanti kita bisa menceritain aja terus kan hahaha iya naikkan aja sih lepra iya naikkan aja lepra nanti mana tau dia bisa kasih kasih penjelasan kenapa si cp nggak kesini gitu kenapa sih selalu marah-marah penuh kebencian begitu ya mestinya kami lo yang umat islam yang marah kenapa kami wajib atau wajar marah begitu ya lihat aja Bible anda itu penuh istilah istilah islam apa kami rogan nggak juga atau masih toleran kita kok kenapa lu yang marah sih emosi benuk kebencian ingat loh kalau begini caramu populasi kristen menurun total drastis loh kalau gini caranya membenci yang mayoritas gitu loh ini 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 penonton banyak ini menyaksikan ini tadi ini mempermalukan orang-orang kristen ini kalau si cp tadi nggak naik memang dia nggak ada di daftar kok permintaan nggak ada itulah ya kan penonton juga kan nggak anak kecil udah dewasa semua yang nonton ini ya kan makanya pemimpin-pemimpin itu harus membuat contoh yang baik termasuk kan kayak Bang Juma kayak Bang Cipe kayak Profesor tadi kan termasuk pemimpin di umatnya masing-masing jadi tunjukkanlah kejentelemenan itu kejantanan itu kan gitu masalah kalah soal belakangan naik aja kenapa rupanya ya paling kalah kan nggak mati kalah kan nggak mati kan ini lebih baik mati dari lebih baik mati dari pada malu bodar nih nggak juga jangan menyerah tulang kata orang Batak bilang eh naik lah ngapini sampai nggak datang-datang kayak gini ngamuk-ngamuk lagi aku lagi mau di bantai tapi aku nggak ada sikit pun takut aku ya nggak ada takut-taku ya kan nggak bisa digunungi juga Bu Darni nggak benar aja nggak maki-maki paling dimaki-maki ala mana takut-takut lagian aku mau masuk ke ruangan sana sorry lah ya nggak mau aku aku nggak mau cari masalah nggak mau cari masalah nggak mau cari masalah nggak mau masuk dari situ iya nggak mau tapi beda Bu Darni kan udah aku bilang Bu ibu bilang kenapa mereka takut masuk ke sini ya beda kalau kalau di mereka Bu sempat kalah dipermalukan Bang Zuma maulah donaturnya hilang sudah berapa banyak pendebat-pendebat Kristen yang dipermalukan Bang Zuma kehilangan donatur ada mampet ya mampet ya terus yang lain-lain itu sampai orang Kristen sendiri menghujat mereka ngapain kau debat sama Juma malu-maluin aja kau ya kau debat babak belur malu-maluin aja kau buktinya aku debat nggak babak belur dibikin Bang Zuma ya kan Bang Zuma ada babak belur aku Darni nggak ada donatur mereka ada donatur beda dong oh maksudnya donatur harus berusaha menghancurkan gitu ya biar datang donaturnya gitu masa aku udah kasih duit kau masih babak belur kenapa yang ku kasih kau duit kau gitu kasih yang lain lah masa mau kalau karena itu makanya penginjilan itu dah bahaya itu itu bukan itu yang diinginkan Yesus bukan oh mereka nggak punya toko mau macam mana oh ya bisa juga penginjilan ya kalau ada rezeki dikasih syukur jangan eceknya kayak kalian lah kasih aku koin syukur terima kasih tapi nggak itu membuat aku menjadi apa gitu berpacu terus nggak yang paling satunya penginjilannya gitu loh aku berapa bulan naik disini udah 6 bulan ya mana pernah aku dapat dapat koin 6 bulan 2 jam baru kemarin ya bang Juma sama bang bang uan 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 imb uan 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 memang Indonesia Islam gitu mayoritas Islam kita Indonesia jangan dibedakan kalau mayoritas dengan Islam jangan dibedakan memang ada di negara mayoritas Islam Kristen itu ditindas ya contohnya kayak kalian-kalian lah kami menindas iyalah mudarni Maman disini menindas siapa kami menindas siapa sudah jelas mengajarkan ajaran-ajaran sesat maksudnya gimana sih Abang ini sesatnya dimana Bang kami menghargai Yesus sebagai Nabi sebagai Rasul yang datang kepada Bani Israel Israel mengajarkan jalan keselamatan bagi Bani Israel apa yang salah dari Islam ini Islam enggak salah cuman kalian umum-umumnya yang salah yang oke kami salah umatnya oke yang mana yang salah itu Bang ya umat-umatnya ya umatnya yang salah berkaca apa ya coba saya cedulah berapa udah berapa Kristen yang terjerat dengan hukum eh pertanyaannya jangan di situ eh eh kasih contoh langsung eh yang melanggar undang-undang dalam penista agama maya banyakan mana Hai dia banyakan kali langsung kena langsung kena banyakan kalian lah ya coba sebutkan namanya siapa media-media banyak ya saya sebutkan ya yang sudah ingkrah ya satu si kace dua anak Batak ketiga menubulu keempat inyong manis yang di Malang siapa lagi rumah namanya itu itu kelima nyarikan diri dua orang itu kan di tiktok itu kan di tiktok bos Bukan di dunia di dunia nyata di ponisi ingkrak Hai itu mah di tiktok kalian di dunia nyata di pengadilan di ponis makanya tuh lihat itu bisa ponisi orang masa di koran di televisi lainnya jangan ikut-ikut tiktok doang kenapa di televisi ini baru kita ini baru yang mana yang mana coba jangan kita cerita jangan jangan pura-pura bodoh bertanya yang mana-mana kalian juga pasti ya karena kami nggak tahu kami nggak tahu anda lah yang membawa data pasti kalian juga tahu ini bukan data ini fakta bos apa itu contohnya kasih contoh Hai kasih contohnya itu baru yang kemarin gimana tuh tahu siapa namanya itu yang kemarin nggak tahu namanya juga nggak boleh gitu kamera di-upload mengatakan begini gitu nggak boleh begitu memberikan berita informasi Indonesia ini damai-dami aja lu iya damai-dami memang cuman kalian aja yang baru-baru-baru menawang kalian aja kalian itu kan kita yang mayoritas penduduk Indonesia kan Islam kenapa kalian aja kalian aja yang kalian gimana yang kadron-kadron botol ini aja yang sesat begitu maksudnya gimana ini Bang omongannya nggak bener nih maksudnya gimana enggak bener dari mana bos bener itu aja namanya itu kenapa emangmu kayak gitu kalau nama tuh orang lamu orang tulis nama apa cerminan bong cerminan kebencian itu disitu haklah cerminan kebencian itu disitu kebenciannya dimana dimana kebencian namamu itu namamu padahal seandainya tidak ada Islam Indonesia Indonesia tidak merdeka kamu enggak bisa rasakan udara segar kayak sekarang justru kalau anda mau berpikir kenapa anda mengikuti agama penjajah gitu sehatkan anda anda sehatkan memang kenapa nah itu dia makanya kalau kamu berpikir sebenar apapun yang namanya agama yang dibawa oleh penjajah tetap aja kamu tidak akan mengikuti agama penjajah karena penjajahan itu pahit penjajahan itu jahat penjajah dari mana penjajah di mana coba Belanda Portugis kaum pikir itu apa Emang pas mereka mereka menjajah gitu mereka menyebarkan agama gitu Oh iya mereka bawa dengan dengan misionaris mereka datang gitu lho yang saya curiga dari mana-mana itu asumsinya dari mana loh ya sejarah dong Bos pakai dan sekarang itu sekarang begini penjajah Belanda setelah puas membunuh setiap hari Minggu ibadah di mana dia Hai bos di masjid namanya agama itu di Indonesia di jajah mulai oleh gitu lagi bawah mulai oleng mulai oleng kan ini satu-satu yang ngomong jangan kalian ramai-ramai Iya makanya saya tanya saya tanya semamu sebut setelah penjajah Belanda itu membunuh merampas merampok pribumi hari Minggu ibadah di mana dia jawab ya hakak mereka lah ya hakak mereka kan memalukan kamu tahu memalukan mereka mau masuk-masuk disini menghujat dengan namamu anti-islam kayak begitu Aduh gimana enggak enggak Hai emang dari tadi ada saya menghujat dari tadi saya masuk-masuk kamu ngatakan apa kadron-kadron apa segala macam itu bahasa PKI itu saya bilang kadron menghujat gitu udah menikah itu singgung gitu kadron itu justru kadron itu kapir dungu dari dulu gimana sih Oh kalian merasa ya Allah yang karim merasa turunin aja buang waktu banjung ini aja saya tawarkan anda anda punya ilmu nggak diam-diam Anda punya ilmu diskusi biasa aja enggak Anda punya ilmu diskusi terus kenapa naikin saya kalau enggak mau yang minta naik ujluk ya terus kenapa yang bagus-bagus aja hei 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 tadi ngatang-ngatangin orang dia tadi bisanya ngatang-ngatangin aja kali ini mau umat ngatang-ngatangin udah waduh curhat ini hanya mau curhat disini udah turunin lah kita sudah janjian dengan CP untuk diskusi baik-baik dia tidak datang malah dia melakukan kebohongan asal kamu tahu kalau kamu punya malu dan punya otak tidak mungkin kau bela dia karena dia pendusta penipu pembohong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom selamat malam semua Waalaikumsalam begini Bang Jumlah ya Iya saya pendakwa jalanan saya mau tanya Alkitab lagi Alquran yang itu dijaga oleh Allah ya terperinci begitu Iya betul Oke sekarang saya mau tanya gimana di mana-mana muslim apa Kristen Bang Kristen dia ini Kristen ya oke lanjut terus iya besarin dulu kok besarin 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 dulu aku tolong langsung tanya aja iya iya di harus besarin dulu oke ini kalau begini kalau begini nanti anda izin dulu saya moderatorin Anda bertanya nanti siap balik ditanya ya iya kok kok kejang ya pas aku mau besarnya narasinya pasti gitu narasinya kayak gitu muatannya hanya kebencian gitu siapa yang kejang aku aku enggak benci dengarkan dulu Anda mau diatur atau tidak gitu setuju dulu nah habis ini nanti banjumlah menjawab jangan lada kabur nanti siap ditanya balik setuju setuju atau tidak setuju atau tidak aku bilang setuju setuju baik silahkan iya aku mau apa tuh mana ya air persisuan itu apa tentang diketakan kan gak apa-apa yang apa yang anda bawa apa yang anda bawa iya dengar dulu kan Aduh kok ngomong kau banyak kali sih ah bentar dulu eh kenapa ini bangu iya kenapa iya aku tidak aku bilang dimana kan Alquran terjaganya dijaga Allah gitu ya dijaga Allah dimana persusuhan ayat persusuhan yang dewasa dimana di Alquran ayat persusuhan coba tunjukkan iya iya ada lho ada lho hadisnya iya Alquran nya dimana ayat persusuhan itu dimana ayatnya makanya sangat tanya kalian ada bentar terlalu anda yang mengklaim kenapa sih nggak usah pakai gemetaran apa santai 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 anda mengatasnamakan diri anda pendakwa arti pendakwa itu pengajar kalau pengajar tidak bersama anda bertanya anda mengajarkan sering-sering untuk nabuk bisa saya rasa yang berbasis gimana ke jam kok bisa anda mengatakan lagi mana Alquran dimana Alquran iya adik-adik benar-benar cukup bisa tanya dulu anda kau banget curut menet ini Alquran ini Ibnu Maja berapa ibnu Maja berapa 1934 1934 1934 1934 ya sebaiknya telah turun ayat berkenaan ya hukum ragam dan ayat tersebut oleh orang dewasa itu sebanyak 10 kali lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah wafat ibnu majabrabe nih Om bukan senyandas tiga empat aduh enggak ada enggak sama di mana dimana dimana dibesari-besari biar dia tunjukkan dimana coba tunjukkan tunjukkan salatnya apa gitu lah buka-buka ih iya dibuka dengan jasad beliau hingga burung-burung enggak enggak bukan-bukan begitu caranya bukan begitu caranya tanya di jangan enggak ini ini muridnya CP loyang bantai kalian ini semua di sini ya ini dijaga apa sih bos CP aja gue nyanyi akhirnya enggak ada datang iya kamu kenapa kamu kenapa itu pdf itu pdf yang yang sudah diketikin ini pdf ini yang sudah diketikin baru diberit baru ditampilkan gila berapa tadi hebdom aja berapa tadi biar kita lihat di kitabnya langsung ada yang ingat di tempatnya berapa 1934 kita lihat di kitabnya bukan di internet mana ada di situ nggak ada di situ Hai di internet ada buatan mereka itu majest 1934 itu nggak ada ya nggak ada waduh pdf lagi iya memang keadaan nggak ada nah ini lagi dia buat-buat sendiri ada-ada-ada Habib mau masuk Assalamualaikum bib Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana ini Ibn Maja ini habib cuma aja 1134 katanya gimana itu nggak ada itu bang itu mengada yang ada itu bang itu dia itu kan pdf jadi pdf itu jadi ketik dulu diprint habis itu dimasukkan seharusnya ya betul buat kecintaan sendiri itu eh dia coba menjatuhkan asal atas nama Islam itu bang kurang ajar ini B dia tadi membawa kekurangan eh ternyata yang ditampilkan data yang dia buat sendiri iya betul bang makanya saya minta ke naik tadi turun pula dia tengoklah Bu Darni ini orang-orang ini tengoklah Bu Darni coba bayangkan ya kalau sekiranya nih dengerin dulu Bu Darni ya bayangkan kalau sekiranya saya bawa Bible 1928 Oh selamat malam ya ntar dulu sekiranya saya bawa Bible 1928 saya tampilkan Bapa nggak nangis gitu loh tapi kami muslim nggak boleh bawa data yang anda nggak percaya ini lu diskusi yang beradablah silakan salam selamat malam Oke tadi kan kita berbicara mengenai hadisi belum aja itu ada lho bro saya bukainya ada lho saya coba tampilkan coba tampilkan tapi kita baca oke kalau saya kasih Bible 1928 yang jorok itu ada juga loh di internet bentar dulu percaya nggak enggak bersekasi dan ini enggak enggak saya tanya dulu anda saya kasih Bible 1928 Bagaimana Yesus blablabla dan seterusnya itu Anda percaya enggak ada di internet ada di internet tampilkan ini aja Bang Andi untuk ngetes itu bener atau tidak kita cek dengan baca harapnya coba baca-baca harapnya gimana coba enggak coba baca silakan diri kalau keli enggak yakin orang tadi kita udah buka enggak ada kok gimana ini bro buka jadi ini saya buka ini barusan saya baca kalau saya gini kesehatan baru naik dari mana saya buku saya tahu kalau gajah ini saya baca deh tapi kemajah yang silakan lakadena salat ayatur rajmi terus Oke bentar sebentar bentar loh saya enggak tahu asap-sarapnya bro yang tahu saya akan besen desainya aja terjemah terus ya ya bentar saya baca bentar Hai masih loading ini bentar bentar sabar ya Iya sabar Aduh hai lada-lada tadi udah kebuka keliling Hai ini ilmu Islam ya ke saya ambil dari dari ilmu Islam ya 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 nanti juga saya tampilkan bagaimana Yesus begitu di matius 20 22 matius 20 umur 22 ya 1928 terbitannya tapi nanti kamu terkejut gini bro gini bro kamu harus bisa pertanggungjawabkan bahwa kalimat-kalimat di 1928 belum ada eh kata-kata itu belum di situ nggak dikenalkan tadi udah bilang enggak dikenal udah Habib yang ngomong enggak dikenal gimana ini klien iya biar sedangkan gua ada itu kok enggak waktu nggak ada yang dijadakan lah itu cari kesalahan aja kalian semua ada bro ini dari ilmu Islam loh tampilkan juga dari ilmu Kristen nih izin saya bacakan coba dibaca ya saya bacakan ya izin dari ini Kristen juga dulu siapa namanya Alkitab terbitkan 1928 pendeta albat demeyer dari kereja reformis Belanda dulu ya ini ini dia ini dia rubani ya matius 20 nomor 22 pada suatu petang berjalannya Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita badan yang menawan dan buah dada yang montok Yesus membuka pakaiannya dan menunjukkan zakarnya sebesar batang kelapa itu Yesus memasukkan zakarnya ke dalam buruk gadis itu dari siswa bateri yang minta tolong tapi apalah daya kehendak Tuhan gitu loh ini kalau saya tampilkan anda percaya atau tidak anda percaya atau tidak anda percaya atau tidak anda percaya atau tidak ya tampilkan aja Bang biar penonton bisa menilai tadi kan dia minta tampilkan kita tampilkan aja itu enggak kami yang saya kirimkan linknya ke kamu ya jadi gini 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 bentar dulu tadi kelihatan Jum'ah brengsek ini kan bilang Yesus itu nabi bagi dia nah kau hujat nadi kan lucu klien ini statementnya kalau si Muhammad itu kebal kan nggak apa-apa siapa-siapa Pak jadi siapa yang kau bilang Muhammad siapa yang kau pikir bagaimana bro tadi si Jawa berkata Muhammad siapa tadi kan tadi kan teman saya naik tengah tadi teman saya anti-islam itu kan yang berkata kenapa kalian menghujat Yesus siapa yang menghujat malah kami menghormati Yesus katanya nah si hindi menghujat kan bukan ngomongan kelihatan itu bukan Bang Andi yang menghujat kita mau sendiri kok itu kita bisa terbitan 1928 enggak 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 ada kitab Oh itu kitab yang diturutkan aluswt waduh usada kirim saling buka ingin diturutkan aluswt enggak saya tanya dulu jangan dulu dulu saya tanya dulu konfirmasi dulu Jauh diam-diam diam-diam itu kita diam-diam-diam isya diam-diam kita terjemahanmu itu itu kita musuhnya risa Iya itu Hai dia menyebab sendiri Oke ini buka saling buka yang saya kirim enggak dan kayak gitu kalau gini jangan demi utuh dong tadi di gedein di gedein suara di gedein baru dimutein anak baca dulu deh ini data juga loh data ya ini di gedein sahaja di dalam baca badan nah lima 19 enggak enggak gitu lo diem dulu lo diem-diem dulu diem-diem-diem ngak diem dulu kamu percaya atau tidak ini datanya kamu percaya enggak baca itu loh matius 20 kamu percaya enggak data itu masih 20 nomor 22 percaya enggak baca saling matius 22 itu di atas tuh Hai nah itu lima tuh dibawa skater sekolah ditiratnya bro kan itu matius 222 eh itu kan turunin-turunin 1928 menunjukkan Oke bro ada suatu yang dulu kok ya itu Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita badan yang menawan tujukan manuskripnya bro enggak enggak itu kan masih Indonesia bro yang kau yang kau bawa itu sekarang kau bawa tadi bahasa Indonesia enggak yang kau bawa bahasa Indonesia enggak itu pernah balikan enggak lah maka baliknya kejang-kejang dong maka mana manuskripnya itu kalau yang kejak-kejak ini teks original ini teks original ini bro emang adik memang kita masih ada kok jangan jadi pecundang dong memang kita mau ada manuskripnya yang tertua deskripsi yang bisa dilihat silahkan 8.com kalau klientik saya berarti kelihatan pecundang Hai mana teks originalnya buka silahkan jangan nangis jangan nangis bukan nangis kamu minta gini-gini bahasa Arab ya Quran kami manuskrip kamu itu ada enggak tuh iya itu ada orangnya maka nangis saya membuka ini dimitulah dia harus bacain jangan nangis dong jangan nangis saya jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis data ada mana teksturnya saya cuma pengen tahu ini tidak kamu percaya atau tidak itu aja mana teksturnya kamu percaya atau tidak ini berjalan lihat Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita secara logika akal sehat badan yang menghampiri seorang gadis itu yang dan gadis itu berkelihatan kalau gitu loh tapi apalah daya ketika Tuhan Lukas 17.2 tapi Bang Jumlah nggak mungkin lah nggak mungkin lah Jakarnya sebatang kelapa ada aja kalian itu udah waktunya muda ini tadi dia juga bawa data sudah dibilangin tadi haba itu satu yang ngomong itu tidak ada tapi masih dia paksa Bu Darni nggak gini-gini-gini kita nggak hoax jadi saya berbalas pantun sama dia gitu loh gini-gini aja gini aja kamu punya ilmu nggak debat kamu punya ilmu nggak aduh kau belum apa-apa kamu punya ilmu nggak cuma mau debat-debat kalau saya nggak mau turun aja deh lucu turun aja bagusan kamu turunin lah abad udah minta turunin tapi udah perintahkan turunin kalau nggak apa-apa dibilang pecundang daripada lu udah udah diturunin iya bahasanya kok manteng betul Bu Darni Bu Darni lihat sendiri tuh teman Bu Darni kan sebenarnya gimana teman-teman muslim nggak emosi baik saya jelaskan sedikit tentang narasi hadits itu karena hadits itu memang ada ya ada dalam arti kata hadits itu digunakan karena salah satu dari pesanatnya itu kemudian diterangkan bahwa salah satu dari mereka itu jelek pemberitaannya jelek hafalannya nah ketika berbicara mengenai Ibnu Maja kita harus memahami bahwa Ibnu Maja itu lahir di tahun 209 dan kemudian wafat 273 artinya pemberitaan yang sampai kepada Ibnu Maja itu itu berasal dari Ibna bin Abu Bakar kemudian ke Amran kemudian ke Abdullah bin Abi Bakar lalu kemudian ada salah seorang bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini ingatannya ini itu sudah tidak bisa diharapkan karena hafalannya itu sangat buruk hafalannya sangat buruk kemudian pemberitaan itu sampai kepada Abdul A'la bin Abdul A'la lalu kemudian ke Yahya Yahya sendiri ini sahabat-sahabat sekalian itu hidup di tahun 247 jadi dia ketemu bersama dengan Ibnu Maja Prawi tetapi haditsnya kemudian ketika dikatakan disini dijelaskan bahwasanya ayat ini lembarannya dibawa kasur katanya lalu itu berbicara mengenai rajam dan ayat tentang persusuan tentang orang dewasa tapi informasi ini kemudian salah satu pembawa beritanya adalah cacat tidak memenuhi syarat karena diantaranya ada yang lemah hafalan dan bahkan dikatakan sebagai orang yang pendusta nah dimana itu tertulis kemudian disanatnya bagaimana kemudian Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini itu lemah ingatan dan buruk hafalan ini jelas bahwa informasinya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran terhadap Al-Quran nah ketika kita mencari data di Al-Quran memang tidak ada ayat itu kalau berbicara mengenai persusuan Allah SWT menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 tidak ada hubungannya dengan persusuan orang dewasa ini persusuan anak kecil bayi sampai 2 tahun jadi persusuan anak-anak selama 2 tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut lalu kemudian Allah mengatakan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan tidak ada hubungannya dengan persusuan orang dewasa jadi hadits itu adalah hadits lemah karena diantara perawihnya sanatnya kemudian itu ada yang hafalannya buruk ingatannya sudah tidak bisa digunakan sebagai sumber kebenaran hukum dan di Al-Quran memang tidak ada tidak ada ayat tentang persusuan orang dewasa itu tidak ada seperti itu hadits itu memang pernah dinarasikan tetapi kita tidak bisa menemukan di dalam kitab yang dia sebutkan tadi itu kecuali di internet gitu teman-teman jadi Ibu Dami oh Bang Jumma kenapa kenapa itu tidak dibuang saja gitu dibakar membuat membuat apa resah umat islam buku itu gitu oh iya ngapain ngapain itu disebarkan kan bisa itu di kan di Indonesia ini kan 98% Islam pada di internet bagaimana bisa dibakar di internet oh nggak bisa rupanya itu diblokir enggak bukan makanya makanya kami umat islam itu ketika menerima informasi tentang hadits kami telah haditsnya kami periksa kemudian ada yang namanya ilmu hadits ya ulumul hadits jadi hadits itu bermacam-macam banyak ilmu yang membidangi tentang materi-materi hadits nah sementara teman-teman kita Kristen itu nggak paham tentang itu yang penting ada tertulis hadits sudah lah pokoknya hadits terang nah islam nggak gitu maunya maunya kalau nggak itu bener ngapain lagi ditaruh ke ke internet kan gitu maksudku loh kan jadi membuat kayak gini kan ada ala orang benar nih yang tadi juga itu yang 1928 kenapa nggak dihapus iya yang mana ada di internet nggak bisa dikontrol buk-buktinya hujatan-hujatan polikardo saja nggak bisa dihapus itu masih sampai sekarang Paul Jang menghujat saya pun menghujat bahkan si Dewi Monyong juga masih menghujat nggak bisa diapapain orang internet kan buatan kafir iya sih buatan jahudi ya kan itu tadi itu tadi benar nih itu 1928 nggak bisa dihapus di internet loh ada loh terus iya ada ya iya dan ada ku tengok lagi dibaca maaf ya maaf maaf 1928 ya Alkitab 1928 ya kan itu ternyata yang penyesat yang penyesat di dalam Alkitab itu sesat itu ditujukan itu bahasanya itu Islam loh oh itu di 1928 ternyata sesat itu Islam tulisan Islam itu iya mencari itu aja makanya sampai-sampai kesitu aku nggak mau oke izin promo dulu kalau gitu sampai oke ini kita masih lanjut tadi nggak siap-siap setting banyaknya sampai ada yang gagal ini salah cepat ada yang ada yang pesan ada beberapa nih gimana cara pesannya Bang Jumlah langsung ke ini kalau Julius yang ada bacaannya nenekmu Kipar enak tuh dengar aku itu tadi tulisannya Yesus Tuhanku di bawah kan Jumlah Idolaku gitu jangan nggak usah bukaku tulisan itu aja Yesus Tuhanku di bawah Jumlah Idolaku gitu semakin dibenci sama si CP yang nggak peduli aku di Medan tinggal di mana Budarni depan BRI BRI mana Budarni saya di Medan juga tinggal pancur batu pancur batu oh pancur batu nanti saya sekali saya main kesana boleh ya Budarni ya boleh ganti ganti angit ganti angit mobilnya entah bawa mobil atau motor main-main Budarni ini insya Allah pas sekali depan BRI itu BRI depan-depanan kami yang arah ke pajak itu Budarni iya sebelum pajak sebelum pajak sebelah kanan sebelah kiri bu sebelah kiri lah kalau mau siap 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 Budarni yang sampaikan alamat detail ibu kan tadi ada yang bilang mau bantai ibu nanti jangan sampai di rumah mana mana gue takut kecil kali permainan itu kalau kita bersalah baru kita takut ini kan kita gak ada salah apa yang mau ditakutkan iya kan harus tegar kita sedikit pun gak ada ini biar ku baca-baca di taping di bantai di bantai di bantai aduh intinya Budarni intinya Budarni siapapun yang membawa data kalau sudah diluruskan bahwa itu keliru masih dia ngotot ya terpastu saya berbalas pantun saya juga bawa data yang anda tidak percaya boleh to boleh lah saling ngotot-ngototan bilang saling ngotot-ngototan bilang mestinya itu bertanya baik-baik bagaimana ini banjung terangin dong saya dapat di internet gitu terangin tapi ngotot bahwa itu benar gitu kalau kata sumber itu palsu kalau katanya yaudah itu kira-kira ya lanjut nah begitu begitu juga kalian kalau kalian tanya siapa kayak mana penebusan kayak mana ini ya makanya kita harus belajar supaya bisa kita jawab setelah sudah aku jawab kalian jangan bolak-balik tanya sampai lima kali cukup dua kali sudah selesai itu dia itu setau aku diskusi ya kan jangan nonton kalian mau menginginkan apa yang kalian inginkan aku kuinginkan apa yang kuinginkan kita pelihat mana bisa temu gak bisa gitu dia baru diskusinya sehat jumpa di jalan pun senang dia kita gak ada benci-bencian gitu dia gak ada bunuh-bunuhan kayak mana kalau udah bunuh-bunuhan mau macam mana masuk surga kita kalau membunuh-bunuhan pendapat Bu Darni tadi ada pakai nama anti-islam anti-islam tanggapan ibu bagaimana menurutku karena karena dia Kristen gak boleh gak bisa harus diganti itu nama bajunya itu atau nama profilnya tadi gak bisa lah itu kan menghujat termasuk kan begitu banyaknya kata-kata yang bagus mestikali itu kayak mana kalau kalian buat juga begini Yesus apa Yesus menikah kalian bilang di profil kalian itu kan sakit hati kami begitu juga kalian anti-islam kami gak mau pakai kayak gitu gak bisa itu gak bisa kubenarkan itu tetap salah kita punya nama ngapain pakai nama lain itulah contoh ibu diarnik diarnik kan ibu bikin namanya ngapain mesti dirasiakan namaku dan wajahku ngapain malu kali pakai nama orang tuanya ya itulah kalau bagiku begitulah harusnya begitu makanya ditulis Tuhan itu hukum kesembilan jangan bersaksi dusta kan ketanya ya ini ada penerang jalan penerang jalan selamat malam bagaimana bagaimana kamu bisa menerangi kita malam ini lalu penerang jalan silahkan berbicara satu dua tiga kalian dengar dulu typing itu dukung yuk bu Darni presiden kita typing di bawah tidak ada suara yang kita turunkan emang bu Darni mau jadi presiden langsung tolak mentah-mentah lah tolak mentah-mentah gak boleh perempuan jadi presiden lah jangan lah laki-laki lah laki-laki lah sudah singa jesus selamat malam the lion of jesus selamat malam ya silahkan ini temanya apa ya bang baru masuk temanya tadi kami menunggu cp tapi dia kau ini berapa lawan berapa nih kristen berapa islam berapa disini tadi awalnya ke islam 2 kristen 3 bu Darni sebagai wasit tapi karena itu cp tidak datang jadi dianggap cpku jadi sekarang posisinya berapa nih memang posisinya bang jumlah 10 cp 0 ada lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan mau debat tapi gak ngerti Alkitab gimana tuh kamu kristen masa gak ngerti kitabnya iya gak gak baca oh gitu silahkan bang jumlah atau bodardi namanya keren kali loh iya kalau gak tahu Alkitab ngapain datang sini tok itu pun salah baca sih baca tapi kan gak hato jadi jadi ngapain kita naik kesini kalau kita gak tahu apa-apa ini burung aja habis jadi disambal belado orang ini kita kalau kita gak tahu apa-apa digoreng belado kecap manis bikinnya nanti temannya ini bebas ya belum belum ada dia pakan tergantung itu tanyalah mereka apa yang mau dibuat siapa sih yang paling bang jumlah ya iya saya bang oh saya memang ingin tanya nih bang siap menurut abang saya ingin menurut abang Allah ini sosoknya seperti apa satu kepribadian satu roh satu apa iya kalau bercerita tentang Allah Tuhannya para nabi itu manusia tidak bisa kemudian menjelaskan wujudnya gak bisa menjelaskan wujudnya bang ya iya betul tapi saya baca di surah al-maryam ayat ke 17 dia tolong baca surah al-maryam 17 sama al-maryam surah mariam surah mariam mariam bukan al-maryam surah mariam ya surah al-maryam iya lalu dia memasang tabir yang melindungi dari mereka lalu kami mengutus roh kami jibril maka dia menampakkan diri dihadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna sabrillah itu bukan mbak kalau bahasa indonesianya itu bukan jibril itu gak ada di bahasa arab iya yang datang kepada mariam itu jibril iya bang tapi di bahasa arabnya gak ada itu bang iya yang datang kepada mariam itu itu malaikat jibril meskipun tidak dijelaskan namanya ruhana katanya kan iya betul ruhana yang artinya roh kami iya benar bagaimana bagaimana inilah saya katakan sambut dar ini bagaimana kemudian orang bisa mengerti tentang al-quran kalau hanya memahami satu terjemahan saja nah bagaimana kemudian bisa mengetahui bahwa yang dimaksud roh disini adalah malaikat jibril maka orang itu harus memahami quran di dalam surah al-baqarah ayat 79 dikatakan dengan sangat jelas bahwasannya 97 sorry al-baqarah ayat 97 disitu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci kul mangkana aduwal li jibril ini disebut namanya li jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah yang menurunkan al-quran kepada baginda rasulullah muhammad s.a.w dengan izin Allah disini sudah dijelaskan namanya li jibril barang siapa menjadi musuh jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan al-quran ke dalam hati baginda rasulullah muhammad s.a.w lalu kemudian kenapa dikatakan bahwa itu adalah jibril yang menurunkan al-quran karena di ayat lain surah an-nahal diterangkan kul nazallahu ruhul kudus jadi ruhul kudus ini adalah jibril yang menurunkan al-quran nah di ayat yang dibawa oleh saudara tadi di surah mariam ayat 17 datang kepada maria itu menjelaskan kemudian untuk memberitakan kepada maria akan lahirnya sosok manusia makanya dikatakan kala inna ma'ana rasul rabbi li'ahabalaki gulaman zakiyah dia makhluk yang datang kepada maria ini berkata kepada mariam sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan padamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci jadi meskipun tidak disebutkan namanya itu adalah jibril tetapi karena dia disebut roh dari Allah kepada mariam yang memberitakan mariam akan memiliki anak seorang laki-laki maka umat islam jelas dengan keilmuan mereka tentang al-quran paham bahwa yang datang kemudian kepada mariam ini adalah malaikat jibril seperti itu jadi maksud maksud orang gimana rohana itu berarti jibril begitu iya roh dari kami betul tafsirannya bagaimana itu bang tafsirannya itu ayat menjelaskan ayat tadi kalau anda paham al-quran anda sebenarnya sudah paham tadi sudah disebut barang siapa menjadi musuh jibril maka ketahuilah jibril inilah yang menurunkan al-quran kepada baginda rasul muhammad s.a.s. dengan isin Allah oke jadi ada yang ditugaskan menyampaikan al-quran kepada rasul bernama jibril di ayat abangku abangku astagfirullah astagfirullah ajibullah kalau malaikat itu bang bahasa harapnya malaka oh tidak begitu cara memahami al-quran itu tidak begitu tidak begitu caranya tidak begitu caranya memahami ayat suci al-quran kita lihat ya di dalam al-quran bagaimana Allah menjelaskan bahwa malaikat itu juga disebut roh oke malaikat itu disebut roh malaikat itu disebut roh itu disebut al-quran banyak data di dalam al-quran yang menjelaskan tentang malaikat ini dan terkait dengan roh kalaupun tidak dikatakan bahwa itu adalah malaikat Allah senantiasa mengajarkan kepada kami umat islam bahwa satu oke oke bang kita pergi ke surah al-mari mayat 19 bang iya tadi kan sudah kita baca sekali lagi oke kita baca sekali lagi baik oke kalau innamana rasul rabbik di ahabalaki gulaman zakiyah sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci apa yang anda ingin tahu jadi ruhana ini ruhana roh kami ini mengutus sesosok yang seperti manusia biasa untuk menghembuskan kepada mariam kalau dibilang farjaha itu kita gak enak iya terus ke dalam misfi 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 gak ada misfi dimana terjahat tolong terjemahkan dulu bang farjaha itu apa farjaha dimana tertulis itu coba di atas 19 di ayat 19 19 19 kalau inna ma'ana rasul rabbiki li aha balaki gulaman zakian gak bagus kalau kalau kita sok pintar tapi nol itu memalukan biasanya bang jadi kita santai aja gitu ya ada lagi anda saya kasih kesempatan bertanya seribu pertanyaan malam ini saya cukup satu aja ya habis ini ya seribu lawan satu ya iya buka google dia buka google dia buka google dia google google kita kirim ke perpustakaan dia gak apa-apa ini namanya anak TK ngajarin anak TK ngajarin gurunya lebih pinter dia kur'an kayaknya daripada bang coba surah atarim ayat 12 pinal lagi topik juga tentang mariam iya surah atarim ayat ke-12 atarim ayat ke-12 ayat 12 bisa anda bacakan terjemahannya itu mah binti mariam binti imra memelihar kehormatannya biar-biar bang biar dia coba bang boleh minta tolong bacakan saya binti imran laci akshat farjah haqanak maafiwitu wa syadurrabi kalimah tirubbih waqutubi waqana minalkanifu Bek, baca dulu terjemahannya bang Oh sudah dibaca tadi bang Cuma anda bacakan lagi Di surah hatarim AQ12 Kenapa disitu Apa yang anda pikirkan disana Kalau kamu buka aplikasi lain ya suaramu gak denger lah iya Abang aja yang bacakan pas harapnya coba iya saya bacakan ya ini saya kayak di uji sama dosen ini iya kenapa emang kenapa emang dan saya berobat lu potong lu katanya suruh baca tapi lu potong Panapakna bihimirruhina wasad dakots bikalimantirrabbiha waqutubihi waqanats minalkanitin kenapa emang dan siruhana terus oh anda ingin memberitakan kami bahwa malaikat jibril datang dalam rupa manusia abis itu dalam keadaannya manusia meniup perjahnya gitu iya anda ditertawakan matis iya anda nyambung nyambung ayat waduh parah ini jadi malaikat jibril datang menyerupai manusia hanya sekedar memberitakan tentang kehamilan beliau bukan pada saat dia menjadi manusia tidak dia niup aduh malu saya jadi Kristen kalau saya jadi Kristen Allahuakbar Masya Allah hahaha hahaha aduh aduh gimana ini ada lagi kalau Yesus masuk ke kandungan Muna Maria lewat mana Panjima pertanyaannya bang siapa yang meniupkan itu rohnya Allah Allah mengatakan lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami berarti ayat demi ayat surat surat ah tarim itu ya iya ketika berbicara mengenai surat mariam malaikat jibril kemudian menginformasikan bahwa beliau akan hamil seperti itu makanya coba baca ayat selanjutnya bagaimana kemudian ketika dia menjadi seorang manusia dia katakan sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci itu bang oke oke berarti gak gak nyambung gitu dari surat mariam sama ke surat aturan itu gak nyambung ya itu tentang kehamilan daripada mariam ini masih bercerita tentang malaikat jibril gak di atas harim itu malaikat jibril enggak lah enggak kan oke udah selesai dan konteksnya disitu ruhana iya itulah ruhana ruh dari Allah terus ada lagi tanya lagi bang saya kasih anak kesempatan bertanya sebelum saya tanya balik satu aja bertanya kalau nanya tentang Bible sih gak ngerti bang loh tapi tanya Alquran ngerti ya kenapa bisa bolak-balik baca Alquran bang hahaha gimana sih kalau teman-teman muslim nyerang ayat Alkitab kenapa kita gak bisa nyerang Alquran gak itu anda tanya anda tidak nyerang ini anda seorang yang sedang belajar anda tidak nyerang saya juga mau belajar kan gitu ya satu aja pertanyaan boleh gak oke 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 baik di dalam kitab saudara diterangkan ya di matius ya disitu diterangkan gini eh eh maka Yesus kemudian dibawa oleh roh kepada ngurun untuk dicobai setan pertanyaan saya roh yang membawa Yesus ini apa roh yang membawa Yesus iya roh kudus mungkin kok mungkin kan sudah dibilang tadi matius empat nomor satu matius empat nomor satu oke maka Yesus dibawa oleh roh kepada ngurun untuk dicobai setan kan setan juga roh hai 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 kalau konteks ngeror disini enggak ngerti bang ya hai hai bukan Tuhan anda ini Tuhan anda kan roh ya maka Yesus dibawa oleh Tuhan kepada ngurun untuk dicobai setan atau gimana maka Yesus dibawa oleh setan kepada ngurun untuk dicobai setan atau gimana ini roh ini apa ini hai 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 ada yang pulang inilah resikonya kalau menuhankan roh hai hai maksudnya menuhankan roh itu bagaimana itu iya kan dikatakan Tuhan anda roh iya kan dikatakan Tuhan anda roh hai hai sembahan daripada Kristen kok jadi makhluk dia Yohanes 4 nomor 24 situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan Allah itu roh teos itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran iya disitu kan teos dikatakan teos itu adalah roh berarti Tuhan anda adalah roh gitu sedangkan setau kita setau ilmu pengetahuan bukan cuman bang suma penyembah roh itu adalah aliran anemisme dalam konsep kekristianan itu kristian itu tidak menyembah roh nah ini dalilnya bang kemulitas itu nyata itu bang ini dalil Allah Bapak dan Allah putra dan Allah roh kurus itu roh ini apa ini salah nggak ini Allah itu roh Tuhan itu roh Bapak itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran anda tanya seluruh orang kristen pasti dia mengatakan Tuhan kami roh definisi roh itu apa itu bang kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia roh itu adalah makhluk halus makhluk halus iya coba anda tanya coba anda cari dimanapun anda pergi roh itu adalah makhluk non materi atau makhluk halus nah sedangkan nah sedangkan diterangkan di kitab saudara anda menyembah makhluk oke yang roh jadi anda penyembah makhluk halus kan gitu barang siapa yang ingin ya baca aja bang johannes 424 teos itu adalah roh jadi roh di dalam bahasa yunan itu kan peneuma jadi barang siapa yang menyembah roh ini harus menyembahnya di dalam roh nah ini saya jadi takut kalau anda menyembah takut saya nyembah makhluk halus itu takut karena setahu saya ajaran anemisme itu adalah ajaran yang menyembah roh kalau di dalam eh pemahaman kita bahasa latin anima itu itu roh kepercayaan kepada makhluk halus itu anemisme sedangkan Tuhan saudara kristen itu jelas adalah roh kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu berbentuk apa itu jangan pilih dulu iya jadi kalau berbicara mengenai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah asyurah ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yesus juga tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yeremia juga tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Samuel juga tidak serupa dengan makhluk bisa dibaca di 2 Samuel 7.22 Yeremia 10.11 lalu kemudian Al-Quran dengan sangat jelas menarasikan di dalam surah al-6 ayat 103 bahwasanya Allah itu tidak kemudian bisa dicapai oleh penglihatan mata manusia sama seperti yang ada di dalam 1 Korintus 6 nomor 16 gitu bang Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan di dalam Al-Quran la tudarikuhul abasaru wa huwa yudarikul abasara wa huwa latiful hawir dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata jadi Allah itu tidak berbentuk ya bukan tidak berbentuk Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata bagaimana bisa kita jelaskan bentuknya sementara tidak ada orang yang bisa melihat keluaran 33 nomor 20 tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan tidak bisa tidak ada yang bisa melihat Tuhan itu bahkan Yesus di dalam Yohannes 5 nomor 37 mengatakan Tuhan yang mengutus aku kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarkan suaranya jadi bagaimana mau dijelaskan bentuknya kalau tidak pernah dilihat hari masih kita singgung beberapa menit yang lalu ruhana itu ruhana itu ruh dari kami abang sendiri yang bilang ruh Allah abang yang bilang sendiri bagaimana terjebak jawaban sendiri oh enggak bisa kalau berbicara mengenai ruh Allah itu berarti ruh kepunyaan Allah ruh ciptaan Allah sama seperti baik Allah baik Allah bukan berarti ruhana itu bukan bukan Allah lagi yes oke ntar ruhana itu bukan roh Allah yes tapi roh dari Allah pribadi itu ya iya betul sekali cerdas karena kami bukan penyembah loh oke 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 terus kenapa penyembah anda lalu bertanggung jawabkan dulu loh jawabannya bang Jumah banyak kan kenapa balik-balik ini iya jadi Allah itu tidak dicampai oleh penglihatan mata oke sedangkan dikatakan bahwa Allah itu bukan makhluk sedangkan roh itu makhluk jadi ketika berbicara mengenai ruh ada itu artinya roh dari kami bukan berarti roh itu adalah Tuhan yang itu siapa bang Allah Allah yes yes betul berarti itu Allah sendiri eh bukan sama ketika saya mengatakan itu rumah sumah apakah rumah itu adalah sumah sendiri adik gimana htm syukrut paduka 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 oke oke iya silahkan jadi halo halo tadi tuh milik siapa itu bang kita gimana gimana bang semua aku mau ngomong nih ditunggu ya tunggu cep ditunggu CP di komalnya Bang BK tapi jangan bawa Yohanes 70 ya ditunggu suruh bawa empat katanya katanya suruh bawa empat orang tapi Yohanes 670 itu jangan bawah ya Yohanes 670 Yesus memilih iblis Yesus memilih 12 murid dan satu iblis ditunggu 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 disuruh suruh dia ke sini udah ditunggu tapi nanti jangan kabur udah 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 kita enggak ada lagi waktu untuk dia udah selesai dia udah K.O. itu cukup pertama dan terakhir dia menantang dia K.O. sendiri udah suruh aja dia kemana-mana dia nggak usah lagi nggak ada nggak ada tunggu maaf dia sudah K.O. dia suruh kemari suruh dia kemari ya udah udah K.O. dia udah nggak ada lagi nggak usah lagi dia mencari-cari alasan untuk menutupi malunya nggak perlu nggak perlu nggak perlu nggak perlu nggak perlu nggak perlu dia membahas kitabnya agama lain tapi dia tidak bisa baca kitabnya sendiri kan memalukan membahas tentang Al-Quran tapi tidak bisa baca Quran itu apa namanya orang gila hanya orang gila yang menjelaskan sebuah buku tapi dia tidak bisa baca buku itu betul nggak betul orang gila nggak bisa baca semua buku habis itu dijelaskan isi buku itu itu gila namanya hehehe memalukan ayo mana lagi tadi yang mau belajar silahkan Hai jadi roh tadi kamu nggak tahu ya Bung kalau kamu itu sebenarnya agamamu ada agama anemisme penyembah roh ya malam ini udah tahu ya saudara siapa ini siapa namanya ini singa ompong atau apa ini belum selesai kita tadi Bang Iya tapi yang jelas kamu sudah aku bahwa kau penyembah roh betul bukan penyembah roh ek 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 dalilnya ini apa Hai ini Teos itu roh dan barang siapa menyembah Teos harus menyembahnya dalam roh jadi tidak bisa kemudian dipungkiri anda mau bukti bahwa Tuhan anda roh saya bacakan anda kan mengaku tidak tidak paham Bible nah syukur anda masuk disini anda bisa belajar saya Wahyu lima nomor enam maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli bertanduk tujuh bermata tujuh dan jadi tidak bisa kamu lari saudara selama kamu Kristen maka kamu adalah penyembah roh ini dalilnya penulis wahyu yang adalah Markus atau Yohannes ya nama lain daripada Yohannes itu kan Markus jadi Markus menuliskan di dalam Wahyu namanya Yohannes itu Markus Bang ya nama lain daripada Markus itu Yohannes jadi yang menulis ini bukan murid Yesus tapi Yohannes apa dari Markus sendiri nggak tahu juga ya mau aku ajarkan lagi di dalam kita mau perjanjian baru itu siapa yang buat orang-orang yang tidak dikenal tidak kenal ya iya betul nah anda baca kisah para pewarta 12 nomor 12 dan setelah berpikir sebentar pergilah ke rumah Maria Ibu Yohannes yang juga disebut Markus nih Yohannes silang bilang apa kisah para kalau pewarta itu tidak ada itu ini nih kisah pewarta rasul-rasul itu bahasa Qur'an hahaha bahasa Qur'an rasul itu nggak ada dalam bahasa asli yang kitabmu ini hanya niru-niru Qur'an ini jadi saya luruskan kembali supaya tidak apa tidak mengikuti ajaran paulus yang suka nyamar-nyamar Yohannes yang juga disebut Markus ini oke jadi penulis Wahyu itu terindikasi Markus itu ya cara belajarannya supaya kita paham jadi ya kisah para rasul yang sebenarnya adalah kisah pewarta itu Wahyu mengatakan bahwa Yohannes itu nama lainnya Markus jadi Wahyu ini ditulis Markus aku melihat nah ini sudah dilihat ini oleh siapa oleh pengarang dalam bahasa nyanyinya Aido atau Oida Aido Oida jadi dia melihat sosok makhluk bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh Teos Tuhannya Kristen yang diutus ke bumi makanya dikatakan yang sempat membacakan diriak satu dulu itu lain konteks itu apanya dari dari ayat-ayat membaca nomor satu dimana kitab mana lihat satu kitab mana nomor berapa orang kan ngambil dari kitab Wahyu oke sebenarnya bukan Wahyu ini namanya kita bini kita mimpi sempatnya di ayat itu tentang antikristus nggak usah abang comot-comot antikristus apanya lagi apanya apa berubah enggak itu data nomor nomor enamnya kalau diambil dari nomor satunya berubah enggak Coba saya baca ya saya bacakan kitab mimpi Oke ini bukan Wahyu tadinya Wahyu itu bahasa Quran kitab mimpi bab 5 lewat 1 maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya ada materai entah materai 10 ribu atau apa ini dengan 7 materai Wow 70 ribu kalau materai 10 dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai materainya tetapi tidak ada seorang pun yang di surga bukan surga sebenarnya ini langit ini suka sekali ini pun ini kita seorang pun di langit atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya maka menangislah aku dengan amat ya sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada aku jangan engkau berseri jangan kau menangis sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah datang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya maka di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti disembeli bertanduk tujuh dan bermata tujuh itulah ketujuh roteos yang diutus ke seluruh bumi enggak berubah-berubah ini tetap aja sama bunyinya katanya pancah dari nomor satu tetap aja bunyinya sama Tuhanmu roh bertanduk tujuh bermata tujuh di mana disitu menyebutkan Kristen itu menyembah bertanduk-tanduk gitu nah ini Tuhanmu lah Allah Allah kuatah maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua itu seekor anak domba ini siapa ini seekor anak domba ini siapa Hai siapa rupanya Hai coba kita lihat ya kalau anda mengatakan itu bukan Yesus ya kita lihat di dalam satu korintus ambil polpen supaya supaya belajar kalau sama saya itu kalau menjelaskan itu tolong dicatat supaya dipaham begitu juga lah sekarang api dibawa satu korintus lima nomor tujuh kita lihat karena sesungguhnya kita bagaikan roti yang tidak beragi dan kurban domba pasca kita adalah Kristus yang sudah disembeli oke buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonai yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba yang telah disembeli yaitu Yesus Kristus satu korintus lima nomor tujuh anda nggak bisa lolos jadi kalau anda melihat kembali dalam wahyu seekor anak domba seperti telah disembeli itu adalah Tuhan anda Yesus bertanduk tujuh bermata tujuh makanya saya katakan Kristen itu itu adalah agama bang anemisme wahyu bang seperti kata abang surat almariam kesura al-atir apa ketari surat almariam itu enggak bersingkron itu Bang ya oke kalau enggak bersingkron oke oke baik-baik sekarang menurut saudara saya ini selain Yesus yang disebut anak domba siapa lagi ada lagi yang disebut anak domba yang disembeli selain Yesus Yesus itu enggak pernah disebut anak anak domba bang wallah wallah satu Yohannes satu nomor 29 ini saudara saya benar-benar tidak pernah belajar Bible kayak ini ya kita lihat di dalam kitab saudara pada keesokan harinya Yohannes melihat Yesus datang kepadanya lalu dia berkata lihatlah anak domba Elohim eh sorry Elohim lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia ini keesokan harinya Yohannes melihat Yesus datang dan berkata kepada Yesus lihatlah Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia Yesus anak domba bang Yohannes satu nomor 29 jadi Tuhan anda itu di dalam wahyu lima nomor enam seekor anak domba disembeli bertanduk tujuh bermata tujuh itulah Tuhan anda masih singkron-singkron lagi loh kan anda bertanya yang disebut anak domba itu siapa Hai siapa yang disebut anak domba rupanya Yesus bertanduk tujuh bermata tujuh itulah ketujuh roh roh Teos roh Allah kalau disini tertulis roh Allah ini penghujatan ini itulah ketujuh roh Bapak atau roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan yang dia yang dulu diatas tahta itu maka oke 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 ya jadi kesimpulannya saudara saya ini mengakui Tuhan saudara adalah makhluk halus roh betul enggak pernah yakuin itu enggak bisa selamat malam selamat pagi iya pagi malam kainnya bertanya dulu kalau tak boleh bertanya saya bukan Ustadz Bang Suma aja ya 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 kalimatullah itu ciptaan atau tidak Pak Ustadz kalimatullah itu ada ya itu ciptaan dia dimana ada ini Tepak silahkan dia segala sesuatu innama amruhu itha ma'arada syai an ayakulalah hukun faya kun iya segala sesuatu saya tanya kelima tulangnya juga berjelas kita tengoknya iya kali matulah itu ciptaan atau enggak ya ciptaan lah yang tidak ciptaan itu adalah oke oke enggak Bapak 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 salah kalau amin Bapak dia lu bertanya-luh bertanya banyak orang menjawab tapi lo ngecek gimana sih lu bukan lo cek tadi kan kamu ciptaan mana dari iya emang kalimat itu kalimat itu ucapan kata-kata yang keluar dari muhmud kalimat Allah kalimatullah berarti ucapan Allah kalimat yang keterlontar kemudian yang keluar itu ciptaan yang ada di dalam diri Allah yang disebut kalam yang bukan ciptaan karena itu sifat Hai kelapi kalau kalimat kalimat itu perkataan berarti perkataan Allah Bang ya Yes Oke perkataan Allah dengan apa Allah ini berkata-kata Bang dengan kehendaknya dengan sifatnya Al-Karam yang melekat pada diri Allah enggak 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 gini punya mulut enggak Allah memiliki sifat berkata-kata berkata-kata Allah 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 ini berwujud enggak Allah itu wujud Allah itu wujud tunggu dengan bentuk dia berbentuk Anda ini bertanya tapi orang keserupan ya tapi dengan lo masing-masing ini gua turunin lho kondusi lu berkata sebagi Oke bertanyalah sesuai dengan kapasitas apa ada enggak ada tidak kapasitas di kepala anda untuk menampung jawaban saya jangan sampai anda bertanya satu sesuatu yang tinggi tapi tidak ada wadah di kepala anda untuk menerima jawaban saya itu bahaya anda bisa gila nanti nggak apa-apa jadi maksud saya gini Bang gini wujud dalam bentuk nggak dia Allah itu wujud ada ada bentuknya Allah itu wujud Hai wujudnya seperti apa Bang Laisa kamis lihi syaih tidak serupa dengan apapun Oke bentar Oke ya ini Bang kebetulan gini siapa jadi sahibu kori 688 Bang sahibu hari ya apa Oke saya baca hibra hari berapa puluh lapan lapan 6088 ini sudah main hadir sini weh antara pakar-pakar Islam ini saya muslim saya muslim mungkin Bang ih antara sahib muslim atau saibu kori sebang sebab saya buka dulu banyak dan kamarnya gini kan saya bukan Islam bro Iya tapi pekerja terlalu tinggi kali jangan sampai saya tanya-tanya Tuhanmu iya nggak apa-apa bro kan saya kan pengen belajar Islam bro iya tapi enggak gitu orang belajar Islam tidak kayak kamu itu bukan kamu sudah mencari mencari kesalahan bukan sudah mencari kesalahan Yes kebetulan ini materi terlalu tinggi buatmu harusnya belajar ejaan Arab dulu kalau kamu belajar Iya gini bro taruh saya enggak tahu ejaan Arab nanti kan kamu waktikan bro enggak bukan begitu cara belajar Islam itu enggak begitu lalu gimana bro belajar Islam itu dari awal harus belajar dulu kaida baca Quran masyarakat dulu bukan bahasa Arab baca Quran iya kan ukuran itu masyarakat bro iya tapi beda materi bahasa Arab dengan Al-Quran Oke makasih makasih Bang percaya saya ini Bang iya Islam itu kan pendatang ke Indonesia ini Bang nah bagaimana cerita kamu salah hei 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 dibilang Islam pendatang Indonesia salah Bang kok eh jadi agama selalu gimana ngomong kayak gitu mengikir agama-gagama agama yang dibawa oleh perdagang dari Arab Iya agama-agama agama 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 enggak salah kamu apa Islam masuk Indonesia iya kenapa tak bro agama pendatang itu kesini bro Indonesia bukan calan cala kamu salah Islam lebih dulu daripada Indonesia saya nggak tanya mana lebih dulu bang yang saya tanya kamu katakan pendatang di Indonesia enggak yang agama ini nggak apa-apa hubungannya Coba anda belajar Islam dengan pernyataan seperti itu tadi kan kalau abang bilang lawa memahami Islam itu harus baca nah percaya saya bang orang Indonesia sebelum gini Bang orang Arab yang datang ke Indonesia gimana mereka bahasa Quran jangankan bahasa Indonesia benar bahasa Indonesia mereka nggak tahu apalagi bahasa Arab Bang apa ini ngomong apa ini kan kamu ada bahasa Indonesia itu mau mau kemana-mana ketika mereka datang udah ada bahasa Indonesia gitu kamu tahu enggak bahasa Indonesia itu diciptakan cara lu gini Bang secara nomor sehat Oh jangan keroyokan dong yang keroyokan gini maksud saya Bang enggak kamu udah salah bentar dulu Bang secara logika akal sehat para pedagang Arab itu yang menyiarkan agama Islam ke Indonesia di sini mereka beradaptasi dulu mengenai agama mengenai bahasa kita Bang enggak mungkin gini enggak mungkin orang Indonesia mengharap beradaptasi mengenai agama mereka yang pasti yang beradaptasi bahasa itu iya mereka yang beradaptasi Bang orang-orang Arab itu Bang iya lagi kakal sehatnya nah yang jadi progres jadikan Cijuma berkata nah kalau kamu memahami Al-Quran kamu harus tahu dulu bahasa Quran bahasa pada saat pedagang-pedagang Arab itu berinteraksi dengan penduduk pribumi itu sedang membahas Al-Quran atau apa ya bahasa Indonesia dong yang dipakai eh mereka sedang membahas Al-Quran Indonesia aduh-aduh bahas-bahas apa Bang kan merahkan agama bro bung bung dengarkan saya belajar Al-Quran itu itu harus dimulai dari Ikhra kalau mau belajar tentang Islam tidak begini cara kamu belajar Islam itu enggak kayak begitu Oh jadi enggak penting artinya Bang yang penting kenapa kenapa jadi keartinya ini artinya ini gak masih lagi bro lu nanya lain jawab lain media kok jawab maksud saya jadi Bang emang benar dengan Al-Quran itu kan bahagiannya iya Oke bahkan bahasa orang Indonesia Nah gimana kita mengerti makna dari Al-Quran itu kalau kalau orang Arab itu enggak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebelum bahasa yang kita mulai maka yang kita belum pernah belajar bahasa Arab maka yang maka yang pertama harus ditanamkan supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hatimu kamu harus cinta Al-Quran dulu Bagaimana caranya mencintai Al-Quran kamu harus suka membacanya baru kemudian gini berada gimana saya mau cinta sementara artinya saya enggak tahu itulah makanya mulanya dengarkan saya dengarkan hanya dibilang ikhro Bang baca Allahu Akbar susah kalau orang tidak ada alat di kepala untuk menerima ikhro benar ikhro tetapi kalau saya ikhro tapi saya enggak tahu artinya buat apa Bang lah minimal anda bisa baca dulu Hah Iya itu kaida Al-Quran itu begitu kaida Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah itu dibaca dulu lah Allah Allah kuwata illa billah karena dengan membaca Al-Quran membuka dan membersihkan hati orang untuk menerima kajian-kajian Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran hati manusia itu bisa dilembutkan makanya gini bro apa yang dikatakan ustaz-ustaz kalian itu 75% orang Indonesia orang Indonesia beragama Islam enggak tahu artinya Al-Quran yang mereka tahu hanya ikhro buat apa enggak ada gunanya itu bro ada gunanya ada gunanya sekarang begini cok tolong tunjukkan ke saya umat Islam yang tidak mengerti Al-Quran lalu kemudian membantah Al-Quran tunjukkan dah boleh saja bro ustazmu sendiri begini ya ustazmu sendiri situ orang berkata 75% muslim Indonesia keledai katanya taunya hanya bisa baca saya Arab tapi artinya enggak tahu itu oke sekarang beda bandingkan dengan saudara teman-teman saya tidak mengerti artinya Al-Quran tapi mereka ada tidak yang kemudian mencari-cari kesalahan Al-Quran seperti anda oke saya jawab bro karena mereka gini karena mereka hanya tunduk kepada perkataan ustaz ulama-ulamanya itu mungkin jadi problem kalau kalau begitu mana terjemahan Al-Quran yang bisa mereka gunakan untuk memberontak kepada para ustaz gimana ya mereka hanya gini bro gini saya sudah berdiskusi dengan islam kalian banyak saudara-saudara muslim itu Oh nanti dulu bang saya belum nyampe ke situ bang saya belum minta wartinya itu ya memang karena mereka belum sampai nah setelah sampai setelah sampai apa yang mereka lakukan melawan Al-Quran setelah sampai kepada Al-Quran mereka melawan Al-Quran gitu sudah bang sudah bang oke kan saya nggak pernah jumpa lagi sama dia bang eh iya mana tunjukkan tunjukkan satu orang yang memasukkan satu orang yang setelah paham Al-Quran itu melawan Al-Quran tunjukkan iya banyak begini maksud saya siapa 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 datang lagi ke tempat iya ini kan di sekitar ini hei 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 gimana gimana hei kita di Indonesia ini kan umat islam terbesar tunjukkan satu orang saja yang melawan Al-Quran setelah mereka paham Al-Quran ya gimana dia melawan bro kalau disitu didoktrin oleh statusnya ini fitnah ini fitnah ini 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 fitnah kau menghina kamu kau menghina kau kau menghujat kau menghujat kau kau suka hati bagaimana katakan tadi bagaimana dia mau melawan dia sudah ini berada dokter waduh-waduh kamu pikir ini gereja umat islam itu gereja umat gereja dengar dulu berada makanya jangan kayak begitu kau dengar dulu sudah pakai nama palsu jadi ini kau pakai nama palsu jadi kau bebas mau mengatakan apa saja kau dong gini maksud saya Bang ini fakta loh makanya apa fakta apalah justru gini sebagai itu kan sebagai setelahnya sebagai sebagai apa masukan kepada anda masukan apa anda lebih baik saya bahasa Al-Quran supaya saudara muslim itu mengerti artikan artinya gitu mereka sudah baru Al-Quran itu sudah ada terjemahannya Al-Quran itu sudah punya terjemahan anda lihat umat islam itu mau baca terjemahannya silahkan iya banyak terus apa masalahnya harusnya begini saudara-saudara dengarkan saya belum tentu dengarkan saya dengarkan saya dengarkan Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab orang Arab bisa mengerti Al-Quran ada mereka meninggalkan Al-Quran ada bandingkan dengan kitabmu kitabmu konon katanya datang di Yahudi ada mereka beriman kepada perjanjian baru ada banyak orang Arab Kristen Bang ada gitu orang di Yahudi menerima kitabmu itu ada ada orang Kristen Bang ada orang Yahudi jangan Kristen jangan kaya ajaran Paulo saya tanya Yahudi bukan Kristen bukan orang Arab eh media 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 dengarkan saya kitabmu datang dalam bahasa Yunani kamu sudah pernah lihat kitab menalam bentuk Yunani sudah bro kalau dimana coba dimana 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 sudah boleh saya boleh saja iya iya silakan tunjukkan saya melihat sampai dimana kau bisa berdusta malam ini terdiam agar saya jawab bro itulah gunanya gini itulah guna kapir-kapir yang kalian sebut kapir itu membantu saya dia menciptakan internet nah di media lah saya mau dapat ada parah 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 sudah turunkan turunkan-kurunkan hasil itu nggak menciptakan turunkan-kurunkan dia cuman modal air liur aja nggak ada ilmu kau ke gereja sana berkhutbah jangan di sini kau punya kitab ditanya kau sudah pernah lihat kitabmu dalam bentuk Yunani pernah 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 dimana kitabnya di internet dasar kopla manusia panuan mana ada kitabnya tidak internet lalu bagaimana dengan umat Islam yang setiap hari mendengarkan Al-Quran dan mereka bisa membaca terjemahannya dimanapun mereka bisa membaca terjemahan mereka bisa melihat original teks ente jadi nggak perlu lah bahasa Arab bahwa arti bahasa Arab kenapa enggak perlu kenapa enggak perlu terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi dari Al-Quran terjemahan itu bukan firman Tuhan terjemahan itu perkataan manusia yang disebut firman Tuhan adalah kalam yang diterima oleh yang terima oleh nabi dari Allah itu yang disebut kalam sedangkan terjemahan itu perkataan manusia untuk mengetahui dan memaknai isi kandungan daripada kalam Allah kesalahan kalian kalian mengimani terjemahan kalian anggap itu firman Tuhan itu bukan firman Tuhan terjemahan itu terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengertikan firman Tuhan makanya kitab kalian itu direvisi setiap saat karena itu bukan firman Tuhan gitu loh oke kembali ke tema kita tadi pembahasan yang tadi jadi saudara sudah mengakui bahwa Kristen itu penyembah mahluk halus betul tanya sama Stanley ada lubang yaudah silahkan kalau saudara Stanley ini tidak menyembah Yesus tapi dia Kristen dia Kristen tapi tidak menyembah mahluk halus tidak seperti saudara ini Leon jadi apa arti Kristen itu Bang Stanley selamat malam saudaraku malam arti Kristen itu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus ya kalau kita bicara sejarahnya pengikut Kristus itu berawal dari 12 murid Yesus yang hidup di bersama-sama dengan Yesus dan mengambarkan Injil di tahun 30-an Masehi sampai di 50-an Masehi itu agama Kristen yang awal-awal mula-mula terus dilanjutkan oleh Rasul Paulus yang mendapat mendapat ajaran itu di tahun 50 itu dia juga sudah seorang Kristen tahun 50 itu kan dia diteruskan lagi oleh murid-murid Rasul Paulus yang menulis beberapa surat itu juga adalah umat Kristen pertanyaannya umat Kristen yang tadi saya sebut tadi kita belum bahas abad setelah itu ya kita bahas dulu yang tertulis di Bible nah mereka ini sesembahannya mereka siapa mereka ini kan semua barometernya adalah Yesus Kristus yang mayoritas mereka masih menyaksikan kehidupan di saat Yesus hidup sebagai secara antropologi adalah seorang Yahudi yang menjalankan adat Yahudi sesembahan juga sama dengan Yahudi yaitu menyambah yang namanya Elohim dan beberapa ayat atau beberapa perkataan Yesus yang ditulis oleh teman-teman tadi ini bukan teman-teman sorry maaf oleh Rasul-Rasul tadi Rasul-Rasulnya Yesus itu itu ditulis bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan dalilnya cukup banyak kalau mau diuraikan saya akan uraikan tapi saya rasa sudah terlalu sering saya uraikan contoh saja yang tadi sering kita bahas di Matius 17 ayat 3 itu poinnya bukan Matius bang, Yohanes bang sorry sorry Yohanes sorry Yohanes ya terus kalau kita apa namanya kita berasumsi bahwa keilahian Yesus berasal dari Firman yang dipercaya sama saudara-saudara saya yang lain kan kalau kita bicara dari Firman bahwa Firman itu adalah Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah bagaimana dengan Firman yang turun di bukit Sinai apakah itu adalah bagian dari kealahan juga itu kan juga kalimat Allah juga jadi apakah itu adalah Allah kan tidak juga seperti itu jadi abang-abang Tuhan itu siapa bang? Elohim Tuhan itu Elohim sesuai dengan yang disembah oleh Nabi Musa dari Ibra dari Abraham Isaac Ismail Yaakub dan Esau turun lagi sampai ke dua belas murid dua belas anak Yusuf Yahuda Naftali dan lain-lain turun sampai dari keturunan Daud dan juga Salomo Raja Saul sampai kepada Yesus itu mereka sesembahnya satu yaitu YHWH atau Elohim nah konsep YHWH itu YHWH itu nama Allah YHWH itu nama Allah nama Allah yang tidak boleh disebutkan sesuai dengan paurat karena itu orang Yahudi hanya menyebutkan itu satu tahun satu kali dalam upacara Yahudi YHWH Yahweh itu tidak ada Yahweh Yahweh itu adalah terjemahan oleh Yunani Yunani menggunakan huruf vokal memasukkan huruf vokal kalau kita bicara konsep YHWH sesuai dengan taurat tidak ada huruf vokal disitu semua huruf konsonan yang dipakai jadi kalau kita merupakan itu YHWH itu kalau cara bacaannya bisa banyak literasi-literasi Yahudi dia tidak sering diucapkan karena dilarang dalam hukum ketiga jangan menyebut nabaku dengan sembarangan nah itu tersebut dalam hukum ketiga jadi kalau kita kita ikuti dari apa diksi atau perkataan yang sesuai dengan Taurat itu tidak tidak ada huruf konsona tidak ada huruf vokal satupun disitu nah itu esensinya adalah Yesus tidak menyembah siapapun kecuali Elohim itu Elohim itu gelar Elohim itu gelar gelar oleh gelarnya si Allah si Yahweh itu kayak begitu nah terus kalau orang Kristen sahabat-sahabat Kristen yang lain tanya saya ini aku Yesus Tuhan atau tidak saya bilang Tuhan dalam konsep Lord terjemahan Kabeli atau Tuhan dalam konsep God saya percaya Yesus adalah Tuhan dalam konsep Lord atau Adonai atau Kurios yang mana gelar itu pun melekat juga kepada apa namanya Firaun dan juga tokoh-tokoh yang besar pada zaman itu karena itu adalah junjungan junjungan junjungannya orang Misir namanya Lord Firaun atau Kurios Firaun dalam bahasa Yunani atau Adonai Firaun dalam bahasa Ibrani nah terus kenapa Yahweh juga mendapatkan gelar Adonai karena memang itu untuk junjungan perbedaannya adalah pribadi Yahweh dan pribadi Isha Al-Masya atau Yesus Wah Al-Masya itu beda bedanya mana dalilnya itu banyak juga di Alkitab tapi kalau kita asumsikan bahwa itu yang pertama dari segi firman saya bantah yang mana firman bukan cuma berada di zaman Yesus firman sudah turun sebelum Yesus apakah firman-firman yang turun sebelum Yesus itu adalah Tuhan juga nah itu terus kalau kita berasumsi dari Matius 28 bahwa Allah Bapak, Anak dan Rul Kudus Baptislah semua bangsa muridku dalam nama Bapak, Anak dan Rul Kudus disitu tidak ada satupun mengatakan unsur keilahian dari tiga ini kecuali Bapak kita akui Bapak adalah Allah oke itu saya sepakat tapi Anak adalah satu-satunya Mesias atau satu-satunya Al-Masih dan Rul Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Al-Masih itu untuk umat-umat setelah dia nanti seperti itu jadi kecuali kalau memang dalam diksi asli Ibrani atau Yunani mengatakan bahwa dalam nama Baptislah mereka dalam nama Allah Bapak Allah Anak dan Allah Roh mungkin saya tidak bisa bantah tapi disitu tidak menyebut Allah dia menyebut adalah Baptislah mereka dalam nama Allah yang Maha Esa atau Allah Bapak Baptislah mereka dalam nama Anak atau Yesus Kristus atau Mesias atau Al-Masih dan dalam nama Rul Kudus disitu mereka punya pribadi yang berbeda-beda itu, itu yang pertama terus saya lanjut ya jadi terus lagi kalau kita bilang bahwa dia adalah anak Allah gelar anak Allah itu diksi yang dipakai oleh Injil dengan menggunakan diksi Allah dan diksi anak itu bukan berlaku hanya untuk Yesus dan juga hanya untuk untuk Bapaknya Yesus seperti itu karena kenapa dalam kitab kalau tidak salah Galatia tulisan-tulisan Rasul Paulus itu semua orang yang hidup dalam kebenaran disebut dengan anak-anak Allah nah Yesus adalah anak yang tunggal oke dalam itu memang adalah putra yang tunggal tapi ada kitab bahwa mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang sulung anak sulung adalah anak yang tertua dalam konteks bukan konteks ini ya bukan konteks secara fisik atau secara biologis ini kita bicara konteks apa namanya perumpamaan begitu jadi diksi anak atau diksi anak itu dipakai oleh saudara-saudara kami yang dari Bani Israel dengan diksi hamba itu sama anak dengan hamba itu sama jadi hamba Allah atau anak Allah itu bukan cuman Yesus dan Bapak itu bukan cuman Bapaknya Yesus dimana yang mana doa Bapak kami doa Bapak kami doa Bapak kami seluruh umat manusia bukan Bapaknya Yesus bukan itu Bapak kami Bapak kami Bapaknya saudara aku Bapaknya saudara-saudara yang ada disini dan Bapak seluruh umat bangsa manusia jadi Allah itu sebelum kita semua jadi itu yang terus pernah nggak abang baca pernah nggak abang baca nyamanis 10 ayat 30 saya kalau abang pakai ayat saya pesesnya sudah baca bang saya kalau bicara ayat kitab saya baca saya ke SD saya ikuti baca abang uraikan karena saya tidak menghasil saya tidak menghafal saya dipakai esensi nyamanis 10 ayat 30 itu nggak berbicara tentang kesatuan pribadi atau hakikat ketika itu berbicara tentang satu pekerjaan atau BCB oke iya abang abang uraikan abang uraikan saya pembaca Bible tapi saya tidak pernah untuk lebih ke arah menghafal poin-poin ayat saya lebih ke esensi tapi kalau abang bapak adalah satu silahkan lanjutkan iya bang saya itu jawabannya ada di Yohanes 8 aku dan bapak adalah dua tapi kalau pandangan saya tentang aku dan bapak adalah satu satu itu tidak menyebut dalam satu hakikat yang sama satu itu luas terjemahan menurut saya satu itu saya dan saya dan saudara saya dengan abang suma adalah satu satu apa satu bangsa Indonesia saya dengan abang ini saya percaya satu Yesus dengan bapak adalah satu satu dalam konsep apa bukan dalam hakikat keilahian bukan satu dalam konsep visi dalam menyelamatkan umat manusia itu menurut pinter keren terus minta maaf bang ya sebelumnya saya bukan klaim kebenaran itu milik saya tidak itu hak masing-masing tapi kalau abang pertanyakan ke Kristen dan saya itu dalil saya minta maaf bang ini dalil saya pribadi bang ya saya tidak memaksakan itu karena kita punya keselamatan kan masing-masing gitu bang tapi saya menjelaskan tapi kalau ada beberapa sahabat-sahabat saya mengatakan bahwa kita tahu kita unitary and love adalah sesaat harus pahami dulu bahwa unitaryan itu baru hasil dari tertilianus ya dia bikin konsep itu tahun 225 masehi itu pun bukan sama seperti tritunggal yang sekarang bukan dia adalah tritunggal yang berbeda masa dia tritunggal tapi beda masa terus direvisi lagi sama yang namanya Aryan atau konsep Aryanisme Aryanus ya Aryanus ini bikin konsepnya satu memang Tauhid tapi beda dia Tauhid adalah Allah dan Yesus itu sama tapi beda masa tapi tetap masih tidak satu hakikat nah terus dalam konsilinike tahun 2325 itu kumpullah bapak-bapak gereja karena ada terjadi konflik di sosial antara konsepnya tertilianus i tertilianus ini sama konsepnya Aryanus makanya dibikinlah meeting bapak-bapak gereja terapat DPR lah kasarannya apa sih yang kita pakai nah konsilinikea yang dipimpin oleh kaisar konstantinopel dia penyema perhala tetapi dia menggunakan momentum itu untuk kepentingan politik karena kalau dia tidak masuk ke situ kacau lah wilayah situ karena kepentingan agama makanya dia ambil kesimpulan diambil memimpin konsilinikea dan terbitlah yang namanya Dewi Tunggal nah Dewi Tunggal itu yang dialahkan baru Yesus dengan Allah nanti di konsilinikea berikutnya itu baru ya itu baru muncul muncul namanya konsep trinitas yang banyak diyakini sampai saat ini bahkan masih mayoritas tapi kalau aku bilang Kristen hanya bersumber pada konsili-konsili tersebut tidak bang karena lahirnya ajaran Lutheran atau yang disebut dengan tokoh Martin Luther dia membantah ajaran itu dia membantah konsep-konsep yang tertuang dalam konsilinikea itu makanya lahirnya agama protestan kalau isensinya tujuannya si Martin Luther dengan pandangan dia tentang teologis dia mengatakan itu akhirnya muncullah agama protestan yang tidak sejalan dengan ortodoks dan juga katolik-katolik yang zaman itu kan tapi Martin Luther ini tidak semua yang dia sampaikan untuk protes itu dalam dia punya surat protes itu sesuai dengan pandangan teologis Kristen yang lain makanya lahir-lahirlah Kristen Kristen yang Lutheran tapi lebih lebih kritis dia kritisnya dalam tanda kutip dia lebih mengarah kepada Kristen yang awal mula awal mula yang mana yaitu di jaman Rasul Paulus sebelum ke arah Yesus yang masih menggunakan seperti kami yang masih mengakui keesan Allah itu terbukti di gereja-gereja banyak gereja-gereja protestan tapi Lutheran tapi dia lebih kepaham pemahaman restorasi restorasi itu dia mengkritik Martin Luther jadi Martin Luther ini mengkritik si konsep konsilinikea ada yang protes juga dia dalam kisah restorasi yang mana mereka tidak makan daging babi mereka tidak masih mencucikan sahabat itu kan tidak sering ajaran Martin Luther otomatis mereka protes ajarannya si Martin Luther nah jadi kalau kita sama-sama mengatasnamakan Kristen saya sangat senang juga ya kita sama-sama pembaca Injin saya sangat senang kita saudara dalam umat Yesus Kristus tapi kalau berbeda pandangan dalam hal ini terus banyak yang pertanyakan saya pertanyakan seakan-akan saya menjurus kepada muslim saya tidak bisa tidak bisa ini saya punya hak untuk membela diri dengan cara menggunakan dalil-dalil seperti ini terus kayak tadi ada perdebatan menyangkut dengan kitab-kitab bahwa jadi minta tolong saudara-saudara menyerang agama apapun itu ataupun menyerang agama Kristus atau apapun itu antara agama Islam jangan apa namanya pakai akal sehat saja bang pakai akal sehat maksudnya jangan mencari kesalahan kitab-kitab lain hanya dengan potongan-potongan dia tidak memahami esensi dari kitab itu apapun kita baca kitab nyemu bahasa apapun itu jangan lihat dari situ lihat esensinya siapa esensi bisa mengertikan itu makanya ada ulama-ulama ada pendeta-pendeta jadi jangan karena sekanakan umat-umat lain yang tidak memahami Al-Quran terus kita harus menyalahkan bahwa itu sesat atau itu satu apa tidak tapi kalau kita pakai akal sehat sebenarnya maksudnya gini kita kan sama-sama pasti sama-sama suka belajar kita punya banyak tokoh-tokoh filosofi yang sekuler yang lain yang kita suka pelajari aristotis dan lain-lain tapi kenapa tokoh-tokoh yang sekuler toh kita baca masa Al-Quran Muhammad dengan ajaran tahwid kita tidak berusaha untuk ya belajarlah apa sih yang dia bilang begitu maksudnya biar pahami dulu jangan kita bicara dari luar kita belum paham itu saya bukan bela saya bukan bela Islam atau apa enggak saya netral dalam hal ini cuma kalau tadi topiknya menyerang secara kepada diksi-diksi yang ada dalam bahasa Arab ya tidak benar juga karena menu saya pribadi minta maaf kalau salah tapi kalau saya lebih bagus kita pakai akal sehat jadi terus bagaimana dengan ajaran Aristoteles yang banyak diikuti dia punya apa pemikiran-pemikiran filosofisnya yang jelas-jelas dia tokoh sekuler sama sekali tidak mengajarkan ketuhanan terus kita harus percaya terus kita harus ikuti ajarannya dia toh Muhammad ini betul-betul mengajarkan tentang kemanusiaan mengajarkan juga tentang kebenaran Allah kenapa kita harus bantah dengan bantahan-bantahan ya sebenarnya bagi saya sih kurang logis maksudnya akal sehat saja dipakai kalau menu saya begitu minta maaf kalau salah cuma maksudnya biar perdebatan itu jangan sampai kemana-mana begitu kita kan disini sharing ungkapkan pendapat masing-masing tidak dipaksakan jangan sampai ada teman-teman yang berbeda tadi menyerang Al-Quran dari sudut pandang bahasa ya kalau saya sih lebih bagus belajar dulu Islamnya belajar itu apa sih esensinya dulu jangan kita asal serang-serang saja tapi tidak paham itu kayak begitu ya makasih bang ya makasih banyak bang ya makasih banyak bang arah kemana bang ini jadi ini ya bang Stanley ini aliran apa kristen apa nama ini bang kalau dulu tahun tahun 90-an kalau awal berdiri bang ini konsep ini berdiri sebenarnya sudah dari awal tadi yang saya bilang aku nanya aku nanya bang kristen apa aliran kristen apa bang kalau dalam konsep teologis namanya unitarian bro apa unitarian itu unitarian itu kalau dalam bahasa Arabnya itu tawhid kalau unitarian itu bahasa latin diambil dari kata yunos atau satu nah itu kalau bahasa bahasa tawhid bahasa Arabnya itu tawhid kalau bahasa indonesiannya ya satu nah itu bahasanya jadi nggak ada kristen unitarian bang nggak ada kristen ortodox katolik dan protestant bang abang baca dulu di abang baca dulu abang ke kementerian agama baca 300 lebih denominasi gereja yang sudah disahkan di kementerian agama republik indonesia tapi agama istri ini itu nggak ada agama sahanya di indonesia bahkan ortodox pun yang sudah ada di gerejanya di indonesia tidak sah agama ortodox di bang makanya makanya saya bilang bang abang abang masuk ke apa namanya ke websitenya kementerian agama republik indonesia abang baca disitu abang pelajari disitu sumbernya jelas berapa jenis indominasi ada 300 sekian gereja yang ada disitu dari gereja ortodox katolik terus kristen protestan luteran restorasi restorasi banyak kita ada terdaftar disitu pak saya boleh nanti saya akan kirimkan dia punya ini kirimkan aja nanti bang ya bukan di abang bisa buka saja di ini bang di wikipedia juga saya rasa jelas di banyak sebenarnya banyak yang jelas di paling jelas itu di kementerian agama jadi jangan mengklaim bahwa kita bentar bentar saya cek dulu ya iya abang bocah buka saja unit terian itu terima kasih terima kasih terima kasih dan barokallah buat sesudah laku waikumsalam stahlif siap nanti abang buka coba abang saya buka abang buka Google saja search nanti saya kirimkan saya nanti minta ke gereja kita ada di Jakarta saya akan minta surat terdaftarnya tapi ada berketinggalan dari sini iya gereja apa namanya yang jelas yang jelas terdaftar bang kalau tidak terdaftar kita punya gereja itu apa kita sedia daftar gereja apa bang gereja namanya gereja ala gereja jemaat ala global itu ada di Jakarta Jakarta mayoritas muslim loh kalau kita tidak terdaftar terlalu global siapa nama pendetanya bang banyak kalau pendeta ditanya banyak pendetanya gembala gembala sidangnya kan ada nama gembala saya kan sekarang tidak di Jakarta bro saya kan lagi di Sulawesi tapi kalau saya disana saya punya pendeta dulu namanya pendeta Yulis Tio kalau sekarang sekarang saya kan tidak update sekarang saya lagi di Sulawesi Sulawesi disana pun gereja begitu disini tidak ada gereja itu pak tidak ada gereja itu disini tidak ada ya iya semacam saksi Yesua ya gitu ya oh beda beda dengan saksi Yofa pak jangan jangan samakan dengan saksi Yofa ya saksi Yofa itu beda dengan kita pak makanya pelajari doktrin-doktrrinnya dulu masing-masing punya doktrin yang berbeda-beda doktrin agama tapi itu hanya untuk dipelajari saya berbicara sekarang ini tidak mengataskan doktrin apapun saya berbicara atas nama pribadi saya berbicara atas nama kemurusiaan dan berbicara secara-cara gereja apa namanya gereja Jemaat Allah gereja Jemaat Allah gereja Jemaat Allah gereja Jemaat Allah global ya tadi ya di Jakarta iya di Jakarta abang lihat aja bang di saya punya VT ada itu pendetanya itu oke izin nanya dong bang Stanley izin nanya sedikit abang Pak paham abang itu sebenarnya sumber kitabnya sama nggak sih sama kawan-kawan yang lain sama Trinitas dan sebagainya sama-sama kita pembaca 4 Injil Sinopik bang menarik juga sebenarnya berarti sebenarnya masalah menuhankan Yesus itu hanya masuknya dari doktrin ya bukan dari kitab tertulis ya masalahnya yang pertama kalau kita kalau kita betul-betul harus menjalankan ya kita hanya menjalankan perkataan Yesus begitu kan karena kita disebut umat Kristen atau pengikut Yesus kita jalankan apa yang diajarkan Yesus apa yang dikatakan dia yang ditulis oleh 3 Injil Sinopik Matius, Lukas, Markus dan juga 1 Injil yang namanya Yohanes itu kita dari situ bangarahnya jadi disitu yang jelas mengatakan perkataan Yesus surat-surat setelah itu kisah para rasul surat kelompok itu kan sudah bukan ini kan makanya kita barometernya ke situ yang lain itu tetap kita kaji tapi apa yang diucapkan oleh Yesus itu yang kita jadikan barometer karena Kristen mula-mula adalah Kristen yang beribadah kepada sesembahannya satu sama dengan sesembahannya orang Yahudi sama juga dengan sesembahannya Yesus karena Yesus adalah antropologi jadi itu orang Yahudi seperti itu bang orang Yahudi ya masih ini kayaknya si Bang Lion lagi searching mungkin saya nggak enak guru dah lanjutkan dan yang lain aku anak belakangan nah oke kayaknya lagi pernah jauh dari perangkat asik saya masuk Bang Bang Stanley sebenarnya setelah kau baca telah ah Bible itu ketika kau tidak percaya dengan doktrin bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri Yesus adalah Bapak Yesus adalah ilahi seperti yang tadi Yonah 10.30 dan seterusnya pertanyaan saya menemukan teka-teki atau tidak yang dinubuatkan nubuatkan oleh Yesus saya saya sudah berapa kali makanya saya ikut forum-forum ini Bang sebenarnya gini Bang ya saya jujur ya saya cuma pengen dengar cerama-cerama gratis daripada toko-toko yang ada disini ada Bang Zuma banyak senior-senior kan saya tidak paham Al-Quran jadi kalau saya mempercayai Al-Quran kan masih lama masih mau belajar-pelajar dulu dia punya ijaan tapi kalau saya ikuti ini otomatis dapat ilmu gratis Bang ilmu mahal Bang makanya siap 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 ya karena kan gini contoh kan ketika saya baca Bible kan ya saya kan tidak masuk ke doktrin saya coba pelajari gitu kan bagaimana secara objektif menilai kayak gitu misal kan banyak tuh bagaimana Yesus misal di Yones 14 15-16 disitu ada banyak teka-teki ketika dia katakan aku akan meminta kepada Bapak seorang penolong yang lain dan seterusnya saya yakin anda tahu poinnya disana dan mengenai pergeseran-pergeseran itu juga Yesus kabarkan di kitab-kitab lain seperti ketika saya baca misal Matius 21-43 yang disitu dikatakan sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Yesus kan menubuatkan juga tuh disitu soalnya kan ketika membahas Yones tadi udah sering saya izin sedikit mengutip disini bahwa ketika Yesus berkata aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu nah ini kan pernyataan Yesus ini kan tanda tanya bangsa mana yang akan diberikan dan diambil dari bangsa Israel lalu diberikan kepada suatu bangsa bangsa mana itu yang memenuhi yang menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yesus kan gitu nah sementara kan dari keturunannya Bani Israel itu kan ada dua maksudnya dari Nabi dari Abraham itu kan ada dua ada jalurnya nanti Nabi jalur disebut Bani Israel ada lagi Bani Ismail ya silahkan bang iya bang kalau itu kan saya belum bisa menguraikan bang ya karena saya juga namanya kita masih belajar bang ya jadi saya tidak boleh berargu apa punya pandangan teologis yang berlebihan kalau saya belum paham jadi saya bisa mengatakan bahwa saya juga masih belajar siapa yang dimaksud oleh Yesus pun saya masih belajar makanya saya harus belajar kajian-kajian lagi mantap tapi tapi kalau saya andanya saya kan saya berdiri netral maaf saya berdiri netral saya tawhid saya berdiri netral disini tapi kalau siapapun dia yang mengatakan bahwa Muhammad kita tidak bicara Muhammad suaminya Siti Aisyah Baginda Rasul bukan kita bicara Muhammad ya ini Muhammad kan juga banyak tapi kalau kita bicara nama Muhammad yang mereka bilang tidak ada itu ada dalam Alkitab dalam kitab Ibrani kalau orang mau bantah itu saya punya kitab Ibrani asli kitab Ibrani ada kitab Yunani juga ada jadi saya bisa tunjukkan mana buktinya yang mana Muhammad tertulis dalam Kidung Agung tulisannya Salomo atau Suleman yang disitu tulisannya Muhammadin kita tidak bicara Muhammad Rasulullah atau baginda Nabi yang ada di Arab ya kita bicara Muhammad Muhammad itu ada dalam Kidung Agung oke baik saya izin sedikit tadi mungkin Bang The Lion tadi kan sempat lagi kemana-mana dulu sudah kembali saya gak enak memotong diskusinya menarik membahas nama Muhammad kata Muhammad itu Rasulullah Nabi kami salam salam karena satu-satunya nama Muhammad itu adalah yang mempelopori adalah Nabi kami Nabi Muhammad salam salam sebelumnya tidak ada itu kata itu nama Muhammad itu sebelumnya tidak ada oke iya Bang tapi Bang tapi kalau Bang bacanya di Alkitab Bahasa Indonesia Bang kan sudah diterjemahkan jadi kata sifat yaitu kekasihku jadi Abang tidak kalau Bang baca dalam kitab tapi berani ada betul-betul itu ya silahkan lanjutkan tadi mengisi kekosongan Abang Stanley tadi penderitanya siapa namanya Bang? pemiyut kalau saya maaf maaf kalau saya waktu di Jakarta itu pendetanya Pak Suri Setio Pak tahun berapa itu Bang? eh di Jakarta itu tahun 2012 sampai 2019 tapi kebetulan kan proyek jadi bulak-balik waktu itu bulak-balik Jakarta jadi Sulawesi itu berapa lama Bang? saya di Sulawesi kalau hitung pertama injak tanah Sulawesi itu ya tanah saya di Sulawesi Bang Sulawesi Utara Manado ya dari Sangir sana ya tapi kalau datang di Sulawesi Tenggara ini di kendara ini dari 2012 pertama injak tapi memang beberapa kali ke Jakarta begitu itu kayaknya pendeta kawannya Bang Handi bang iman gereja itu semenjadi Jakarta lah ya saya Bang kalau secara denominasi kekeluargaan kalau kita bicara agama warisan ya saya tuh saya lahir besar di agama Kristen Restorasi atau namanya Grizia Kristen Atvin hari ke-7 saya dari kecil itu Atvin ya Atvin ya Atvin itu dari dasar imannya keluarga saya jadi saya kecil itu dari SD SMP SMA itu di sekolah Atvin nah saya sudah banyak juga jalan beberapa kali jalankan Taurat cuman memang secara pribadi Bang ya kita jangan bawa doktrin atau kita jangan bawa-bawa apapun di sini kita bawa pemahaman pribadi akal budi atau hak hikmat yang dikasih kepada Allah menurut saya pribadi walaupun saya di apapun demorasinya saya punya hak untuk punya pandangan teologis tentang siapa Tuhan saya begitu loh Bang jadi tapi menurutku Bang siapapun yang mengaku Kristen itu kan itu pengikut Kristus Bang bukan pengikut iya Bang 12 murid Yesus 12 murid Yesus pengikut Kristus juga Bang iya abang kan mengaku Kristen nih sabar-sabar Bang saya tanya Bang Petrus itu Kristen bukan Bang pengikut Kristus eh eh 12 murid lain tuh 11 murid lainnya pengikut Kristus pengikut Kristus mereka ibadah sesembahan mereka siapa mereka orang Yahudi sesembahannya mereka siapa yang mereka menyembah Oh tidak Bang tidak ayat mana mereka menyembah Allah mereka beribadah di Kaabah mereka beribadah di Kaabah Yesus pun berapa di Kalian mereka Bang menyebarkan ke seluruh dunia sampai 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 ada yang ke India sana terus bagian terus bagaimana dengan itu dengan begitu juga dengan Nabi Muhammad juga punya umat-umatnya punya sahabat-sahabat mereka tuh sahabat-sahabat rosyum nggak usah singgung-singgung agama lain oke tidak kita sendiri kita singgung ini Bang oke mereka jalankan agama itu Bang saya kesempatan mereka jalankan agama itu selesai perintah Yesus pergilah kepada seluruh bangsa jadikanlah semua bangsa muridku muridku bukan sebagai ciptaanku tidak muridku murid itu adalah murid dan guru Yesus dipanggil guru Abang punya terjemahan Alkitab yang lama Yesus kata Tuhan itu baru dipakai baru-baru saja ini loh Bang di abad sebelumnya itu masih pakai kata Tuhan Bang kata Tuhan itu baru dipakai Tuhan itu baru dipakai Tuhan itu baru dipakai Tuhan itu kalau itu saya percaya saya Kristen saya masih percaya penyalipan Bang saya percaya itu itu adalah visi Tuhan makanya saya tidak tidak menulis Bang disitu dia disitu menulis bahwa dia dibaringkan di Palungan Lukas yang menceritakan tidak ada visi kandang Domba disitu Bang tidak ada ya iya tidak ada visi kandang Domba Bang Palungan itu adalah tempat makan ternak tapi makan ternak bisa ada dimana saja Bang tapi kan bukan di bawah pohon-pohon apa gitu kan Al-Quran juga saya minta maaf kepada saudara-saudara muslim kalau saya beda pandangan karena di Al-Quran juga menyebutkan dia bersandar di pangkal pohon kurma kita tidak tahu waktu dia bersandar itu langsung lahir atau kita kan nggak paham kita belum bisa bahas itu jadi kalau menurut saya tapi kan sekarang yang abang sebut talungan itu sudah jadi mesiung di Palestina bagaimana saya paham Bang migrat leder itu ada guanya nah abang bisa lihat migrat leder kondisi sekarang abang bisa asumsi tidak migrat leder 2000 tahun yang lalu bentuknya seperti apa abang sudah tahu nggak konsep-konsep orang Yahudi membuat rumah abang bagus abang abang cari literasi literasi lain banyak kok dari toko-toko agama Kristen yang buat konten-konten YouTube tentang bagaimana apa gambaran itu Yesus lahir dia itu lahir jadi penerjemah poinnya poinnya nih abang percaya bahwa Yesus itu lahir di palungan kandang domba dia lahir di palungan saya percaya sesuatu yang tertulis dari kitab luka tapi kalau di kandang domba tidak ada diksi yang menyebutkan dia lahir di kandang domba Bang betul mantap oke saya boleh bicara lanjut gurunda iya jadi fenomena yang kita saksikan hari ini itu justru menjelaskan dengan sangat rinci kebenaran Islam itu kenapa saya katakan demikian saudara Stanley ini itu bukanlah kemudian orang yang menerima pengajaran satu Tuhan Tauhid ya itu langsung berasal dari Yesus tidak tetapi melalui proses panjang kurang lebih 2000 tahun kemudian baru dia menemukan kebenaran ajaran Yesus yang sesungguhnya dimana 1400 tahun silam sebenarnya Islam sudah menerasikan itu dengan sangat baik dan benar wa iskala Isa bina Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum wa iskala wa iskala Allah ya Isa bina Maryam a'antakulta linnas takhithuni wa ummi ilaihi min dunillah kala subhanaka wa yaku nuli an aku ma laisali bihaqqa jadi kemudian apa yang saudara Stanley ini temukan adalah ketidakberdayaan agama Kristen menunjukkan jati diri Kristen itu sebagai agama yang benar sehingga melahirkan sebuah konsep bahwa kita kalau mau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya harus kembali kepada Tauhid subhanallah nasya Allah ini yang diterangkan kemudian jadi kalau orang berbicara mengenai ajaran Nabi Isa atau Yesus Yesus itu mengajarkan ajaran Tauhid Yesus mengajarkan ajaran satu Tuhan Yohannes 17 nomor 3 itu sudah sangat jelas bahkan kalau dibawa Yohannes 10 nomor 30 yang dibawa oleh saudara Leon itu terbantahkan oleh pengajaran Yesus sendiri dalam Yohannes 8 yang mengatakan bahwa hanya dua saksi itu adalah akulah dan bapakku yang bersaksi bapakku yang bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang diriku berarti aku dan bapak adalah dua dan jika aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri kalau tidak seorang diri minimal dia berdua berarti aku dan bapak adalah dua ini Kak Ija jadi apa yang diterangkan oleh saudara Stanley membuktikan Islam itu agama benar dari mana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa Yesus menuhankan Tuhan yang satu dan dirinya hanyalah utusan Tuhan hari ini begitu ada orang muncul tadinya dari praktisi Advent hari ketujuh dan seterusnya ternyata dari bibel itu sendiri dari kajiannya urayannya perenungannya pengajarannya telaanya tafsirannya melahirkan kesimpulan dan Yesus itu Tauhid ujung-ujungnya yang harus saudara Stanley pahami adalah ketika sesuatu sudah tercemar maka percayalah air yang seember ketika sudah tercemar dengan kesalahan maka air itu pasti berbau apa yang mencemarinya misalnya ada air satu ember dicemari satu titik satu tetes comberan maka air seember itu akan berbau comberan itulah agama saudara seperti apapun kesempurnaan agama yang anda yakini sekarang ya unitarian tetapi berasal dari kesalahan konsep yang salah maka tentu sehebat apapun pasti masih ada celanya saya tunjukkan celanya sekarang ketika Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil perintah memberitakan Injil ini Injil yang mana dulu ini poin yang harus dicermati apakah Injil Lukas apakah Injil Markus apakah Injil Matius apakah Injil Yohannes apakah surah-surah Paulus dan seterusnya kenapa karena di dalam Galatia 3 nomor 8 Abraham pun memberitakan tentang Injil apapun berarti ada harus kita pahami disini ketika Yesus diceritakan di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah kisah para rasul 8 nomor 53 Filipus memberitakan Injil Yesus mana tempatnya Lukas Markus Matius di pengajaran Yesus selama 3 tahun tidak ada mana tempatnya surah-surah Paulus selama 3 tahun Yesus mengajar tidak ada Yohannes Matius tidak pernah kemudian menulis sesuatu di hadapan Yesus tapi Yesus mengajarkan Injil Allah yes Yesus mengajarkan firman Allah tapi Filipus memberitakan Injil Yesus Yes Filipus sudah memberitakan Injil firman Tuhan yang Yesus terima dan sampaikan kepada Filipus mana Injil Filipusnya ini yang harus kita pertanyakan mana Injil Filipusnya karena di dalam Yohannes 1 sangat jelas dikatakan Paul Yesus memanggil Filipus Filipus ikutlah denganku itu kata Yesus tidak pernah kita dengar Lukas ikutlah denganku Markus ikutlah denganku Paulus ikutlah denganku tidak ada yang dipanggil adalah Filipus berarti yang punya hak legalitas jelas untuk memberitakan Injil Allah itu adalah Filipus mana Injil Filipus apa saja yang Yesus ajarkan dimana Yesus pada saat usia 13 tahun 29 tahun kenapa tidak diceritakan di empat kitab kanonik ngapain aja dia dia menikah berumah tangga atau apa kita tidak tahu makanya para penghujat Islam itu kalau menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW mereka tidak memahami bahwa apa yang sedang mereka ceritakan tentang Rasulullah itu adalah cerita manusia yang hidup dari usia satu tahun sampai usia 63 tahun dia datang membawa sejarah kehidupan Yesus yang hanya empat tahun kurang lebih apa yang mau disandingkan antara cerita Rasulullah dengan cerita Yesus tidak nyambung belum lagi kalau dibandingkan Paulus dengan Rasulullah Paulus diceritakan hanya berapa tahun hanya berapa sesi dalam kehidupannya bahkan tidak diceritakan Paulus ngapain usia 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun berapa tahun dia mati siapa nama ayahnya siapa nama ibunya kakeknya buyutnya dan seterusnya siapa orang ini tidak bisa sedangkan Rasulullah hari demi hari diceritakan semua tentang kehidupannya wajar kemudian kalau banyak orang-orang yang menceritakan tentang apa yang mereka ceritakan yang mereka menganggap itu adalah sebuah kehinaan nah sekarang bandingkan Paulus mana sejarah hidupnya dari lahir sampai mati tidak ada Yesus mana sejarah hidupnya dari usia 13 tahun sampai 29 tahun berapa tahun itu hilang berapa tahun dihilangkan kisah itu mana mana kisah itu tidak ada yang bisa menunjukkan lalu kemudian mereka disibukkan menghujat Rasulullah Muhammad SAW poin terakhir poin terakhir saya hanya ingin mengatakan begini ketika kemudian Allah SWT menyeru Bani Israel untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW saudara Stanlis harus dengarkan ini Allah SWT yang mahasuci lagi mahat tinggi datang kepada Bani Israel kepada Nabi Musa Nabi Musa ketika datang kepada Bani Israel dihina dinistakan oleh bangsa Israel Nabi Isa AS demikian juga bahkan sampai pada endingnya Nabi Isa AS ingin dibunuh dan dipersembahkan sebagai korban demi keeguan agar mereka tidak ditindas oleh Romawi bukan karena dosa waris lalu kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW datang beliau diperintahkan untuk menyeru kaum tersebut Ya ahlal kitab kadeja'akum rasuluna yubayyinulakum kathiram mimma kuntum tukfuna minal kitab wa ya'afuna an'katir disini Al-Quran mengatakan begini Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan isi kitab yang kalian sembunyikan siapa yang menyembunyikan orang Kristen bukan yang menyembunyikan siapa ahli kitab apa yang disembunyikan mereka Wallahu'alam yang pasti kita tidak bisa menemukan Injil Allah yang pasti kita tidak bisa menemukan Injil Yesus yang ada hari ini hanya Injil Lukas Markus dan seterusnya sementara Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu datang menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan yang itu Al-Quran Yahdi bihil la mani taba'a ridwana sublal salam wa yukhrijuhu minas zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila sirati mustaqim dengan Al-Quran itu pula Allah memberikan petunjuk kepada ahli Taurat kepada orang Yahudi kepada orang Nasrani kepada orang Kristen kepada orang Atheis Hindu Buddha dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya untuk menuju kepada jalan keselamatan dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus ini jelas ini ini jelas sekali Allah memberikan kainah jadi kalau saudara kemudian mengatakan saya adalah pengikut Yesus tidak menyembah Yesus tetapi menyembah kepada Tuhan yang mengajarkan yang mengutus Yesus Anda dalam hal ini sudah benar tapi sangat disayangkan Anda bukan Bani Israel Anda tidak terdaftar di Universitas Indonesia Anda memahami kurikulumnya bahkan Anda lebih hebat daripada mahasiswa yang ada di UI materi tentang sejarah peradaban dunia materi tentang ekonomi bahasa Indonesia dasar bahasa Inggris dasar belajar filsafat hukum perdata Anda lebih hebat dari mahasiswa yang ada di dalam tapi sangat disayangkan sehebat apapun Anda tentang ilmu tersebut karena nama Anda tidak masuk datar sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia Anda tidak bisa mendapatkan ijazah Anda bukan Bani Israel lalu bagaimana solusinya dudukkan Yesus itu sebagai nabi dan rasul karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 14 nomor 13 apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku cari agama dimana kemudian Yesus itu dimuliakan hanya ada di Islam Anda mengatakan saya unitarian iya betul Anda unitarian tapi Anda bukan dari golongan Bani Israel maka satu-satunya agama yang disediakan kemudian untuk seluruh umat manusia hanya Islam karena kenapa Nabi Musa menjelaskan dirinya hanya untuk Bani Israel ulangan 33 nomor 4 masmur 147 nomor 11 dan seterusnya ulangan 6 1 perikob dan seterusnya kemudian Yeremia 31 31 sampai 36 ada perjanjian baru ku untuk Bani Israel dan Bani Yehuda yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka lalu kemudian Yesus Yesus Matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel Yohannes 17 nomor 9 aku berdoa bukan untuk dunia aku berdoa hanya untuk Bani Israel Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada kedua belasnya agar jangan ke bangsa lain melainkan kepada bangsa-bangsa Bani Israel jadi gimana cerita yang kita mau selamat Allah kemudian mengutus bagi Rasulullah Muhammad SAW kenapa Yahudi disebut Yahudi karena Tuhan mengajarkan kepada mereka ajaran hanya untuk orang Yahudi kenapa Nasrani disebut Nasrani karena itu hanya untuk diususkan kepada pengikutnya dari Nasaret kenapa Islam disebut Islam karena Islam netral damai sejahtera untuk seluruh umat manusia Yeremia 29 nomor 11 sangat jelas dikatakan bahwa rancangan Allah tentang kehidupan manusia adalah rancangan Islam sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kalian demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan Islam Shalom damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan jadi Allah sudah merancang damai sejahtera di dalam Yohannes 14 nomor 27 Yesus mengatakan aku tinggalkan Shalom aku tinggalkan Islam damai sejahtera untuk kalian semua maka yang datang setelahku adalah roh kebenaran mengajarkan Shalom mengajarkan Islam 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 untuk seluruh umat manusia untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sedangkan Yesus tidak pernah mengaku untuk seluruh umat manusia Musa tidak pernah mengaku untuk seluruh umat manusia tapi giliran baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. untuk seluruh umat manusia demikian yang tadi mana kabur wah ya siapa tahu 7300 disini ada yang mau login silahkan komen Allah Allah ya bang Stanley Stanley kemarin saya kasih silahkan Nabi ya kemarin saya kasih PR itu udah ketemu belum siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu diminam aku dari padanya akan aku tuntut pertanggung jawaban siapa ini udah ketemu belum bang saya sudah ketemu sudah ketemu bang jadi saya mau uraikan ini bang ya saya uraikan dulu bang ya izin uraikan dulu ya yang pertama yang pertama itu saya tidak punya hak untuk membantah apapun dari yang diuraikan bang Suma karena Suma berdasarkan dalil itu yang pertama apalagi kalau mengutip Al-Quran saya tidak paham Al-Quran saya juga memahami esensinya yang tentang mengajarkan rahmat al-ilalamin yang diajarkan Yesus Kristus itu saya paham tapi kalau kita saya ke dalam saya belum bisa komentar itu yang pertama jadi saya mendengarkan dengan seksama bagi saya ilmu itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi saya jangankan ilmu Tauhid yang saya yakini Charles Darwin punya ilmu itu saja saya kaji ulang tentang apa evolusi itu kan kita kaji untuk pengalaman untuk ini juga ibaratnya itu kita lakukan apalagi yang betul-betul dengan dasar iman Tauhid harus betul-betul saya kaji itu yang pertama terus kalau yang kedua kita tidak bicara muslim atau kita tidak bicara islam secara doktrin kalau kita bahas dari lafaz muslim muslim itu sudah ada dari zaman dalam Taurat itu sudah ada muslim hanya karena dia menggunakan bahasa Ibrani kalau kita pengertaan berserah diri dengan konsep muslim itu maaf kalau salah minta maaf Bang Suma atau teman-teman muslim kalau salah ya muslim itu kurang muslim apa sih Nabi Ayyub dia itu Nabi yang paling banyak pencobaan dia paling berserah diri dari sekian Nabi karena dia yang paling banyak pencobaan jadi kurang muslim apa sih Nabi Ayyub kurang muslim apa sih Nabi Yunus yang dalam perhutikan dia berserah apa yang mau terjadi dalam perhutikan dia berserah kepada Allah kurang muslim apa sih murid Yesus akhirnya ending dari kehidupan dua belas murid Yesus ending kehidupan dari Rasul Paulus ending dari kehidupan dari murid-murid Rasul Paulus adalah pembunuhan yang sadis kurang muslim apa mereka kalau kita pakai konteks muslim dalam berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah yang Maha Esa atau kepada Elohim kalau kita bicara itu kurang muslim apa sih mereka itu kalau kita bicara ini kita tidak bahas doktrin minta maaf saudara suratku muslim ataupun Kristen saya bukan mau puluh resmi agama tidak kita harus logika pakai akal sehat untuk menerjemahkan kata muslim ini kan nah kurang muslim apa sih Nabi Nabi sebut kurang muslim apa sih Nuh itu di saat air bah itu datang kurang muslim apa sih Ayyub yang paling banyak cobaan sampai harus ditinggalkan istrinya dia harus menerita dengan penyakit dan lain-lain Yunus yang diperutikan kurang muslim apa juga Yaqub dikejar-kejar sama kakaknya Esau kurang muslim apa juga Yunus apa Yusuf dibuang sama sebelah saudara-saudaranya itu semua berserah diri konsep berserah diri kepada Allah yang Maha Esa atau kepada Yahweh atau kepada Elohim itu pemahaman saya pribadi bang saya tidak mengatasnamakan organisasi apapun disini atau demonomian siapapun atau doktrin agama apapun itu yang kedua yang ketiga saya sebenarnya saya lagi saya jujur saya ikuti forum-forum seperti ini tidak untuk berdebat bang saya tidak untuk berdebat saya ada yang kurang itu tadi bang bang ada yang kurang Yesus kurang muslim apa dia ya Yesus kurang ketika di Taman Kesmani dia berserah diri kepada Tuhan tuh lanjut ya jadi saya kesini bukan untuk berdebat saya ingin belajar sebenarnya ingin belajar karena saya mendengarkan semua asumsi-asumsi teologis tapi yang logikanya masuk saya kan kaji ulang tapi kalau ya saya bukan bukan saya itu tidak lebih pintar daripada teman-teman yang lain saya itu masih jujur masih belajar tapi saya pengennya begini maksudnya saya mau akal budi saja kita pakai akal sehat lah jangan kita saling menyerang banyak teman-teman tadi juga saudara-saudara saya dari Kristen begitu juga sebaliknya kita menyerang kepada fisiknya Al-Quran atau fisiknya itu kan padahal saya lebih paham saya lebih menghargai esensinya agama itu Yesus mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan rahmatan di alamin terus apa yang harus kita perdebatkan antara kedua ini mereka ini sama itu yang kedua yang ketiga terus kalau saya pribadi bang minta maaf kalau salah juga saya pribadi punya keyakinan begini bang saya tidak akan membawa agama ini ke surga bang kalaupun saya tidak bawa agama itu identitasnya di dunia saya hanya punya keyakinan bahwa saya harus hidup dengan satu Allah sesuai dengan ajaran para Nabi saya harus lahir hidup dan berbuat baik dan mati dalam kebenaran dalam ajaran Injil atau husnul hatimah dalam ajaran Islam seperti itu kurang lebihnya bang terima kasih atau abang kesini siapa tahu mau langsung login gimana bang siapa tahu kesini mau langsung login saja saya masih masih belajar bang bang saya masih belajar bang itu belum dijawab itu tadi PR nya mana belum dijawab ini kalau anak nakal ini suka ini suka bolos bang selamat malam murid jurnakan murid jurnakan dikasih PR gak dipercaya maaf pak guru maaf pak guru maaf pak guru ketika orang-orang ini mentaati kemudian perintah nabi yang datang kepada mereka maka mereka disebut umat yang soleh atau umat yang berseradiri atau singkatnya muslim ada hal yang menarik sebenarnya ya kalau kita bercerita tentang ketaatan di dalam Roma 6 nomor 13 di situ paulus pun menitipkan sebenarnya ajaran muslim itu beliau mengatakan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran sayangnya hal ini kemudian ditentang langsendiri oleh paulus ini ditentang sendiri ketika kemudian dia mengajarkan bahwa hukum taurat itu sudah dibatalkan Yesus diatas tiang salib dengan demikian tubuh tidak lagi tunduk kepada perintah galatia lima nomor satu dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimemberdekakan dari kepenghambaan dia membantah sendiri ajaran yang sebenarnya menitip benar beratkan kepada kemusliman seseorang di hadapan Tuhan kemusliman kemusliman artinya bagaimana tingkat keber keberhasilan manusia di dalam berserah diri terhadap perintah Tuhan yang datang kepada para nabi nah juga ada di dalam Yaakobus ya Yaakobus sempat diterangkan juga karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada mu sucikanlah tahirkanlah hai kamu orang-orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati ini sebenarnya sangat mendalam ini ya data-data seperti ini inilah yang disebut muslim sangat disayangkan data-data seperti ini kemudian itu bertentangan semua artinya bahwa Paulus ini tahu Paulus ini ngerti harus seperti apa kemudian di depan Tuhan yaitu saya tunduk kepada perintahnya hanya saja sebagai kemudian bahwa orang 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 dengan tangannya sendiri itu tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang kecil keuntungan yang keuntungan yang ilul lillatina yaktubuna alkitabah biaydi haza min u'indillah hal hal tersebut lillatine yaktubu dia sebenarnya ahli di dalam taurat itu bagaimana keuntungan yang kecil menginginkan keuntungan yang sangat-sangat tidak berada C Dinda hilang guruda suaranya Oh jaringannya turun ya sambil nunggu suara guruda kembali Masya Allah luar biasa diambil dari dua pendekatan Oh bukan ya pendekatan ini sangat menarik ini cek cek suara saya masih hilang Masih hilang guruda belum belum ada suara belum belum ada suaranya tes tes aduh belum masih hilang iya cuman ada suara tes aja hilang lagi ya cek hilang lagi santailah Bang Stanley minum-minum kopinya dulu biar tidak kedinginan siap-siap kapan lagi bang kita dapat ilmu gratis bang iya betul siap oke guruna kembali tes mic oke jadi hanya ingin keuntungan sedikit dia tahu sebenarnya menjadi seorang muslim itu tahu sebenarnya Paulus ini tetapi kata Al-Quran orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah nah inilah yang terjadi maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat kita lihat Yesus Paulus ini ngerti sebenarnya karena dia orang Farisi dia ngerti dia ahli Torah dia paham kedudukan tentang muslim dia ngerti tentang tauhid tapi karena dia ingin menjualnya dengan harga yang murah maka muncul langka idah agama bidat di luar Yahudi yang dibentuk oleh beliau apa keuntungan itu? harga murah yang didapatkan oleh Paulus hanya sekedar dikenal sebagai rasulto cuman itu tetapi dia kemudian rela mencelakakan dirinya apa buktinya? nah sama seperti yang diterangkan PR dari guru saya Akhi Sugi terkait ulangan 18, 19, sampai 20 itu seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan firman yang bukan dariku perkataan dariku itu akan binasa nah ini yang terjadi nih terjadi terhadap Paulus dan teman-temannya tak ada satupun diantara mereka yang tidak mati dalam keadaan mengenaskan karena memang sudah dinubuatkan mereka menjualnya dengan harga murah hanya ingin dikenal sebagai tokoh di dalam kisah para rasul 24 nomor 5 inilah Paulus tokoh dari sekte Nasrani dia hanya ingin dikenal sebagai tokoh tapi endingnya dia celaka celaka di dunia celaka pula di akhirat nanti ini yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim jadi ketika umat Islam berbicara tentang satu kaedah bagaimana kemudian umat Islam menjadi muslim maka mereka harus taat kepada perintah bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 16 apa pulanya di sana begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa percaya kepada siapa? percaya kepada Yesus percaya kepada Yesus tidak akan melahirkan manusia itu sampai kepada titik naif yaitu menyembah dirinya tidak kalau percaya kepada Yesus minimal seperti saudara Stanley mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan tidak ada yang lain saya kira begitu demikian sementara silahkan saya boleh kasih tanggapan bang silahkan silahkan izin bang Stanley sebelumnya ini ada beberapa komen katanya bang Stanley ini muslim sebenarnya nanti dibilang lagi kita settingan bagaimana tanggapannya saya tidak masalah bang masalah itu muslim artinya berserah diri bang saya tidak masalah saya tidak masalah itu bang itu yang pertama tapi kalau bicara muslim secara doktrin bang saya baru belajar Al-Quran itu zaman Covid bang waktu itu kan lagi pada pandemi dan lain-lain kebetulan saya punya guru yang soal marhum Seh Ali Jabir masih hidup dia sering muncul di Youtube saya sering ikuti kajian-kajiannya beliau baru 2019 ya kalau tidak salah tapi kalau bicara kekristianan saya orang tua saya, bapak saya bahkan keluarga saya 85% punya profesi sebagai pendeta jadi ada pendeta dari Gemim ada dari hari ketujuh boleh cek Facebook saya itu bang saya punya Facebook itu di tag rata-rata firman Tuhan semua bang kalau tidak percaya saya Kristen Facebook punya beranda bisa dicek sampai ke tahun 2012 bang saya bikin Facebook 2012 itu kalau masih ragu dengan saya gitu kan tapi kalau bicara saya punya junjungan saya masih punya junjungan adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tapi kenapa saya begini bang saya tidak bicara atas nama pandangan apa namanya atas nama organisasi atau apapun ya saya disini saya bicara sebagai pribadi saya sendiri gitu bang saya tetap memakai dalil karena kita harus berbicara lewat dalil tapi saya belajar tentang Yesus Kristus itu tentang seperimpaman dia dia bercerita ilmu tentang perumpamaan iman iman sebesar jisusawi bisa membedakan gunung klarifikasinya saya rasa sudah cukup Anda sudah meyakini bahwa Kristen ya itu sebagai meyakinkan aja dari pertanyaan kita lanjut kembali ke topik lagi aja bang ya Anda kan sudah mengaku Anda Kristen gitu ini sebagai membuktikan saja oke bang saya lanjut ke yang dibahas tadi ya bang saya sekali lagi bang saya tidak bisa bantah satupun kata-katanya bang Zuma karena beliau lebih jauh ilmu agamanya jauh lebih tinggi jauh antara surga dan neraka antara langit dan bumi dengan saya gitu bang jadi saya tidak bisa bantah tentang itu saya datang kesini untuk belajar sama para guru entah dari Kristen ataupun Muslim kalau ada ilmu baru yang harus dapat saya akan terima dan saya akan kaji secara akal sehat saya gitu bang terus kalau orang-orang sering alergi dengan saya berkali-kali ya sampaikan mungkin ada yang baru dengar malam ini saya sekali-sekali bilang banyak teman-teman saya dari Abramahik dari agama Yahudi dan juga dari Nasrani yang alergi dengan utusan dari Bani Arab karena keyakinan mereka itu berdasarkan ulangan yang mana semua Nabi harus turun dari Bani Israel itu data oke saya akui tapi kalau kita bicara fakta Nabi Ayub itu bukan orang Israel ya dia itu orang Arab utara orang Edom begitu juga Nabi Obaja yang lahir 800 Masehi sebelum Yesus itu juga orang Edom yang dinaturalisasi kalau bahasa sepakbolanya bilang ya dia naturalisasi dulu ke Yahudi tapi mereka kalau bicara bangsa mereka itu bangsa Edom itu sudah terbantah secara fakta ya bukan data lagi berarti kita harus betul mengkaji apa sih maksud ulangan itu apakah untuk Bani Israel setelah Musa gitu kan nah itu yang pertama terus yang kedua kenapa saya membuka diri untuk semua ajaran yang baik karena saya punya tujuan kan adalah lahir di hidup baik dan mati dalam bertakwa jadi saya lagi belajar kepada siapa saja yang mengajarkan kebaikan kalau Yesus Kristus sudah mengajarkan sangat banyak kebaikan dia mengajarkan bagaimana perumpamaan tentang surga dia mengajarkan perumpamaan tentang kasih perumpamaan tentang iman semua diajarkan iman sebesar sebesar bijajah sawi itu sudah punya kekuatan yang besar untuk memindahkan gunung semua saya pelajari tapi saya ini pedagang bang Yesus tidak mengajarkan ilmu pedagang bang begitu juga banyak hal yang kita bicara dengan kondisi dunia sosial apa namanya realitas sosial saat ini kita harus butuh tuntunan juga jadi saya bukan berarti saya bilang ini doktrin Islam tidak saya bicara dari sudut pandang filsafat bang jadi kalau Muhammad mengajarkan pandangan dia tentang filsafat teologinya tentang ajaran Al-Quran yang mengajarkan kita tentang adab-adab tersebut terus kalau memang itu tujuannya baik terus untuk apa kita bantah toh dia mengaturnya juga untuk baik untuk yang bernamanya keadilan kalau saya bicara konsep dagang tadi ya kan disitu mengajarkan ini adalah riba itu kan ada semua taruhnya itu bicara konsep keadilan terus kalau kita tidak mau belajar ya kita terlalu bodoh sih untuk mata atau menutup telinga untuk hal-hal yang punya apa namanya esensi adalah kebaikan begitu juga yang saya berikan tadi malam banyak teman-teman memprotes tentang ajaran Muhammad yang mana dalam Quran itu mengajarkan tentang apa namanya poligami kita tidak bahas poligami ini benar atau salah tapi kita bahas dulu di Al-Quran di Al-Kitab dari kejadian sudah ada terjadi di Nabi Ibrahim Abraham terjadi juga di Salomo artinya Al-Quran diturunkan untuk mengatur itu karena zaman itu tidak ada aturan itu kalau tidak ada aturan itu dalam Al-Quran mungkin saya bisa menikah 10 karena tidak ada larangan begitu kan memang kayak begitu mungkin pandai yang terima di saya makanya dalam Al-Quran itu mengatur hal-hal yang belum diatur di kitab-kitab sebelumnya termasuk tentang ajaran caranya perdagang itu seperti apa kayak begini loh perdagang yang baik kamu menjadi perdagang yang baik itu begini jangan membuatkan harus konsep tetap walaupun kita mencari keuntungan tetap berdiri pada dasar keadilan kayak begitu terus kita kita bicara dalam dalil-dalil tentang ilmu adab ilmu adab kita tidak bicara pandangan tentang ini kita bicara ilmu adab itu sangat lengkap menurut saya karena saya juga sudah baca beberapa ayat jadi itu untuk apa namanya petunjuk juga ternyata karena kenapa harus mengambil petunjuk dari situ karena di kitab-kitab sebelumnya tidak ada dalil satupun yang mengajarkan itu makanya saya harus cari kalau memang banyak kok toko-toko filsafat atau toko-toko yang punya ilmu yang sekuler juga mengajarkan hal-hal sama kalau kita harus belajar sama si Hitler dengan pandangannya dia kenapa Muhammad yang betul-betul ajaran Taufiq kita harus tolak begitu kalau saya pribadi mantap mantap oke bang Stanley terima kasih penyampaian ini ada NBH NBH Kristen halo selamat malam NBH NBH Kristen silahkan dibuka micnya NBH NBH polis 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 NBH itu micnya belum dibuka selamat malam ya ada yang ingin disampaikan ya aku senang dengar gabung dengan sahabat bang cuma ini cuman itu adanya bang oh oh iya itu saja my god iya belajar juga ya iya mau logic iya aku senang gitu atau mau logic kenapa mau logic maksudnya tadi komennya katanya di bawah bang saya mau dia gak tau sih komennya kenapa gitu komen di bawah bang saya naik dong saya mau logic katanya ya aku cuman ikutin aja gitu oke lah ya oke itu saja iya iya bang yaudah terima kasih lanjut guru dah mantap ini iya silahkan ahi sugi di ini lagi saudara kita stanley kasih lagi ini materi-materi kalau yang nbh kristen ini agama apa kristen sih kalau namanya kristen katolik 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 iya ahi sugi monitor silahkan ahi ya sebenarnya kalau saya lihat bang stanley ini udah paham banget dengan islam gitu cuma mungkin ada sesuatu yang masih menghalang-halangi beliau ini untuk login ke islam dia sudah mengakui nabi muhammad sudah mengakui Allah apa Tuhan yang isa sebenarnya nunggu apa lagi bang stanley halo halo bang halo bang iya nunggu apa lagi nunggu apa lagi ya saya saya minta maaf sebelumnya kalau mungkin belum sesuai dengan harapannya para gurunda bagi gini saya punya junjungan saya ya kalau agak lebay sih kalau kita berbahasa ya agak lebay cuma kalau saya pakai bahasa seniman itu saya sangat mencintai Yesus bang jadi itu dalam kataku tapi kalau mengakui muhammad sebenarnya apa sih isinya sahadat apa sih diksi atau apa sih esensinya sahadat sahadat juga kita sudah bacakan sejak zaman jemaah israel di ulangan sudah ada ketuhanan Allah sudah ada di situ sudah ada juga dalam ajaran Yesus nah kalau mengakui konteks muhammad adalah rasulullah kalau kita konteks nabi juga kita jangan sampai ada perdebatan teologis tapi kalau utusan Allah karena keyakinan saya bang selama itu ajaran baik pasti dari Allah bang karena cuma dua tokoh ini tokoh iblis dan tokoh kealahan yang jahat pasti dari iblis kebaikan itu pasti dari Allah jadi kalau dia mengajarkan yang baik sudah pasti dari Allah bang makanya untuk secara secara ini bang ya secara apa namanya secara mungkin seremonial ya seremonial mungkin saya harus membacakan assadu Allah illallah wassadu anna muhammad rasulullah itu kan saya belum mengucapkan secara seremonial tapi kalau konsep esensi itu kita sudah bacakan itu semenjak zamannya semah israel adonai elohim adonai ehad kita sudah bacakan di konteksnya ajaran yesus juga yang mana yesus adalah utusan satu-satunya utusan ala satu-satunya ala ala satu-satunya ala dan yesus adalah utusannya bukan satu-satunya utusannya adalah utusannya tapi saya harus jujur saya masih mengkaji tentang konsep rohul kudus yang diuraikan sama bang suma tadi malam itu kan butuh pemahaman yang lebih dalam lebih butuh butuh ya saya tidak asal berasumsi karena kan itu juga butuh waktu bang karena kan tidak serta-merta saya mendengarkan harus saya langsung terima bang jadi mohon dipahami dulu itu jadi maksudnya saya juga butuh waktu untuk mengkaji semua apapun ilmu jadi kalau orang bilang saya belajar jangan dipengaruhi oleh forum ini tidak bang saya belajar islam itu semenjak apa namanya semenjak saya alijaber bang saya punya guru yang terbaik menurut saya masih punya tunjungan ya masing-masing punya tunjungan dalam konteks guru ya tapi saya pribadi saya pribadi oke bang itu dia oke 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 jadi sedikit yang saya soroti yang alasan pertama itu itu tadi anda terlalu cinta Yesus nah apa anda kira ketika anda jadi muslim itu anda kehilangan Yesus anda menjadi pembenci Yesus tidak bang justru ketika kita menjadi muslim kita ini sangat memuliakan Yesus Kristen menyebut hanya sebutan Yesus kita ditambahin lagi Yesus alaihi salam Isa alaihi salam Isa al-Masih alaihi salam semoga kedamaian dan kesejahteraan terlimpah atasnya kita umat Islam tidak bisa dikatakan Islam kalau dia tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai utusan Allah kita tidak bisa dikatakan umat Islam kalau kita tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus terlahir ajaib kita tidak bisa dikatakan umat Islam kalau kita tidak mengakui keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Isa ataupun Yesus dia bisa membangkitkan orang mati dia bisa menyembuhkan orang yang buta penyakit kusta lumpuh tuli bisu semua bisa dilakukan atas izin Allah jadi jangan khawatir ketika Anda menjadi Muslim Anda bukan menjadi pembenci Yesus justru Anda sangat memuliakan Yesus ada di dalam Al-Quran ayatnya sudah terkenal dan sering dikutip oleh rekan-rekan Kristen surah Maryam dihormati ibunya Yesus di dalam Al-Quran bahkan menjadi satu surah yang namanya surah Maryam di Kristen ada rupanya Injil Maryam tidak ada ini bentuk penghormatan kami kepada baginda Nabi Yesus alaihissalam itu satu yang kedua tadi Anda sudah mengucapkan dua kalimat sahadat perlu Anda ingat untuk menjadi Muslim itu dua kalimat sahadat itu tidak harus diucapkan secara resmi di depan umum seandainya Anda mengucapkan di dalam kamar dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sah Anda menjadi seorang Muslim begitu bang apalagi tadi yang belum saya komentari kemarin sudah saya kemarin sudah saya jelaskan mengenai roh kudus yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16 di ayat 7 sangat jelas dikatakan ya syaratnya penghibur itu datang sang apa namanya roh kebenaran itu datang Yesus harus pergi jadi itu kalau diartikan itu adalah roh kudus tidak masuk roh kudus tidak masuk di situ kenapa begitu karena Yesus pergi ataupun tidak pergi roh kudus pasti datang siapa roh kebenaran itu datang nah syaratnya roh kebenaran datang Yesus harus pergi sementara roh kudus baik Yesus pergi ataupun tidak pergi roh kudus sudah datang itu jadi tidak bisa kena kepada roh kudus belum lagi kalau ayat yang saya kutip kemarin di dalam ulangan 18 ayat 18 sampai ayat 19 seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara mereka yang seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya ia akan mengatakan segala sesuatu daripadaku barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu yang diucapkan demi namaku daripadanya akan aku tuntut pertanggung jawaban nah coba anda kaji betul ini ini harus anda kaji kenapa karena kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan itu yang disampaikan oleh nabi itu kamu harus bertanggung jawab kamu akan dimintai pertanggung jawaban kamu akan dituntut oleh Tuhan nah ini harus dicari siapa nabi yang suaranya apa kata-katanya harus didengar ketika menyampaikan firmanku Tuhan coba anda cari sebab kalau tidak ketemu ini anda telahkan nanti berarti kamu tidak mendengarkan nabi itu yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi bismi anoki bismillah coba ini nabi ini harus kita cari bang emang gak dilanjut silahkan sama ini satsugi aku menambahin dikit kalau jadi penghujat islam nanti matinya dekat mesin cuci maksudnya kayak domba suci satsugi penghujat islam matinya dekat mesin cuci alhamdulillah alhamdulillah mu'alaf cakep iya bang iya bang saya saya bertanggapan boleh bang boleh boleh jadi kalau abang tadi menang saya harus mengkaji bang karena saya tidak mungkin membuang waktu saya disini untuk tidak mendengarkan ilmu dari abang abang yang lebih jago ilmunya lebih paham tentang agama saya pasti akan kaji semua ilmu yang akan saya dapat dari sini bang terus kalau banyak teman-teman juga mungkin dari sesama saya yang kita bersama-sama pembaca injil kalau kita menggunakan kata Kristen sudah jadi masalah buat mereka kita pakai pembaca injil yang ya tujuannya hanya untuk begitu pun agama yang lain karena saya yakin forum-forum seperti ini kan untuk sharing kalaupun nanti disini menjadi sarana perdebatan atau saling menghujat saya yakin kita tidak mewakili pejunjungan siapapun karena junjungan kita masing-masing tidak ada ajar untuk kita saling menghujat gitu bang terima kasih bang bang saya mau tanya boleh ini dari mana bang bang surahkan ya Islam Kristen bang karisteng dia kemarin naik mau ngetes yang pastor itu ya silahkan silahkan kalau kalau saya dengar pemaparannya bang Stanley ini dia sudah cukup paham dengan Islam yang saya mau tanyakan kenapa anda belum masuk Islam atau anda masih ragu dengan Islam kalau anda masih ragu apa yang membuat anda ragu saya hanya ingin tahu oke terima kasih bang salam toleransi bang jadi saya belum ya apa yang kita bahas ini doktrin ya kita bahas doktrin atau apa namanya agama kalau pertanyaannya kenapa saya masih dikristian tadi saya sudah jawab saya masih mencintai Yesus Yesus Kristus yang saya juga membelajari tentang beliau itu dari sejak saya membaca karena saya pertama sekali membaca yang diajarkan adalah kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu yang saya tertanam kecil mati satu ini dari kisah kalau kita dari sudut pandang seniman kita maknai satu esensi dari kisah-kisah itu dan kita akan mencintai dia satu tokoh yang ada di dalam situ dan saya mencintai Yesus itu jawabannya terus yang kedua kalau abang bilang saya meragukan Muhammad tidak tidak meragukan siapapun disini saya berbicara tentang baginda Nabi Muhammad ini dalam sudut pandang filosofi 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 teologis yang diuraikan dalam Quran jadi kalau saya tekankan tadi jangkankan Nabi Muhammad yang sudah lahir di 610 banyak tokoh-tokoh lain yang kita filosofi sekuler yang kita harus ikuti mereka punya panduan banyak tokoh-tokoh Yunani yang kita pakai konsep-konsep kehidupannya di sekarang ini terus kenapa orang yang betul-betul bawa ajaran tawhid yang dari Allah terus kita harus bantah kenapa kita mental block untuk hal-hal yang begitu kita tidak boleh mental block karena makanya saya bilang saya yakin bahwa kita tidak kita tidak kita masing-masing kita tidak bawa KTP nanti ke sana yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan dunia ini kita bawa kebaikan yang kita lakukan jadi sekarang tugasnya itu tinggal bagaimana yang mereferensikan kebaikan itu seperti apa kalau kita betul-betul mau jadi orang yang lahir dan hidup berbuat baik dan mati dalam kebenaran tinggal kita cari bagaimana caranya kita mengelujur tiga langkah ini yaitu dengan cara-cara tadi kita belajar sama Yesus Kristus oke Yesus Kristus sudah mengajarkan tentang perupamaan tentang perempuan yang hina yang disentuh dihujat sama orang Yahudi karena menyentuh itu perempuan yang nakal saya lupa bahasanya tapi perempuan yang tentang konsep beriman konsep perupamaan tentang domba yang hilang konsep kepengamalan tapi kalau kita realita kehidupan yang ada di 2023 itu semua bisa kita pakai tapi kita hanya akan menghasilkan asumsi tapi kalau kita berdalilkan bukan kita pakai dalil dalam konsep secara agama doktrin tidak kita ambil dari sudut pandang filsafat nyata filsafat teologis yang diberikan dalam Al-Quran berdagang itu yang adil begini menikah itu yang adil itu begini berteman yang baik itu begini loh berperang yang baik itu begini loh jadi bahkan semua konsep karena itu terjadi saat ini kalau kita bilang ada adakah ajaran Al-Injil yang menceritakan tentang konsep peperangan tidak ada itu hanya terjadi di zamannya Nabi Muhammad terus kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad sebagai barometer ajaran perang bagaimana konsep-konsep peperangan yang ada di Tunggu Tengah sana mereka semua punya konsep masing-masing tentang pandangan perang itu seperti apa jadi mereka harus punya apa namanya punya pandangan pandangannya pasti punya junjungan makanya saya pun yakin bahwa apa yang diturunkan itu dalam pandangan filsafat teologinya itu punya makna untuk kehidupan yang di abad sekarang ini karena kalau kita bahas tentang tadi-tadi itu yang tadi apa saya berakan tadi itu tidak semua jelas di dalam Injil Injil mengejalkan kasih secara universal tapi secara detail tidak ada jadi kalau kepada orang yang bisa berasumsi secara logika dan dengan akal sehat yang baik oke Alhamdulillah tapi kalau buat orang-orang yang hanya tahu baca terus jadi kayak contohnya Yesus bilang apa namanya kalau kau masuk surga jual semua hartamu dan ikut aku kalau kita harus bersih dari situ miskin hari tanah sudubio dia itu kan Kristen dia harus jual hartanya semuanya begitu juga orang-orang Kristen yang punya kekayaan luar biasa kalau ikuti ajaran itu miskin semuanya orang Kristen di dunia ini tapi kan mereka itu paham bahwa itu ajaran itu tidak serta-merta kita langsung copy paste langsung kita bawa jalan Injil karena pemaparan Yesus itu penuh dengan perumpamaan atau dalam dia menggunakan teknik komunikasi yang menggunakan apa namanya metafor atau apa gitu ya kurang lebih gitu jadi kalau kita pakai itu sampai jika pipik kiri mau ditampar berikan lebih kananmu Chris John tidak akan menang tinju karena dia pasti balas kalau itu walaupun itu konsepnya pertandingan tapi kalau dia baru menangnya Injil dia tidak akan ikuti itu kalau kita ikuti mati-matian dari Injil begitu juga hari tanah sudubio pemilik perusahaan terbesar MNC TV oke bang oke bang Stanley sebenarnya anda ini sudah paham sekali dengan Islam cuma kurang satu hidayah hidayah itu sepertinya anda belum mau merahinya sebenarnya hidayah itu sudah ada cuma belum mau merahinya kalau saya lihat seperti itu jadi saya tidak perlu menerangkan Quran begini Islam begini anda sudah paham bagaimana konteks perangan di dalam Islam anda mengerti sekali tidak boleh membunuh rahib-rahib tidak boleh merusak tempat ibadah tidak boleh menebang pohon tidak boleh membunuh hewan tidak boleh membunuh anak-anak tidak boleh membunuh wanita tidak boleh membunuh orang tua itu anda paham sekali disitu belum itu itu hanya itu saja belum yang lain-lainnya nah disini kenapa anda itu belum mau masuk Islam bukan alasannya terlalu cinta Yesus hidayah yang belum menghampiri anda dan anda yang belum mau menjemputnya padahal sudah saya terangkan tadi ketika anda menjadi Islam anda tidak kehilangan Yesus anda tidak diperintahkan untuk membenci Yesus lanufarikum ahadim rusuli tidak ada perbedaan antara rasul-rasul itu di dalam Islam semuanya setara sama tidak boleh kita membedakan ini rasul ini lebih hebat rasul ini tidak boleh lanufarikum ahadim rusuli tidak ada perbedaan kita tidak boleh membedakan-bedakan antara para rasul itu coba sudah saya terangkan tetap saja anda masih berat itulah hidayah belum anda jemput iya bang jadi begini bang jadi kalau saya mau tanggap ya bang saya seperti kembali lagi tadi bang saya masih dalam kondisi belajar bang saya ukapan-ukapan tadi saya hanya bicara dari sudut pandang akal sehat pribadi saya sebagai manusia yang bodoh ini bang biasa saja saya itu hanya punya pandangan seperti itu bisa jadi salah juga bang jadi cuma maksudnya gini saya masih punya waktu untuk belajar saya masih punya umur dikasih sama Allah atau sama Tuhan itu masih mudah-mudahan masih panjang untuk belajar ini kan terus saya ini bang apa saya punya saya sudah memikirkan ini untuk segala risikonya untuk risiko dihujat dari sesama kita pembaca injil atau saya risiko sampai keluarga saya kan tahu sendiri jadi tapi untuk hidayah itu memang saya akui saya belum bisa tidak bisa dipaksakan bang saya akan menunggu itu kalau memang itu ada saya akan menunggu itu tapi apapun pandangan saya itu pandangan pribadi saya secara pribadi saya bang tidak mengatasnamakan siapapun entah kristian ataupun islam yang barusan saya uraikan tadi bang terima kasih banyak oh kira ini nge-rap cakep 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 ya semoga hidayah yang sudah dihidangkan abang segera menyambutnya jangan sampai nikmat hidayah itu sudah disarikan anda biarkan sehingga nanti berlalu ya ini doa pengharapan saja iya bang bang iya bang tadi abang kursi nge-rap saya minta maaf kalau saya dengar-dengar saya punya cara bicara terlalu cepat memang karena biasa nge-rap dalam beberapa bar dalam satu bait makanya terkadang hemat waktu gitu iya itu jiwa nge-rapnya air kores dia keluar makanya langsung dia oh ngerti ini lagi gitu gayanya aman tapi coba aku serius dulu dikit misalnya misalnya nih hidayah dijemput kemudian bersyahadat emang gak takut nanti diancem dibunuh sama kawan-kawan kristian ya saya gini bang saya kembali lagi tadi bang ya maksudnya kita kan pasti mati bang ya jadi kita lahir itu adalah lahir sebagai manusia sebagai makhluk kita hidup untuk berbuat baik dan mati dalam kebenaran nah kalau kita mati kenyakapan saja ya sudah ada rencana sudah ada yang ngatur itu bang jadi selama itu dalam kebenaran sih saya tidak takut bang ya saya takut itu kalau saya mati dalam posisi yang salah begitu bang mantap makanya masuk islam biar posisimu gak salah bang itu kalau ucapannya saya kutip ucapannya ini ya saya kutip ini kalau saya ucapannya pasti orang-orang juga bilang saya ini karena kita dikendarikan mayoritas muslim jadi ya kita banyak sini menggunakan diksi-diksi agama orang Arab bukan diksi muslim ya diksi-diksi orang Arab kayak konsep abang mengucap ungkapan abang tadi saya hanya bisa mengatakan insya Allah kalau lagunya Mahersen gitu bang insya Allah itu Al-Quran itu ajaran Al-Quran ya memang dalam bahasa Arab cuma dikenalkan oleh Al-Quran gitu ya sangat luar biasa karena memang saya sedikit sampaikan aja lah ya sedikit nyeladari juga Ustadz Sugi bahwa ketika kita membaca Yohanes 16 bahwa ketika ia datang ia memuliakan aku kan gitu itu hanya selingan saja saya sampaikan karena begini Nabi kami Rasulullah Nabi Muhammad itu dalam satu hadisnya beliau sampaikan bahwa man syahida Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu wa anna isa abadullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al-koha ila mariam waruhu minhu wa jannatu haku wa naruhaku adukho lahullahu jannata alamakana min amalin jadi ternyata ini malah justru Nabi kami mengucapkan kalimah persaksian yang melibatkan nama Nabi Isa alaihissalam memuliakannya bahwa barang siapa yang bersaksi berikrar pertama tidak ada Tuhan selain Allah kedua Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan juga meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah abdullahi sebagai hamba Allah wa rusuluhu dan sebagai utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang dilemparkan kepada Sayyidatina Maryam wa ruhu minhu dan ruh dari Allah lalu dia mengimani bahwa ada surga ada neraka maka disitu Nabi kami apa Allah katakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dimana yang ia mau gitu nah itu menariknya Nabi kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sampai di dalam satu kalimatnya beliau sampaikan makanya ada nasihatnya itu di surah Ali Imran ayat 64 bahwa perintahnya apa mengajak ta'alau ila kalimatin sawah mengajak orang-orang ahli kitab itu kepada kalimat yang sawah baynana wabainakum antara kami dan engkau bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu dan ikuti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah nah itu memang ketika mengikuti Nabi Muhammad utusan Allah bukan hanya sekedar mengikuti tetapi diikrarkan ikuti syariat yang diajarkannya gitu ikuti syariat yang diajarkannya nah itu tapi konsepnya makanya saya tadi menarik sebenarnya ketika pembahasan tadi saya izin ya sedikit-sedikit saja sebelum dilanjutkan ternyata ketika saya membaca membaca di Matius Matius 21 43 bang ketika saya baca versi BIS bang terjemahan yang lain jadi jadi ingatlah kata Yesus semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu yang akan menjalankan perintah-perintah Allah nah ada versi terjemahan yang saya menarik disimak ternyata maksudnya adalah bahwa semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah Allah siapa yang menggenapi ini saya cuma teringat ini bagian dari salah satu apa namanya juga visi-misi yang ada di dalam Yayasan Apologi Islam Indonesia ini bahwa disitu apa disurah disurah Ali Imran ayat 110 kamu umat Islam adalah umat terbaik dan sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat kepada ma'ruf kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah nah ini ada yang menarik yang tadi masih teka-teki nah yang disini kenapa ada ayat demikian jadi saya menarik ternyata Allah memberikan kepada suatu umat disampaikan di dalam Al-Quran kamu adalah umat terbaik yang mengajak menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini makanya di ayat berikutnya dikatakan apa sekiranya ahli kita beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka nah seandainya mereka percaya gitu tapi ya itu tadi kembali tidak ada paksaan di dalam Islam cuman seolah-olah kalimat Yesus yang dicabut hukum umat terbaik dari kalangan Bani Israel diberikan kepada bangsa lain teka-teki itu belum dijawab cuman kenapa kami menemukan di dalam Al-Quran mari kita renungkan bersama lanjut guruku yang lain juga Bang Stanley silahkan boleh saya tanggapan Bang saya dulu bisa Bang bisa Bang Bang Stanley ini kayaknya abu-abu ini saya gak yakin 100% kamu Kristen Abang kalau Abang bisa kita debat gini-gini Bang kitab Abang itu apa kitab saya Bible Bang oke apakah di Bible Anda yang Anda yakin itu 100% firman Tuhan saya yakini bahwa yang ada dalam situ adalah pesan-pesan dari pesan pencipta dari Allah atau Yahweh atau Elohim itu Bang 100% apakah 100% iya Bang Firman ya kita bicara konteks Firman ya karena itu kan Bible itu kan ada historis ada juga surat-surat puisi Salomo tapi kalau kita bicara konteks Firman adalah dari Allah oke apakah semua yang isi dari Alkitab itu adalah Firman Tuhan kalau esensinya secara esensi tidak semua itu adalah Firman kalau kita baca dalam tulisan di dalam Masmur adalah puisi Raja Daud kalau kita bicara Kitab Amsal itu adalah tulisan Salomo tentang Solem tentang pujiannya kepada putri-putri Yerusalem terus kalau kita bicara Kitab Esther Kitab Esther adalah satu kitab yang tidak menyebut nama Tuhan abang boleh cek disitu tidak ada kata Tuhan satupun dalam Kitab Esther itu bukan tentang Tuhan atau Firman itu tentang sejarah kehidupan Raja-Raja zaman itu Bang jadi kalau semua ada Firman itu tidak Bang tapi kalau Firman yang turun adalah di Firman yang turun oke oke apakah kitab Anda suci kitab dalam sekonsep film apa sih suci Bang yang kitab Anda saya tanya kitab Anda yang Anda yakini ya suci Bang kalau suci kenapa kamu hanya mengimani Injilnya Yesus sedangkan Anda tidak meyakini murid-muridnya Yesus saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak mengimani murid Yesus Bang saya tadi bahkan mengajarkan mengatakan bahwa saya adalah mengikuti ajarannya mereka Bang apakah Anda mengimani semua yang isi di dalam kitab Anda saya saya tidak bisa bilang saya paham ya saya tidak bisa bilang saya lebih paham dari Abang ya tapi kalau sudut pandang saya saya sudah punya pandangan tersendiri Bang jadi kalau saya pribadi mengatakan saya paham memahami lah memahami Bang kalau saya saya ambil kesimpulan ya Abang ini tidak sepenuhnya mengimani kitab Anda benar tidak dengan dasar apa Bang bilang seperti itu Bang karena Anda beda pemahami dengan Kristen lainnya Kristen yang yang mana Bang Kristen Kristen yang lahir tahun 30 setelah Yesus Kristen yang tahun 60 adalah 50 atau Kristen 60 murid-murid Rasul Paulus atau Kristen 225 Tertelianus atau Kristen tahun 235 Kristennya Arianisme atau Kristen 325 Kristennya atau Kristen 382 Kristennya itu Bang Kristen yang Trinita sekarang yang mana 2600 Nah loh yang mana tadi Anda memamparkan Anda telah mempelajari tentang Yesus Iya Bang saya baca dari kecil saya baca tahunan dari kelas saya belajar bisa membaca saya sudah baca kecap tahunan Anda memamparkan bahwa bagaimana di Alkitab itu tidak ada ajaran-ajaran atau pelajaran yang sekarang terjadi untuk untuk apa Anda masih meyakini bahwa Anda masih mempelajari sesuatu pelajaran yang tidak lengkap Oke Bang saya gini Bang saya membaca Injil itu sudah saya baca Bang ya Abang kalau mengutip ayat tapi saya paham esensi-esensi semua kitab menurut saya saya tidak lebih paham dari Abang ya tidak saya cuma bilang saya memahami tapi kalau kita belajar ilmu literasi Bang Abang harus paham mana yang tersurat dan tersirat itu yang pertama yang kedua dalam semua perkataan Yesus Abang kalau punya Alkitab versi terjemahan kan kita oke lah kita pakai barometer terjemahan Indonesia dulu ya yang terbitannya lembaga Alkitab Indonesia atau yang ber barometernya dari United Bible Society di Amerika itu Bang oke lah kita pakai itu disitu mengatakan kalau Abang tadi saya tahu arahnya itu kepada ketuhan dan Yesus kan ya Abang bantah saya kan saya punya bertentangan dengan kita cuma tentang ketuhan dan Yesus bentar-bentar-bentar yang Anda yakini tersurat atau tersirat yang tersurat perkataan Yesus Bang yang diucapkan oleh Yesus yang saya ikuti Bang yang bukan perkataan Yesus apakah Anda ikuti yang bukan perkataan begini Bang saya kasih pemahaman jadi Yesus itu kan saya langsung jawab aja ikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran Yesus kalau yang bertentangan apakah Anda ikuti kalau bertentangan saya tidak ikuti Bang berarti Anda tidak minimali kita paham karena di dalam contoh-contoh yang bertentangan apa Stenlis sekarang begini Abang punya sudut pandang contoh yang bertentangan Yesus dilarang membunuh dan juga Yesus dilarang makan babi atau minum hamar kenapa Anda tidak mengikuti itu Bang saya dibesarkan dari seorang Kristen hari ketujuh yang tidak pernah menyentuh daging babi Bang jadi kalau Abang bilang saya makan babi minta maaf Bang saya tidak pernah rasakan daging babi Bang apakah Anda sunat dalam budaya kalau sunat itu selain dalam ada bawaan pandangan-pandangan Kristen yang ada dalam Yesus 8 hari itu sunat atau juga diajaran dalam budaya-budaya kita di Sulawesi sunat itu adalah sesuatu hal demi kesehatan kita bicara konsep kesehatan jangan sudut pandang itu dan itu saya lakukan itu Bang kalau Anda menyebut itu budaya berarti Yesus itu budaya dia disunat saya tidak itu analoginya salah Bang saya bilang saya sunat karena saya kan Kristen nah konsep kesunat itu saya sunat itu bukan belum berumetirnya dari Al-Quran atau Al-Kitab karena memang di Sulawesi ada tokoh-tokoh di luar islam sunat sunat Yesus juga sunat pada umurnya 8 hari kalau disini kita kan berbeda terkadang umurnya ada macam-macam lah kayak gitu Bang terus kalau Abang-Abang bantah saya ke Kristenan saya dari mana dulu Bang jadi kalau Bang bantah dari segi doktrin doktrin yang mana kita barometernya Bang karena Anda sudah menuhangkan Yesus ya karena Yesus juga tidak menuhangkan dirinya Bang kan dia menuhangkan Allah Elohim atau YHWH yang saya mau pertanyakan Anda ada kitab terus Anda mempelajari kitab yang lain kenapa Anda tidak keluar saja dari yang atau tidak iman saja yang kitab Anda suka Bang itu pandai itu pilihan manusiawi Bang itu pilihan manusiawi karena kita manusia itu dikasih akal sehat untuk belajar Bang jadi jangan saya tidak ragu dengan ajaran yang benar Bang saya bicara ini dalam kontrifat filsafat Bang kalau kita jadi kita jangan bahas Muhammad biar jangan terlalu lari ke kiri kita bahas dulu filsafat-filsafat sekuler Bang saya juga baca kitab-kitab itu tulisan-tulisan mereka saya baca apa yang baik dari situ apa kita dilarang untuk mengambil esensi-esensi dari situ Bang tidak mungkin kita tidak ada yang salah sih kayak begitu maksudnya selama itu tidak bertentangan dengan Injil sekarang saya tanya apa ajaran Muhammad yang bertanggungan tentang Injil Bang saya tanya Bang apa saya juga sudah baca Al-Quran masalahnya saya bukan bilang saya Islam tapi saya sudah baca tidak semuanya tapi saya akan uraikan menurut pandangan saya karena menurut pandangan saya ajaran kasih itu juga diteruskan sama beliau oke kalau begitu kalau kamu sudah paham kenapa kamu tidak masuk Islam oh itu hak pribadi saya Bang tidak bisa paksakan itu itu hak asasi setiap manusia Bang untuk punya pandangan tersendiri dan untuk menentukan nasibnya setelah kehidupan sekarang Bang itu tidak punya hak presiden pun tidak punya hak suruh saya masuk Islam apalagi ya Bang karena jangan terlalu bawa-bawa ke sana cukup anda bawa aja yang anda imani iya makanya saya bilang saya masih junjungan saya masih Kristen Bang teman-teman saya dari saudara-saudara musim mengajak saya saya bilang saya punya pendirian juga ada makanya saya bilang kita harus memahami bahwa toleransi itu bukan sekedar toleransi perbedaan dan lain-lain toleransi tentang pandangan seseorang jadi kita ya jangan serta-merta Abang bilang saya punya pandangan lain terus harus masuk tidak juga tidak seperti itu Bang Abang coba menganalisa terus apa tujuannya Abang berkata seperti itu apa ya Sisi apa biar saya tidak memberatkan selama saya punya keyakinan begini Bang saya tidak menyalahkan Abang punya doktrin tidak ada saya bilang menyalahkan itu tidak saya hanya menyebut Kristen dalam sudut pandang apa Bang saya tidak bilang itu itu salah Bang tidak saya cuma bilang saya Kristen sesuai dengan ajarannya Yesus begitu Bang jadi saya tidak mau katakan jangan jadi orang kayak abu-abu abu-abu dalam sudut pandang apa Bang abu-abu dalam sudut pandang apa Bang keyakinan itu tidak ada yang abu-abu Bang keyakinan itu cuma tadi saya bilang Bang tujuannya hidup Abang harus pahami dulu tujuan hidup itu apa Bang kalau kita sudah memahami tujuan hidup kita akan belajar bagaimana yang bisa mencapai tujuan itu kita punya tujuan yang sama Bang hidup berbuat baik bagaimana caranya kita hidup berbuat baik itu kita belajar dari Injil oke disana ada kalau Aristoteles mengajarkan yang sama kenapa kita terus gali dari sana yang toh itu nyata-nyata itu adalah sekuler toko-sekuler toko duniawi atau agama-agama non-semawi yang lain apalagi ini ayah Muhammad yang notabene-nya murni tawhid kenapa kita harus bantah itu Bang tapi kalau abang bilang saya menutup diri hanya untuk Injil Yesus hidup berapa tahun Bang berapa tahun dia hidup dia cuma dia baru menginjil umur 30 tahun Bang sesuai adat budaya Yahudi makanya banyak kisah tidak menceritakan sebelum itu karena dia baru menginjil sesuai budaya Yahudi bisa mendapat gelar nah Rabi atau Guru itu di umur 30 tahun dan dia hidup aja sekitar 3 tahun sekian Bang sampai dia naik ke surga apakah Anda percaya perjanjian baru? percaya Bang percaya lucu kali ah sih Bang Juragan ini nanya-nanya kayak lagi jaksa aja iya kayak jaksa penonton umum intinya intinya gini Bang intinya begini Bang kalau kita sudah berani menghakimi orang Bang itu sudah bukan ajaran Yesus Bang karena Yesus mengajarkan kita tidak boleh menghakimi siapapun Bang jadi kalau siapapun disini yang sudah menghakimi saya ataupun teman-teman yang lain saya yakin dia tidak sesuai dengan ajaran junjungannya atau junjungan siapapun karena kita masing-masing punya junjungan disini kalau kita disini sudah ada isinya saling menghujat sudah saling menghina sudut pandang teologis saya yakin itu tidak ajarkan oleh Muhammad dan tidak ajarkan juga sama Yesus Kristus karena mereka ajarkan adalah kasih dan rahmat dan nilalamin kasih kepada Allah dalam Taurat juga ada 1-5 kasih kepada manusia eka 1-4 terus 1 kasih kepada manusia 5-10 begitu juga diterankan dalam Yesus dalam acaran kasih yang disempurnakan disempurnakan dalam tanah kutip orang-orang setelah zaman Nabi Musa sudah salah memahami si Taurat makanya Yesus mengajarkan dengan detail kasih itu seperti ini loh bukan terpaku kepada Taurat yang dikaji dengan pandangan Saduki kan dua pandangan ada pandangan teologisnya Saduki dan pandangan Farisi itu berbeda makanya Yesus datang dengan konsep penyempurnaan itu karena pandangan Saduki dengan Farisi juga beda tentang Taurat itu makanya Yesus datang menyempurnakan makanya kenapa Yesus dalam kisahnya selalu berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki karena konsep Taurat yang dibawa oleh Yesus itu bertentangan dengan Saduki dan Farisi walaupun Yesus itu sendiri adalah orang Farisi karena orang Farisi pengertiannya adalah ahli Taurat jadi konsep keimanan itu yang diajarkan Yesus disempurnakan oleh Yesus sudah sempurna Bang maksud untuk zamannya itu Bang itu sudah sempurna sekali Bang zaman itu untuk perupamaan tentang masuk surga itu sudah sempurna semua tapi kalau kita berbicara realita abad 21 ini Bang kita harus cari referensi Bang kalau tidak kita akan sesat bukan sesat sih kita akan jadi kata dalam tempurung kita tidak ya saya bilang tadi Bang kalau kita berasumsi dari perkataan Yesus orang kaya itu harus menjual hartanya untuk masuk surga Bang orang Kristen-Kristen terkaya di Indonesia hari Tano Sudi dan lain-lain itu Bang mereka harusnya jual dong dan harusnya jadi orang miskin sesuai jalan Yesus tapi tidak seperti itu konsepnya Bang kita harus betul memaknai baik-baik apakah menggenapi itu sama halnya dengan menghapuskan atau bagaimana mentiarakan tidak Bang beda Bang makanya saya tadi sudah uraikan kurang lebih kisih-kisihnya Bang dia menggenapi itu konteksnya begini Bang pandangan Taurat tentang orang Farisi dan pandangan Taurat tentang orang Saduki itu berbeda-beda berarti Anda berkontradiksi dengan kitab Anda kalau Anda ada yang ngomong begitu contohnya Bang contohnya 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 10 hukum Taurat itu tetap sudah tidak di sudah tidak diadakan juraikan itu punya kitab apa salah Bang salah Bang Yesus tidak pernah menghapus satu ulta pun dari kitab Taurat Bang dia tidak pernah menghapus dia tidak terlalu kacau nih kalau juraikan ini punya kitab apa juraikan juraikan ada kitabnya apa Bang karena saya tanya sama dia kenapa dia nanya terus sekali-kali dong Anda ditanya Anda kitabnya apa tidak ada ha kenapa jadi Bang nanti dulu nanti dulu tanya dulu dia kitabnya apa gitu loh sekali-kali tidak ada oh tidak punya kitab anak Kristen apa-apa sih juraikan juraikan anak Kristen apa-apa lho kok kok diem Bang yang abu-abu kok malah anda yang abu-abu ini iya nggak punya kitab tapi nanya-nanya terus gimana sih ini abu-abu muda ini bukan ini tuh yang kemarin ini lo Bang Handi yang yang apa sih kemarin tuh ada siapa sih aduh lupa gue pastor oh iya ada pastor kan dia yang naik dia dia sebetulnya kristen cuma ngakunya ateis gitu dua-duanya sama-sama yang bohong yang pastor bohong yang nanya juga bohong ya ini dia ini nih bang bang juragan tolong serius dong kalau enggak kan mending anda turun aja gitu loh identitas dulu dong disini kami muslim kitab kami apa quran Stanley Christel ada punya Bible gitu ada apa bang mencari kebenaran makanya saya pemerparan Stanley tadi enggak bang saya nanya baik-baik loh anda kitabnya apa tidak ada bang jangan abu-abu bang tadi ini melarang orang jangan abu-abu bang ini anda buat sendiri terus kalau begitu keyakinan anda apa bang sebutkan aja ke Indonesia banyak ada agama banyak nih anda dimana gitu nah gimana bang kok diam aja sih juragan anda asik banget interogasi orang anda sendiri abu-abu gitu loh gimana ceritanya bang pergi sendiri loh ya dia selamat pagi astagfirullah leo abu-abu leo enggak tadi ada kata itu dia bilang kitabmu gitu loh sebentar lu leo dia bilang tadi kitabmu berarti dia bukan kitab dia gitu terus saya tanya kitabmu apa gitu yaudahlah udah pergi anggap aja angin lalu silahkan leo ini malam ini aku kan berbacang bang baru masuk ini kan anda islam kristen bang aku kristen bang oh kristen mantap terbakan bang aku baru masuk aku belum tahu bahasa apa malam ini kan oh ini kawan seimanmu ini sudah tidak mau menuhankan Yesus lagi komentar anda gimana apa komentar anda agak agak lele kayaknya enggak 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 pernah diskusi anda tinggal dimana tutup aja kameranya tutup bang iya biar enggak